untuk mencari indikasi yang lain. Akhirnya kami melakukan penelitian di UPI dan di UI3. UI3 sebenarnya kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya yang saya integrasikan dengan penelitian pada hari ini. Tapi yang inti yang kami lakukan adalah di UPI, UI3 adalah data yang sudah pernah ada dan UI Araniri belum saya masukkan ke dalam dokumen. Kalau melihat dari slide yang saya kirim, ada perbaikan-perbaikan dari yang saya kirim sebelumnya. Dan sedikit, Bapak Ibu reviewer, di metodologi mungkin ada sedikit perubahan yang belum saya ubah. Yang tadinya saya tidak menggunakan survei, online survei, tapi sekarang saya sudah menggunakan online survei dan itu belum terjadi perubahan di tulisan laporannya. Nanti ingin saya update kembali. Nah, kalau kegiatan penelitian ini yang belum dilakukan adalah di Win Araniri. Karena saya masih merasakan bagaimana cara memberikan laporan yang tidak subjektif karena penelitian ini adalah di Pasca Sercana. Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah Strategic Management Planning, yaitu World Internationalization of Higher Education, a comparative study. Saya melihat bagaimana terjadinya, terjadinya internasionalisasi perguruan tinggi. Intinya di UPI, kemudian saya mengambil data yang sudah ada di UI 3 dan dokumen yang sudah ada di UI 3 yang saya ambil, yang saya integrasikan ke dalam raporan penelitian ini. Ini rumusan masalahnya ada empat. What approaches are used to internalize state Islamic university? How do institutional culture promote institutionalization of the universities? What roles do lecturers play in the internationalization process and what benefit do students receive? Nah, nomor satu itu, rumusan nomor satu seharusnya saya ganti. Bukan lagi state Islamic universities, tapi higher education, atau universities karena bukan lagi penelitiannya di, terdapat saya mau ke Provinasir, ke Win Mataram, dan ke Win Su, tapi akhirnya saya ke UPI. Begitu yang disampaikan sarannya oleh reviewer sebelumnya. Ada partisipannya lima director, ada director dan deputy director. Jadi di UPI itu ada satu directornya dan ada beberapa deputy director yang bergabung, kemudian ada dua chairs of department, kemudian empat lecturers of project school dan dua koordinator of the international office. Di UPI itu ada satu koordinator umum, koordinator PLI-nya, lembaga pusat layanan internasionalnya, tapi ada satu lagi ada di pasca sejarah, di sekolah pasca sejarahnya UPI. Kemudian karena saya cuma meneliti di satu universitas dan satu lagi UI 3 data yang sudah pernah ada dan data dari dokumen yang saya review dan UI Araniri yang belum saya lakukan analisanya, akhirnya saya menggunakan survei, saya kirim ke beberapa IIN dan UI, sekitar 13 IIN dan UI, dan surveinya singkat, yaitu menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan rumusan masalah saya. Jadi di laporan ini saya berikan berdasarkan research question. Research question pertama adalah tentang approach. Bagaimana cara universitas tersebut meningkatkan internasionalisasi perguruan tingginya. Ini bukan saming universitas, tapi universitas nanti akan saya ganti, mohon maaf terlewatkan. Ini dari hasil temuan dari survei, ada beberapa hal yang kita melihat bahwa kalau pertanyaannya adalah apa saja program pasca sarjana atau fakultas dalam melakukan internasionalisasi PT, maka kita melihat 36 student exchange, kemudian selanjutnya yang lainnya. Ada 28 student exchange dan 35 yang banyak dan lain-lain. Jadi lain-lain ini mungkin bisa jadi tidak jelas apa yang dilakukan untuk melakukan internasionalisasi perguruan tinggi. Kemudian ada lagi mengundang dosen tamu, banyak yang sering, banyak kampus dari 14 universitas yang saya survei, 64 persennya mengundang dosen tamu dalam seminar internasional. Ketua-ketua UI 3 ini berdasarkan hasil saya melihat dokumen mereka, perspektifnya dan menelpon dengan beberapa teman yang ada di sana, tidak datang ke UI 3. Jadi ada International Student Association, mereka membuat International Student Association, Student Accursion Program, International Guest Lecturer, Double Degree, Student Mobility dan International Conference. Ini yang mereka lakukan dalam rangka melakukan internasionalisasi perguruan tinggi mereka. Di UPI ada Ajank or Visiting Professor, ada Research Collaboration and Joint Publications, ada International Conference, ada Double Degree, ada Mobility Program, ada Academic Collaboration, International Universities, ada External Examiners. External Examiners artinya mereka mengundang dosen-dosen dari kampus internasional yang ada di luar negeri untuk menjadi examiner di tempat mereka. Pertanyaan kedua adalah bagaimana budaya institusi dalam mengembangkan, membantu terjadinya institusionalisasi perguruan tinggi. Saya melihat dari hasil survei bahwa para tim universitas yang ikut survei mengatakan bahwa yang harusnya melakukan berperan dalam kegiatan internasionalisasi PT itu adalah dekan atau direktur. Kemudian pendanaannya juga dirasakan tidak mencukupi, artinya secara budaya kampusnya di perguruan tinggi PTKIN, PTKIN, tidak mencukupi, artinya tidak terlalu mendukung dalam kegiatan internasionalisasi perguruan tinggi dari segi dana. Kemudian tantangannya juga ada, yaitu tantangan kekurangan dana. Ini dari hasil survei kepada 14 universitas PTKIN, tapi tentunya di dua universitas yang lain bisa jadi dana ini tidak menjadi persoalan. Kemudian tubuhan selanjutnya, institusional culture ini dari direktur PASKA yang mengatakan bahwa SPS memang diamanahkan oleh rektor untuk memiliki tugas menjalankan kesamatan internasional. Ini artinya bahwa secara visi dan misi mereka, itu ada di laporan, laporan yang besarnya ada saya tulis, visi-visi mereka itu memang sudah mengharuskan UPI pada hal ini untuk melakukan internasionalisasi perguruan tingginya. Dan mereka juga mengatakan bahwa untuk melakukan internasionalisasi setatus menerus, kita harus mempertahankan kualitas yang ada di perguruan tinggi kita masing-masing. Selanjutnya, question ketiga, tentang peran dosen. Peran dosen ini ketika di PTKIN, saya menanyakan sebagai seorang dosen apa saja yang saya lakukan, maka 35 mengatakan menulis nama kampus sebagai afiliasi dalam publikasi akademik dan 35 persen lainnya mengatakan melakukan kegiatan akademik pada level internasional. Tidak terlalu jelas karena hasil survei. Kemudian dari lektual role, promoting institution through conferences, exposing affiliation in publications, the quality assurance maintenance, introducing the institution to the external audience, international research and public collaboration engaging in webinar. Ini apa yang mereka lakukan sebagai dosen dalam membantu menginternasionalkan perguruan tinggi mereka. Kemudian yang keempat, yang terakhir, what benefit they should have, added values kepada mereka. Jadi direktur UPI, SPS UPI mengatakan bahwa kalau mahasiswa terlibat dalam internasionalisasi perguruan tinggi, tentu mereka merasa bangga. Kemudian enhance perspective, lebih mengembangkan perspektif mereka, improve competence, increase confidence, and develop connections. Jadi ini yang diterima oleh benefit untuk mahasiswa. Dan data yang belum ada, ada data untuk Uwin Araniri. Ini nanti saya minta izin dari Direktur Pasca Sarjana Prof. Eka untuk mendapatkan data dari Uwin Araniri untuk ditambahkan di sini. Mohon masukannya, Bapak-Ibu, dan terutama kepada kedua reviewer, mungkin banyak yang harus diperbaiki. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Eka, yang saya hormati, Pak Dr. Supriyadi, Pak Prof. Zulfikar, dan dokter sekalian, terima kasih. Dari presentasi yang sudah disampaikan tadi, saya melihat sudah kelihatan pola ya, yang akan dihasilkan dari penilaian itu. Di data yang ada dalam Blitab Dimas Ewin Araniri, saya lihat sudah lengkap ya, logbook-nya. Sudah ada catatan, tanggal, apa namanya, dan aktivitas. Rauh Nasir? Rauh Nasir? Dengar, halo? Oh, iya, iya. Baik, jadi saya kira secara umum sudah bagus ya, logbook-nya sudah lengkap, kemudian narasi laporan kegiatan pengumpulan juga sudah oke. Dan nanti akan dilanjutkan sampai selesai ya, karena data dari UB nyara-nyara selesai. Selain Halo, Pak Kasudidik. Halo, Assalamualaikum. Tersinggalkan, Prof. Iya, Prof. Putus-putus. Halo, Assalamualaikum. Putus-putus. Oh iya, perutahnya kadul kan. Ini mau putus-putus ya. Oke. Mudah-mudahan nanti lancar sinyalnya ya, Prof. Nasir. Baik, saya ambil ini sebentar, ambil alif sebentar. Nanti kalau Prof. Nasir merasa sudah oke, boleh minta kembali. Pertama, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Nasir, secara pertanggung jawaban dokumen ya, yang diperlukan sudah ada di sana. Tapi, saya punya beberapa pertanyaan secara substansi mungkin ya, Prof. Zul. pertama kan, ketika ada perubahan memilih UPI dan UI 3 itu latar belakangnya kenapa? Kalau sekedar hanya diminta untuk memilih kampus yang lain, atau kampus yang lain juga banyak. Saya terutama concern dengan UI 3. UI 3 dibanding dengan UI in arah niri, itu tidak sebanding. UI 3 dari awal memang Universitas Islam Internasional. Jadi, kalau tadi menginternasionalkan, mereka dari sejak lahirnya itu sudah internasional, karena memang proyek strategis nasional. Dan waktu ke UI 3 juga kita melihat dari awal mereka memang berbeda. Punya dana yang sangat besar, bahkan untuk menggaji dosen, untuk memberikan akomodasi untuk dosen internasional. Sesuatu privilege yang tidak ada di kampus yang lain. Jadi, rasional pemindahan itu dan pemilihan kampus-kampus yang baru mungkin perlu dijelaskan. Kalau saya melihat, kalau misalnya dengan rencana awal itu, malah Islami Universitas yang lainnya, mungkin kalau dengan UI 3 terlalu jumlah. Tapi kalau ada angle yang mau dipotret, yang membuat kita itu oke membandingkan UI 3 dengan Islami Universitas atau Universitas saja secara umum, ya boleh juga. Cuma saya ketika Profesor berpindah dari Mataram, Makassar menjadi UPI dan UI 3, itu rasional di Bali itu, itu belum muncul. Karena kalau secara kualitatif, walaupun kita boleh memilih tidak banyak, tidak harus representatif, kan ada karakteristik yang di sana yang membuat itu, walaupun itu adalah lokasi, ada alasannya kira-kira seperti itu. Itu konsen saya. Jadi, misalnya UI in Araniri, UI 3, kemudian UPI. Nah, terus bagaimana yang timur itu, daerah timur kan agak jauh dari pusat. Sementara internasionalisasi itu membutuhkan mobilisasi yang mudah bandara. Kalau mereka mendarat di Jakarta, harus pergi ke Papua, misalnya untuk internasionalisasi ada guest lecture. Nah, apakah kemudian keterwakilan secara zonasi geografis yang seperti direncanakan sebelumnya itu menjadi seperti apa ketika berubah? itu satu. Terus yang kedua, ketika fokusnya hanya Paskasarjana, menurut saya masih belum begitu lengkap. Karena kebijakan internasionalisasi itu di tingkat rekorat. Jadi, menurut saya perlu juga misalnya WR3 diwawancarai atau reinstra kampus itu. Karena Paskasarjana yang menjadi titipan internasionalisasi secara khusus di kampus-kampus itu tidak ada. Karena kebijakan internasionalisasi tetap berpusat di rekorat. Jadi, menurut saya perlu informan-informan dari rekorat juga sekaligus reinstra kampus tersebut. Walaupun mungkin kalau saya lihat kan yang diwawancara itu kebanyakan dari Paskasarjana dan UI3 juga sama. UI3 itu tidak punya S1. Dia cuma punya Paskasarjana seperti itu. Ini juga yang tadi menjadi pertanyaan pemilihan itu alasannya kenapa kalau memang rasionalisnya kuat menurut saya juga tidak patung. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari rumusan masalahnya kan ada empat. Ada pendekatan kemudian ada institutional culture kemudian peran dosen dan kemudian manfaat bagi student. Supaya ini bisa dianalisa datanya menurut saya di relevant studies previous studies atau di teori-teori yang terkait perlu juga membahas internasionalisasi dalam konteks yang menjadi fokus dari rumusan masalah sehingga ketika datanya ada teori yang tadi itu bisa dipakai untuk menganalisa data. Karena kalau saya lihat dari bagian bab 2-nya itu masih secara umum ya tidak begitu meng-cover aspek-aspek misalnya kalau bicara internasionalisasi secara teori itu untuk mahasiswa apa dan di kampus yang diteliti itu bagaimana apa temuan yang berbeda yang itu menjadi tambahan ya. Kemudian mungkin ini lebih keperlanyaan prof yang nanti kalian direspon sebenarnya dari apa yang sudah ada datanya apa mind findings yang mau dikatakan sebagai argumen utama dari penelitian. Saya pikir itu saja kalau prof Masir sudah oke dengan internetnya ya sekalian direspon nanti untuk menghemat waktu itu. Baik, terima kasih. Saya kira ada berapa hal yang sama ya catatan dengan prof Eka termasuk perubahan itu ya perubahan dari WIN 3 kemudian WIN Mataram Makassar kemudian menjadi UPI dan U triple I itu ya tadi dijelaskan U triple I itu kan sudah internasional jadi mahasiswa yang internasional disen internasional jadi ya it was born to be international university gitu ya sehingga mungkin dari aspek struggle strateginya tidak tidak terlalu banyak hambatan ya dana pun juga disupport sehingga pertanyaan tentang internasionalisasi untuk kampus itu mungkin agak sedikit ada penekanan yang berbeda ya mungkin lebih kepada evaluasi ya bagaimana kampus ini UII ini betul-betul sejauh mana internasionalisasi yang sudah dia lakukan ini mencapai target-target tertentu jadi pertanyaannya tidak saya kira tidak sama dengan dua yang lain itu karena ya sejak awal mereka sudah dilahirkan untuk menjadi kampus internasional kemudian yang kedua yang dari UIN mana-mana namanya dari UIN Aceh sendiri belum ada ya tapi kita saya kira mungkin gambaran saya ya tidak jauh dengan beberapa UIN yang lain termasuk UIN Mataram yang kita jika kerjasama dengan beberapa pergerakan tinggi di luar negeri guest lecture kan begitu kemudian exchange lecture visiting professor sama double degree nah itu itu yang yang apa namanya ada dilakukan dan Mataram dan Aceh saya kira terlibat dalam proyek itu tapi sekali lagi itu masih dalam level pasca sarjana jadi belum pada level lebih bawah lagi termasuk S1 nah barangkali yang bisa saya berikan masukan dan barangkali yang juga relevan adalah meninjau MBKM-nya itu apakah MBKM yang dilakukan di Aceh dan di mana ya ya di Aceh ya terutama ya dan di UPI ya apakah itu sudah betul-betul melibatkan mahasiswanya sudah sampai keluar negeri atau MBKM-nya masih terbatas antar fakultas di internal universitas atau antar perguruan tinggi tapi masih dalam negeri karena itu satu potensi besar untuk internalisasi itu adalah ya MBKM itu nah kalau isu itu ditambahkan dalam pertanyaan-pertanyaan lanjutan karena ini belum selesai saya kira ini akan memotret lebih luas lagi ya dimensi internasionalisasi yang dimaksud kemudian yang terakhir saya kira data-data statistiknya cukup banyak ya dari beberapa universitas PTKIN tentang survei tentang sejauh mana peran dosen tampilan Indonesia nah itu perlu di elaborasi lebih lanjut ya karena mungkin baru baru data yang sempatnya lebih mentah dan mungkin juga semacam ada perbandingan kecil ya untuk melihat mana di antara perguruan tinggi PTKIN yang disurvey di luar tiga ini yang memang melangkah lebih jauh dan apakah itu sebuah sebuah program yang disengaja dalam kata dari Renstra Renop dan sebagainya atau karena memang ini hanya semata-mata kampus itu memiliki dosen-dosen yang punya koneksi networking yang baik dengan orang-orang di luar negeri terus terang kadang itu yang menjadi apa namanya poin itu ya jadi misalnya ke Aceh tentang siapa itu karena dosen Aceh punya kenalan orang luar ke Mataram juga begitu tapi kampusnya sendiri mungkin belum sampai ke sana saya kira itu tambahan-tambahan saya anyway selamat Prof. Zul oke baik saya respon sedikit pertanyaan dari 2 pertanyaan dari Prof. Eka dan juga Prof. Nasir selebihnya adalah komentar dan masukan yang tidak perlu saya respon yang pertama tentang perubahan rasionalitas ini memang ketika reviewer sebelumnya di proposal beliau mengatakan bahawa jangan dikomparasi sesama win jadi dia malah minta benchmarking bukan komparasi jadi benchmark ke kampus yang lebih 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 quality levelnya lebih tinggi lah katanya jadi beliau malah menyarankan ke UI atau ke UPI jadi saya milih UPI karena kebetulannya sama seperti Prof. Nasir katakan ada koneksi di UPI sehingga bisa-bisa koneksi ke UPI nah sedangkan yang UI 3 adalah hanya tambahan data yang saya tidak lagi datang ke UI 3 saya mencoba mengambil dari PTKIN sepertinya UI 3 yang bisa kita buat benchmark nah kalau misalnya meng-compare tidak bisa tapi memang di reviewer sebelumnya meminta untuk benchmark bukan komparasi jadi akhirnya saya mencari bahkan saya suruh cari yang lebih tinggi dari yang punya kita katakan kalau ingin melihat sesuatu jangan lihat yang sama tapi lihat yang lebih tinggi nah akhirnya karena ingin ada 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 voice dari PTKIN akhirnya saya juga men-survei PTKIN termasuk saya men-surveinya Prof. Nasir yang belum dijawab survei saya itu belum diisi nanti saya minta diisi lagi lah survei saya itu ya ke Mataram saya kirim jadi itu satu yang kedua memang ya pasca serjana mungkin agak sedikit ini karena saya berpikir saya di pasca serjana akhirnya saya ingin melihat the little cubicle itu yang ingin saya ini tapi tetap melihat RENSTRA-nya makanya RENSTRA-nya UI3 RENSTRA-nya UPI saya masukkan dalam laporan jadi untuk melihat apakah secara institusi itu ada ada misi dan visi dan statementnya atau tidak nah yang terakhir mungkin apa yang ingin dicapai pertama apa yang ingin dicapai saya mengatakan bahwa hampir semua kampus yang melakukan gaya internasionalisasi yang mirip-mirip saja cuma satu yang membedakan adalah ada dananya dengan ada budayanya institutional culture-nya sudah ada dan biayanya sudah ada itu yang mungkin yang membedakan termasuk ketika saya melakukan penelitian apa workshop sekarang di Jerman ada topik internasionalisasi dari 30 peserta semua menghasil mengeluarkan ide yang hampir sama yang ada di penelitian saya bahwa ada student exchange apa namanya lecture exchange joint collaborate joint research dan lain sebagainya saya pikir internasionalisasi internasionalisasi ini dilakukan oleh semua kampus yang hampir mirip-mirip mau dilakukannya yang bedanya adalah hasil dan semangatnya mungkin sehingga dari sekian kampus yang kami berkumpul di sini 35 peserta itu mengeluarkan ide yang sama jadi saya pikir yang apa namanya take away-nya nanti adalah mereka lebih ke institutional culture-nya dan financial support-nya dan apakah ada vision statement-nya sudah jelas tertulis atau tidak itu mungkin yang bisa dielaborasi lebih lanjut dan tentang laporan penelitian mohon maaf memang masih belum teranalisa dengan baik dan akan saya tambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak JK beberapa titatan dan tambahan di literature review sehingga bisa didiskusikan temuannya dengan literature review yang ditambahkan nantinya saya pikir itu supaya tidak menghabiskan banyak waktu saya stop di sini dan terima kasih untuk kita semua mohon maaf sudah mengambil waktu yang lebih awal dan mohon izin saya mengulukan diri dan bisa tidur sebentar lagi mau sambung tidur ya Pro baik bagaimana Pak Pro Nasir Ibu kita lanjut ya kita lanjut ya boleh baik baik terima kasih sebelumnya kami ingatkan apa namanya kami sudah tempelkan link daftar hadir di di meeting chat mohon bantuannya Bapak Ibu reviewer juga peserta untuk mengisi daftar hadir terima kasih satu lagi juga penting kami ingatkan yang diingatkan Pak Anton tadi kepada setiap kelompok peneliti ini kita siapkan makan siang dan snack nanti silahkan diambil oleh ketua atau pesertanya satu orang saja terima kasih baik Pak Muntas saya di Takengon tolong diantar nasinya oh boleh boleh yang di Takengon kita kirim saya di Jerman gimana diantar gak nanti kirim gambar Pak Zul baik terima kasih kepada Pak Muntas siap Pak Muntas silahkan mohon izin kita share ini ya Pak Muntas mau share sendiri Pak ya bisa baik silahkan Sudah kelihatan Pak sudah silahkan sudah ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya penghormatan pertama sekali kepada kedua reviewer kepada Prof. Eka kemudian Prof. Maman Nasir Pak Sofriyadi terkhusus sekali moderator kita pada hari ini dan teman-teman peneliti para guru-guru saya yang ada di kita pada hari ini izin Bapak Ibu sekalian saya ingin menyampaikan mungkin sekitar 5 sampai 10 menit tentang hasil dari penelitian saya judulnya ini pendidikan Islam dalam keluarga mayoritas muslim studi fenomenologi tentang tradisi filosofi dan moderasi sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya di dalam seminar proposal sebenarnya judul ini kelanjutan sebenarnya dari penelitian kita sebelumnya di tahun 2022 kebetulan saat itu kita juga teliti di Kupang tapi di ranah sekolah-sekolahnya sekolah umumnya dan kita mau lihat sekarang ini bagaimana dikondisi di dalam keluarganya seperti itu ya outline kita sama seperti yang telah disampaikan Pak Anton adalah latar belakang rumusan masalah metodologi temuan dan daftar persataga dan seterusnya kalau latar belakang ini sama seperti proposal kemarin diawali dari isu moderasi beragama di Indonesia ada lima isu yang kita kutip disini kemudian fakta toleransi beragama di Kupang itu juga telah kita kutip ya sebanyak lima item isu yang kita dapatkan tentang fakta-fakta toleransi di Kupang selanjutnya dibalik toleransi yang banyak itu kemudian moderasi yang begitu kuat nah terus bagaimana keadaan minoritas muslim dari sisi keluarganya ini karena keluarga kan harus dikuatkan pendidikan tawhidnya pendidikan keislamannya pendidikan untuk anak-anaknya dibandingkan kondisi luar rumah yang begitu moderat dan toleran tapi bagaimana di dalam keluarga apakah pendidikan islam dalam keluarga itu berjalan dengan baik karena ada beberapa kasus yang kita temukan ini misalnya ada dua kasus kita dapatkan disini ada upaya keluarga muslim minoritas yang terintimidasi kemudian tidak mampu beradaptasi terjadinya murtad kembali dan apatis dalam ritual agama dan sebagainya nah itu awal mula mengapa kita mengajukan penelitian ini pertanyaan utama adalah dengan status kupang sebagai kota dengan indeks kerukunan dan indeks kota toleran tertinggi di Indonesia lantas bagaimana tradisi filosofi pendidikan islam dalam serta moderasi beragama dalam keluarga komunitas muslim rumusannya ada tiga yang kita ajukan yang pertama bagaimana tradisi dan filosofi pendidikan islam kemudian moderasi beragamanya bagaimana di dalam keluarga komunitas muslim dan yang ketiga itu model pendidikan islam dalam keluarga komunitas muslim itu bagaimana nah metodologi disini mengapa kupang kita pilih karena dia kupang adalah ibu kota negara ibu kota provinsi dengan provinsi dengan nilai IKUB pertama peringkat pertama di Indonesia tahun 2023 2022 kupang 10 besar kota toleran dan kupang merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama non muslim sedangkan islam menjadi akama minoritas saya kira ini telah kita sampaikan sebelumnya cuman ada beberapa yang perubahan bapak ibu reviewer sebelumnya kita ajukan subjek penelitian ada tiga keluarga tapi dalam kondisi lapangan setelah kita melakukan observasi hari-hari pertama kita datang memungkinkan untuk kita pilih menjadi empat keluarga minoritas muslim kita pilih ini atas dasar pertimbangan latar belakang pendidikan orang tua kemudian latar belakang profesi dari orang tuanya jadi ada empat yang pertama kita pilih latar belakang orang tua ASN atau PNS yang mungkin kita mengukur dengan latar belakang pendidikan yang tinggi kemudian ada latar belakang orang tua pedagang kemudian latar belakang orang tua muallaf satu lagi latar belakang orang tua satu lagi dari nelayan karena kebetulan Kupang ini juga kota pantai nah temuan sementara pengumpulan data dari sejumlah kabupaten kota di provinsi NTT khususnya di kota Kupang itu kita memilih dua kecamatan di kota Kupang yaitu kecamatan Kota Lama dan kecamatan Alak kenapa alasan pemilihan ini kota Lama itu menjadi kecamatan dengan jumlah muslim yang muslim pendatang awal itu yang dari Tidore Tarnate itu yang memasukkan Islam ke daerah Kupang itu awalnya adalah di kecamatan Kota Lama walaupun belakangan sekarang ini ya Islam pun tidak seluruhnya mendominasi di wilayah kecamatan tersebut tapi perkampungan perkampungan awal muslim di kota Kupang itu adanya di kecamatan Kota Lama dan kebetulan ini letaknya di daerah pesisir dan pemilihan di kecamatan Kota Lama itu kelurahan yang kita pilih adalah kelurahan air mata nah kecamatan Alak mengapa kita pilih kecamatan Alak disitu adalah kecamatan dengan tingkat heterogenitas asal suku kemudian asal agama itu membau luar biasa bahkan diantara masjid dan gereja itu saling berdampingan dan anak-anak itu pun bermain satu tempat yang sama misalnya anak islam dan non-muslim itu mereka bermain di masjid mereka bermain di gereja dan membau satu tempat yang sama dan kelurahan yang kita pilih disana adalah kelurahan Penkasi Oleta dan kebetulan kedua-dua lurah ini adalah non-muslim walaupun di kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Alak kelurahan Air Mata dan kelurahan Penkasi Oleta ini dua-duanya adalah non-muslim nah kemudian hasil penelitian juga ini menjadi utama hasil penelitian utama kita adalah falsafah kehidupan komunitas sosial Kupang itu berpijak atas prinsip ta'an to'u ta'an to'u ini dia menjadi falsafah hidup dalam masyarakat Kupang yang artinya arti ta'an to'u itu menjadi satu jadi prinsip ini dia menjadi prinsip dasar dalam segala lini sisi kehidupan masyarakat Kupang makanya atas dasar prinsip ini mereka menjadi tidak terlalu mementingkan tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan agama perbedaan suku perbedaan asal perbedaan organisasi itu dalam kehidupan masyarakatnya dan itu merasuk sampai ke dalam lingkungan keluarga sekalipun yang dilandasi atas kebersamaan kekeluargaan persatuan tanpa memandang agama dan asal sukunya jadi atas dasar prinsip ini maka dalam keluarga minoritas muslim Kupang hampir-hampir yang kita temukan tidak ada keluarga minoritas muslim yang tinggal satu rumah itu hanya muslim saja tapi mereka selalu berbaur satu atap dan dengan anggota keluarga lain yang juga berasal dari non-muslim kebanyakan dari mereka ini dari katolik kebanyakan mereka yang kita dapatkan ini dari beragama katolik dan itu tidak tidak dipermasalahkan artinya dalam satu rumah itu mereka tinggal dalam atap yang sama karena prinsip Tantau nah kemudian Bapak-Ibu sekalian ini fakta yang unik juga karena kita ingin melihat tradisi kalau tadi filosofinya falsafah masyarakat Kupang itu Tantau tapi dalam prinsip beragamanya dalam tradisi beragama itu kita menemukan bahwa di sana itu Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah itu menjadi dua ormas yang sangat mendominasi dalam keberagamaan di kota Kupang tapi uniknya adalah dalam tradisi beragama misalnya tradisi khitanan kemudian maulidan kemudian PHBI ya perayaan hari-hari besar Islam bahkan sampai dalam pernikahan sampai upacara kematian itu Nahdlatul Ulama semuanya NU jadi NU itu mendominasi dalam pola keberagamaan tapi Muhammadiyah itu mendominasi dalam pendidikan Nah dalam pendidikan mereka akan menyekolahkan anak lebih ke Muhammadiyah tapi dalam upacara hari-hari itu lebih kepada NU dan lagi-lagi prinsip Tantu itu menjadi prinsip utama NU Muhammadiyah itu tidak sama sekali tidak dipermasalahkan bahkan ada istilah yang disebutkan dalam kehidupan masyarakat mereka itu hidup dengan Muhammadiyah matinya dengan NU jadi dia menjadi pengurus Muhammadiyah hari-hari dia pengurus Muhammadiyah tapi ketika meninggal ditahlilkan jadi tidak menjadi satu hal yang masalah hari-hari dia menjadi pengurus utama Muhammadiyah tapi ketika meninggal dia ditahlilkan sama dia dan sebagainya jadi prinsip Tantu itu sangat luar biasa dan juga jika ada sunatan akan marah keluarga-keluarga non-Muslim kalau tidak diajak begitu juga jika ada sambut baru atau Sidi kalau Sidi itu semacam upacara menyambut balik kalau Islam itu kalau Sidi itu pada protestan dia menyambut ke baliknya masuk pasir ramahnya tapi kalau sambut baru itu katoliknya jadi memang apa namanya prinsip Tantu itu membaur sekali dan menjadi hal yang tidak dipermasalahkan dalam kehidupan sosial bahkan hingga keluarga nah kemudian juga kita juga menemukan bahwa prinsip moderasi ini sangat kuat di dalam masyarakat Kupang dan kita mengukur pada indeks moderasi ada empat aspek ukuran indikator moderasi itu yaitu komitmen kebangsaan sikap toleransi anti kekerasan penerimaan tradisi lokal itu keempat-empatnya itu terakomodir di dalam keluarga bahkan kalau komitmen kebangsaan itu luar biasa ketika terjadinya tahun 99 itu merdekanya Timur Leste itu luar biasa ekspansi orang-orang Timur Leste itu ke Kupang dan mereka menganggap itu saudara mereka dan kita juga sempat mewancarai beberapa pengungsi dari Timur Leste ketika ditanyakan kenapa pengungsi dan jawabannya hanya satu merah putih itu saja jadi tidak ada panjang perkataan merah putih kami milih merah putih dan komitmen kebangsanya sangat luar biasa toleransi juga terlihat dari Tantau tadi dan anti kekerasan juga terlihat ketika tersulutnya Ambon peristiwa Ambon awalnya sebenarnya itu di Kupang terlebih dahulu tapi langsung teredam ketika seluruh tokoh-tokoh agama itu berembuk dan musyawarah langsung teredam itu menunjukkan anti kekerasan yang luar biasa kemudian penerimaan tradisi lokal juga kita lihat dari aspek maulidan itu juga ada kemudian Islamirat dan semua semua tradisi tradisi INU itu menjadi bagian yang tidak dipisahkan dan yang paling uniknya disini kami menemukan kalau maulid itu hampir sama seperti Aceh hampir sampai dua bulan dan dirunutkan masjid itu tidak boleh maulid dalam waktu yang sama misalnya hari ini masjid ini kemudian minggu depan masjid depan lagi hingga sampai berbulan-bulan itu maulid itu dilakukan secara berentetan dan semua orang merasakan hal yang sama nah mungkin seperti profeka sebutkan tadi apa temuan yang inti bahwa pendidikan Islam dalam keluarga minoritas muslim kupang berjalan dalam prinsip moderasi dengan falsafah tantunya dan terakhir ini foto-foto pengumpulan data yang kita lakukan ini dengan keluarga nelayan kebetulan mohon maaf ini kalau respondennya semua rata-rata pendek celana ya karena itu sepertinya celana pendek itu menjadi hal yang sangat biasa di sana dan ini dengan keluarga mu'alaf dan juga saya melihat dan mengobservasi beberapa masjid anak-anak di sana yang perempuan juga berjilbab anak-anak kecil dan itu membuat kita dari Aceh ini rasa terharu dan anak-anak itu ikut serta merapikan apa namanya musalah atau sejadah di masjid sebelum waktu sholat dan itu menjadi aktivitas seharian mereka mungkin itu saja saya kembalikan terima kasih banyak bagaimana program siar duluan oke baik tidak apa-apa semudah lancar ini terima kasih Pak siapa tadi namanya Pak Pak Mumtaz Pak Mumtaz Pak Fikri kebetulan saya juga riset di Kupang dan saya melihat memang kurang lebih gambarannya seperti itu tentang moderasi tentang toleransi dan tentang mixed family saya kira apa yang disampaikan tadi cukup menjelaskan fakta yang ada di sana namun yang belum saya lihat dari sini adalah sebenarnya potret pola pendidikannya itu belum begitu jelas saya berharap dari laporan ini nanti ada data statistik meskipun kecil dari 4 keluarga itu ya misalnya anak pertama sekolahnya dimana anak kedua dimana itu yang harus dimunculkan karena memang ini pendidikan islamnya yang mau dibidik itu kalau soal moderasi soal toleransi soal yang lain saya kira kok tidak tidak terlalu sudah sangat banyak maksud saya sudah sangat banyak dan mungkin sudah kita sebagian sudah mengetahui seperti itu karena perdataikan survei-survei nasional Kupang dianggap sebagai kota yang toleran dan tadi jelasannya sudah sesuai dengan itu didukung dengan kutu-kutu dan data cuma data tentang pendidikan jadi potret pendidikan anak-anak tadi itu seperti apa misalnya apakah dia nanti SD-nya SD negeri kemudian SMP-nya masuk SMP Muhammadiyah kemudian kuliahnya di Stai ada Stai juga di sana jangan lupa ada sekolah tinggi agama Islam di sana saya tidak tahu apakah sudah negeri atau belum tapi itu penting untuk menunjukkan bahwa meskipun muslim itu minoritas di sana juga ada perguruan tinggi di sana ada pendidikan Islam itu tersedia dari mulai level SD SMP SMA sampai perguruan tinggi itu jadi potret yang real tentang pendidikan anak-anak keluarga yang diliti tadi perlu dibuatkan dalam statistik meskipun sederhana saya berharap lebih dari 4 keluarga Pak sedikit sekali 4 keluarga itu meskipun tadi itu sudah merepresentasikan beberapa latar belakang nah latar belakang yang dipilih tadi saya juga masih agak belum jelas misalnya close cluster atau pertimbangan yang dipakai apa kalau keluarga mu'alaf oke lah itu relevan ya dengan konteks moderasi dengan konteks pendidikan islam karena mungkin keluarga mu'alaf mereka juga galau menentukan setelah masuk islam apakah anaknya otomatis sekolah di sekolah islam atau sekolah negeri atau diambil dari yang sebelumnya sekolah katolik atau kristen itu oke tapi kalau keluarga nelayan PNS dan pedagang ini kan lebih mencerminkan pekerjaan dan status sosial yang mungkin tidak banyak berimplikasi pada aspek moderasi ini dugaan saya mungkin akan menarik kalau misalnya keluarga itu diambil dari latar belakang organisasi keagamaan yang disebutkan tadi banyak itu kalau yang keluarga NU apakah dia anak-anaknya juga sekolah di sekolah katolik misalnya yang Muhammadiyah juga begitu jadi latar belakang keluarga yang dipilih menurut saya sebaiknya latar belakangnya bersinggungan dengan ideologi keagamaan yang mungkin akan mempengaruhi sikap moderasi mereka tapi kalau pedagang PNS nelayan itu kan tidak kelihatan dia atau jangan-jangan yang nelayan itu misalnya orang NU ya disebut aja NU yang PNS itu Muhammadiyah PNS gitu aja biar tidak balik ke sana tapi klasifikasinya itu relevan gitu ya kemudian yang pedagang itu juga begitu mungkin pedagang ini misalnya kalangan salafi saya jadi penasaran apakah muslim pendatang yang salafi apakah juga se-fleksibel dengan yang lain atau mereka tetap akan membentuk komunitas sendiri dengan sekolah sendiri sebagaimana yang sering kita lihat di mana sosialisasinya kurang kalau itu bisa dipotret saya kira gambaran umum tentang masyarakat Kupang tadi juga akan terbaca kita ingat bahwa di Kupang itu banyak muslim pendatang nah yang di yang di jadikan contoh ini kayaknya muslim muslim lokal ya mungkin ustang yang asli asli Kupang apakah penelitian ini tidak memasukkan juga para para pendatang atau memang fokus kepada kantong-kantong desa yang itu memang sejak awal muslim seperti air mata kemudian di satu lagi di desa mana tadi yang ada dekat nelayan tadi ada juga itu masjid yang berdampingan sekali dengan gereja saya tahu itu karena saya pernah kesana ada gereja ini gerejanya orang Batak saya ingat saya gereja Kristen HKPB itu diokasinya di perumahan kemudian sebelahnya itu masjid halamannya sama nah itu mungkin kalau ada satu dua keluarga yang disurvey di sana juga menjadi tambahan amunisi untuk memperkaya data sekaligus perspektif bagaimana pendidikan Islam dalam muslim komunitas itu sangat beragam baik dari konteks organisasi baik dari konteks pemilihan sekolah baik konteks tradisi keagamaannya dan seterusnya itu dari segi substansi kemudian dari segi yang lain apa namanya dokumennya sudah lengkap tinggal laporan antaranya masih perlu di ngano lagi mungkin baru pulang dari Kepang saya lihat tanggal awal Juni kembali baru dari sana tapi saya kira sudah sampai sana dan saya yakin penitiannya juga akan selesai meskipun ini laporan antaranya masih beberapa saya kira itu catatan saya terima kasih saya lanjut ya Pak Montas yang sudah disampaikan Prof Nasir tadi bahwa ini adalah riset pendidikan supaya itu yang menjadi fokus boleh saya tahu berapa hari Pak Montas di Kupang? 5 hari Prof kalau itu 5 hari khawatir saya aspek tradisi itu tidak tertangkap dari data primer kan judulnya itu tradisi filosofi dan moderasi maksud saya apakah mungkin riset ini kalau yang muncul itu lebih ke filosofi sebenarnya kalau tradisi kan kita kekuatannya itu secara metodologi kan dari observasi tapi observasi dalam waktu 5 hari itu kan sedikit sekali tapi kalau ketika itu muncul di judul ada kata tradisi artinya itu kan substansi besar dari tradisi juga ada dalam narasi laporan penelitian kita atau data-data yang kita hasilkan nah saya pikir aspek tradisi ini kalaupun ada itu bukan dari observasi karena kan terbatas ya hari-hari selama ada di lapangan apakah mungkin nanti fokusnya kalau memang data tentang filosofi lebih banyak ke arah filosofi saja tidak ada tradisi satu lagi moderasi nah sebenarnya jangan-jangan yang Pak Mumtaz maksud di sini bukan moderasi tapi toleransi karena moderasi itu kan indikatornya empat hal pertama komitmen kebangsaan kemudian non-violent anti-kekerasan kemudian toleransi nah kemudian respek terhadap budaya wokal nah kalau mau memilih moderasi keempat-empat hal ini harus dilihat tapi kalau dari penjelasan tadi sebenarnya tereduksi pada aspek toleransi seperti itu nah coba dipertimbangkan kembali menurut saya karena kata moderasi sekali lagi juga muncul di judul nah ketika muncul di judul maka aspek moderasi dengan empat indikator itu harus dilihat dan karena keterbatasan di sana kan menurut saya sulit juga untuk memastikan aspek-aspek moderasi itu bisa tergambarkan terekam dengan baik dalam data tapi kalau toleransi itu ada tapi toleransi adalah salah satu indikator dari moderasi jangan-jangan memang yang difokuskan lebih kepada toleransi tetapi kita menggunakan bahasa moderasi saya pikir nanti bisa dipertimbangkan kembali nah kalau saya lihat rumusan masalah tradisi filosofi pendidikan islam dalam keluarga minoritas moderasi beragama dalam keluarga minoritas model pendidikan islam dalam keluarga minoritas nah sebenarnya yang nomor tiga ini yang yang jadi core-nya ya karena penelitiannya itu kan mengambil mengambil angle ilmunya itu adalah ilmu pendidikan seperti itu kan bukan sosial atau islami istadik secara umum seperti itu karena ini datanya datanya itu kalau dari laporan masih sangat sedikit seperti kata Prof. Nasir tadi kan masih terbatas jadi temanya itu sangat luas jadi belum terekam dengan baik ini tawaran apakah mau difokuskan pada aspek yang lebih spesifik misalnya model pendidikan termasuk tadi ketika ada empat keluarga yang dilihat tadi masukkan Prof. Nasir bahwa ada rasional kenapa empat keluarga atau bahkan lebih nah kes tadi keluarga ini tidak muncul dalam laporan seperti itu karena setiap keluarga itu punya keunikan sendiri nah kalau keluarganya mu'allah begini loh model pendidikan islam yang mereka lakukan dalam konteks mereka juga adalah minoritas seperti itu nah itu kalau bisa dimunculkan menurut saya akan sangat bagus jadi varian dari sana tadi itu masih mencampur-campur begitu ya bercampur yang menurut saya tidak bisa di generalisasi jadi harus dipotret per konteks keluarga sebagai sebuah case study kemudian ini mungkin lebih kepada teknis ya saya melihat foto-foto dimasukkan ke dalam bagian body text yang itu kalau untuk kajian-kajian seperti ini tidak masalah tapi fotonya adalah foto yang menceritakan sesuatu yang masih menjadi bagian utama dari riset itu sendiri jadi misalnya kalau foto Pak Muntas wawancara dengan narasumber itu nanti ada di lampiran tapi kalau foto yang menjelaskan bagaimana aspek model pendidikan bagaimana toleransi nah itu muncul di di body text ya dalam laporan itu jadi foto itu adalah sebenarnya data yang selama ini kita sebutkan teknik dokumentasi jadi ada istilahnya itu foto voice foto yang bicara foto yang bukan hanya sekedar gambar tapi foto adalah data nah kalau bisa dipilih foto-foto ini ketimbang memasukkan foto-foto wawancara itu justru akan lebih bagus disertai dengan caption dan caption itu kemudian dijelaskan yang itu masih ada kaitannya dengan core dari penelitian ini sendiri jadi itu beberapa catatan saya Pak Muntas ya walaupun ini apa namanya ada data-data yang cukup bagus tapi bagaimana kita menyajikannya menyajikannya sehingga nanti emang kuat ini apa temuannya karena kalau pas lihat di akhir dari segala aspek filosofi tradisi moderasi akhirnya yang tergambar di akhir itu sebagai sebuah ini utama filosofi makanya menurut saya kalau misalnya dalam waktu yang sedikit lebih baik terfokus saja sehingga nanti kalau menjadi artikel jurnal publikasi juga akan terfokus dan temuannya akan kuat argumentasinya akan kuat novelty-nya juga akan lebih kuat itu dari saya sebagai tambahan mungkin kalau ada yang mau direspon dipersilahkan sebelum nanti Pak Supriyadi meneruskan ke peserta berikutnya ya mungkin sedikit saya respon Bu ya memang ini Prof Nasir dengan Prof Eka mohon maaf ini memang kita baru pulang dari Kupang itu dimegang sebenarnya megang idul idul adha kemarin jadi jujur saja sebenarnya ini agak buru-buru ya untuk laporan antaranya dan insya Allah nanti kita akan rapikan kembali di laporan lengkapnya nanti dan tentang masukan tentang apa namanya tadi yang terkait latar belakang keluarga Muhammadiyah dan NU memang yang kita dapatkan selama ini di lapangan beberapa keluarga yang kita resolusikan mereka tidak tidak ada yang mengatakan saya keluarga NU saya keluarga Muhammadiyah dan memang mengalir saja mengalir saja itu tradisi yang mereka praktikan di dalam keluarga dan di dalam masyarakat itu ya NU memang artinya tradisi-tradisi itu terus dilakukan walaupun mereka itu dari dari apa namanya organisasi Muhammadiyah Muhammadiyah dan NU itu sebatas organisasi formalitas saja yang kita dapatkan dan ini nanti coba kita akan rapikan kembali di dalam laporan kita dan terkait Salafi tadi juga kita dapatkan itu Pak di Kelurahan Pengkasi Oleta itu juga ada Salafi sebenarnya di sana tapi hanya sebentara artinya pendatang yang masuk ke masjid di sana untuk berda'wah dan setelah itu ditolak oleh masyarakat karena mungkin da'wahnya yang militan dan mungkin ya seperti itulah ada bidah-bidah dan sebagainya akhirnya masyarakat di sana ya sebagai masyarakat lokal itu langsung menolak Pak jadi prinsipnya lebih ke NU seperti itu kita melihat dan terima kasih banyak kepada kedua merasa bertang mudah-mudahan nanti bisa menambahlah di saat perbaikan nantinya terima kasih banyak baik sudah selesai Pak Muntas ya terima kasih Bapak Ibu ini ada permohonan ada permintaan dari Pak Hafiz Hafiz Maulana boleh ada hal yang agak sedikit origin darurat boleh minta sesi sekarang bagaimana kita berikan waktunya kalau ikutkan nomor urut sekarang ini Pak Zahar bagaimana Pak Ibu saya minta izin saya setuju Pak saya tidak masalah terima kasih boleh ya oke baik silahkan saja Pak Hafiz bismillah nomor berapa jadinya ya nomor 6 Pak nomor 6 nomor 6 Siti Nur Zulazalika nomor 5 nomor 5 tata kelola itu ya oh ya tata kelola 5 Pak baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah setelah setelah kepada Jujungan Alam di Besar Muhammad terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah merelakan waktunya saya tampil lebih awal mohon izin yang saya hormati Pak Sufriyadi selalu moderator serta dengan reviewer Prof. Muhammad Nasir dan Prof. Eka Sri Mulyani jadi penelitian ini kita laksanakan dalam rangka untuk membuka membuka kesempatan bagi laku usaha pertanian untuk memperoleh akselerasi keuangan syariah jadi kenapa usulannya interdisipliner karena disini ada topik pertanian dan keuangan syariah di dalamnya nah sistem resi kudang ini berbeda dengan ikhtikar mungkin saya perlu sampaikan di bagian awal walaupun sama-sama ada motif penyimpanan di dalamnya kalau dalam ikhtikar penimbunan dilakukan pada masa kelangkaan barang justru di dalam sistem resi kudang atau SRG ini itu dilakukan pada saat barang sedang berlimpah atau musim panen sedang tingginya tujuannya adalah untuk melindungi petani dari kerugian ketika dia mengalami masa-masa panckelik dan untuk menstabilkan harga nah disini kita mengkaitkan dengan aspek hilirisasi hilirisasi itu kita coba untuk melihat bahwa pertanian itu tidak hanya sekedar aktivitas penanaman atau sampai kepada panen tetapi dia juga ada nilai tambah yang bisa diberikan diberikan petani dalam aktivitas perekonomian pada dasarnya juga kontribusi pertanian bagi ekonomi Aceh itu begitu tingginya hampir 30% ekonomi Aceh itu berputar pada sektor pertanian dengan penyerapan tenaga kerja 36,8 38,68% nah disini kita mengajukan tiga rumusan masalah pertama kita melihat terlebih dahulu potensi dari pengembangan resi gudang ini yang ada di Aceh lalu meng-create financial arrangement-nya sistem pengelolaan yang kompatibel dengan keuangan syariah dan strateginya nah pada seminar antara ini perlu juga saya sampaikan bahwa kita sudah menjawab rumusan masalah yang pertama dan yang ketiga ya strategi dan potensinya sementara untuk sistem keuangan syariahnya ini masih dalam proses wawancara dengan pelaku usaha diberbankan jadi Bank Aceh syariah itu sudah mendapatkan izin untuk skema subsidi sistem resi gudang atau SSRG sebagaimana peraturan Menteri Keuangan yang boleh bank syariah dapat memperoleh subsidi kur dari proses atau produk keuangan di sektor SRG ini nah jadi artinya penelitian ini belum selesai tapi dalam proses untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dan penyempurnaan rumusan masalah yang ketiga Bapak Ibu reviewer dan seluruh peneliti yang dimiliki Allah kita melakukan penelitian ini fokus pada tiga lokasi dimana SRG beras itu sudah mendapatkan izin dari kementerian perdagangan yang pertama di kebukaten Biren yang dikelola oleh Koperasi Pasar Maju Bersama kebukaten PD kebukaten Aceh Besar selain pelaku SRG kita juga mendekati dua pelaku yang berkaitan dengan tata kelola resi gudang ini yang pertama industri penggilingan padi di Aceh Besar dan agen kenapa agen dan distribu store kita masukkan karena isu gabah Aceh yang mengalir ke daerah lain ke provinsi lain itu cukup kuat disini jadi pelaku usaha tani dari aktivitas agen ini banyak yang membawa hasil panen ke luar karena adanya kecocokan harga sehingga kita temukan situasi dimana harga beras naik padahal kita ini daerah yang kaya akan tanaman padi kita melakukan analisis ini dalam tiga metodologi berdasarkan rumusan masalah menganalisis rantai nilai agribisnisnya yang kedua model penggolaannya hybrid akad yang memungkinkan nantinya petani memperoleh akses pembiayaan secara syariah dan yang ketiga analisis kelembagaan hasil temuan sementara dari tiga SRG yang kita lakukan yaitu ketiga-tiganya berbentuk operasi sebenarnya di beberapa tempat SRG ini dikembangkan dengan mekanisme UD usaha dagang jadi sistem penyimpanan itu juga bisa dilakukan untuk aktivitas bisnis yang lebih luas maka beberapa daerah mengembangkan undang SRG seperti kopi pala kakao itu untuk melakukan proses pengolahan lebih lanjut jadi tidak hanya sekedar dia menyimpan tetapi juga hasil panen itu diolah lebih lanjut dalam konteks beras dan yang dilakukan di Aceh saat ini perkembangan di Kabupaten Biren tergolong sedang mengalami kemacetan ataupun bisa dikatakan pengelolaannya mengalami permasalahan karena kooperasi tidak menjalankan sistem dengan baik sehingga mesin penggilingan padi dan dryer untuk pengeringan gabah itu tidak digunakan karena operasionalnya yang tinggi biaya penyimpanan itu relatif sama tidak terjauh berbeda seribu kilogram kalau itu dia dengan pengolahan sedangkan di Kabupaten Pidi itu tanpa pengolahan hanya menyimpan gabah saja 150 per kilogram kenapa ada SRG yang menyimpan dan memberikan jasa pengolahan itu karena ketersediaan bantuan mesin alasintan alat dan mesin pertanian yang tersedia digudah sementara itu di Kabupaten Pidi karena tidak adanya mesin penggilingan padi atau resmiling unit maka dia hanya menyimpan gabah artinya nanti ketika dalam masa tiga bulan petani ingin mengambil barang dan menjual di masa ketika dia sedang menanam itu dia bisa memperoleh harga pasar yang layak di harga pada masa saat itu nah ini kalau dilukilkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dimana gandum itu dilakukan proses penyimpanan ketika Raja Mesir pada waktu itu bermimpi dan Nabi Yusuf melakukan menyampaikan tafsir mimpi itu sehingga ada gandum yang tetap disimpan manakala ketika Mesir menjadi panciklik itu mekanisme penyimpanan itu menjaga ketahanan pangan di Mesir waktu itu nah semangat SRG itu sebenarnya seperti itu ketika terjadi kondisi dimana harga beras sedang meningkat akibat kelangkaan gabah maka gudang bisa mengeluarkan stok gabah yang tersimpan nah ini kapasitasnya 1.500 ton nah untuk AC besar ada alih kelola karena tidak efektifnya pengelolaan pada kooperasi sebelumnya nah dalam penelitian ini saya merekomendasikan juga bahwa perlu dinas perindustrian dan perdagangan itu membentuk UPTD khusus yang menangani SRG kenapa UPTD ini penting karena ternyata kelembagaan kooperasi itu kalau tidak dilakukan pendampingan secara spesifik pada unit pelaksana teknis dinas ini akan mengalami kelemahan maka di beberapa wilayah di Indonesia itu dinas perdagangan membentuk UPTD spesifik yang khusus untuk SRG ini nah menariknya adalah bahwa ketika petani itu menyimpan barang dia bisa mengambil pembiayaan modal usaha sejumlah 70% dari harga gabah yang tersimpan di waktu itu jadi dia mendapatkan akses pembiayaan dengan subsidi margin sebesar 6% baik itu di Bank Aceh yang sudah berjalan dan Bank BSI nah ini akan memberikan kesempatan dan akses permodalan kepada petani kenapa karena kesulitan akses permodalan petani itu dikarenakan dia tidak memiliki jaminan barang baik itu lahan yang belum dia miliki sepenuhnya maupun tidak memiliki aset lainnya maka dengan SRG ini jaminannya itu adalah barang yang tersimpan atau gabah yang disimpan di gudang maka resi gudang yang dikeluarkan itu menjadi jaminan usaha bagi petani untuk mengambil pembiayaan untuk kegiatan penanaman pada masa tiga bulan berikutnya ini proses yang yang akan dilakukan nah sementara itu sosialisasi masih lemah disini literasi jadi kebanyakan petani itu tidak mau tunda jual dia maunya jual terus asalkan harganya cocok ataupun ada agen yang mau narik barang istilah istilah bahasanya mau lempar barang dengan harganya cocok dia bisa jual terus nah ini sebenarnya kondisi seperti ini terjadi di lapangan ya transaksi-transaksi yang langsung by order bahkan sudah kontrak di awal kalau sudah panen nanti saya akan ambil model seperti ini terjadi di lingkungan kita dan sangat banyak di kabupaten Aceh Besar dan kabupaten BG terakhir untuk laporan antara kita sudah memberikan laporan termasuk logbook lalu submit laporan antara dan juga pendaftaran HKI untuk draft artikel rencana dalam pekan ini kita akan coba untuk submit di conference terlebih dahulu untuk rumusan masalah yang pertama mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pemiripan pemiripan atau ada isu yang mungkin bisa di tidak disamakan ya tentang tata kelola islamik sistem resi budang ISRG dalam rangka jadi persoalan apa namanya bahan pokok ini memang sering menjadi persoalan di mana-mana ya petani itu kadang di satu sisi ketika panen harganya turun karena banyak yang panen juga tapi ketika tidak panen harganya tidak boleh dinaikkan jadi tidak pernah untung nah saya berharap apa yang akan dilakukan ini berkontribusi terhadap itu ya penyelesaian itu tanpa harus mengambil cara yang selama ini dikritik dalam sistem islam itu dengan cara menimbun dana dan sebagainya jadi tentu harapan kami penelitian ini kontribusinya real bahwa ISRG itu mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik nah di tujuan penelitian ini kok seperti penelitian pengembangan ya tetapi penjelasan tadi tidak mengarah ke sana nanti mohon ditanggap karena di di rumusan masalah itu yang nomor 2 dan 3 apa namanya sebenarnya saya memahaminya deskriptif tetapi di dalam tujuannya itu kok ingin menghasilkan model kalau ingin menghasilkan model berarti ya harus ada model yang real dari ISRG yang mau di yang mau dihasilkan yang mau disusun dari riset ini tetapi kalau kualitas apa namanya penelitiannya bukan menghasilkan model berarti hanya menganalisis saja menganalisis bagaimana ISRG itu apabila diterapkan dalam konteks hilirisasi padi ini jadi tidak harus menghasilkan model tetapi di tujuan penelitian itu menghasilkan model semuanya yang kedua dan ketiga sorry yang kedua itu menghasilkan model berarti ada model yang dihasilkan awalnya saya menduga ini ya sudah ada konsep ISRG itu kemudian dipakai untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi terkait dengan apa namanya surplus beras ataupun juga distribusi dan lain sebagainya itu salah satu isu yang saya kira nanti perlu dipertegasi kemudian yang kedua apakah apa namanya lokasi yang di riset tadi itu sudah mewakili mewakili keseluruhan Aceh atau itu hanya beberapa hal boleh jadi di beberapa wilayah yang surplus padingnya itu nanti problemnya berbeda dengan di upaten atau di wilayah yang surplus padingnya lebih banyak sehingga proses pengaturan dan SRI-nya akan menjadi berbeda ini perlu ditinjuk ulang Pak kalau misalnya lokus penelitian sudah cakup itu meskipun tidak harus mewakili 100% tapi paling tidak ada salah satu dari pola pelan yang ambil maka ini akan memberikan gambaran yang lebih luas lagi yang lebih beragam meskipun tidak luas sebagaimana kuat tapi akan lebih beragam bahwa objek yang diteliti subjek yang dilipatkan itu sudah cukup meresantasikan dari pola pengelolaan sumber beras kemudian yang terakhir tentang hilirisasi apakah ini akan mengarah kepada sistem monopoli monopoli oleh pemerintah daerah dalam konteks syariah yang itu nanti di satu sisi akan boleh mengorbankan kepentingan petani satu sisi tapi di sisi yang lain barangkali juga memperdayakan yang perlu ditengok lebih lanjut apakah pemerintah selama ini ketika mengelola sumber pangan sentral ini tugasnya sebatas memberikan sebatas membuat menjadi tata kelola yang bersifat tidak monopolitik tidak bersifat monopoli karena seringkali tata kelola berubah menjadi monopoli yang akhirnya juga merupakan petani bagaimana konsep ISRG nanti akan mampu menjawab persoalan itu saya kira ini akan menjadi temuan yang bagus kemudian dari aspek dokumentasi saya kira sudah lengkap meskipun untuk laporan antaranya masih terlalu sederhana nanti ditambahkan lagi baru berapa halaman baik itu catatan saya terima kasih selamat kemudian sukses di akhir pemimpin nanti silahkan lanjutkan saja yang disampaikan oleh Prof Nasir tadi sudah banyak disampaikan kalau saya melihat pada aspek konsep mungkin istilah secara berkelanjutan itu mungkin nanti bisa direspon Pak Hafiz bagaimana maksudnya apakah secara berkelanjutan itu sebagaimana istilah sustainable yang selama ini banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu atau ini memang ada konsep tersendiri ketika bicara resi bidang karena secara ilmu mungkin kami tidak terlalu dekat dengan bidang ini secara berkelanjutan itu memang sebuah konsep yang melekat atau memang ini seperti istilah sustainable yang dipakai di dalam berbagai bidang ilmu kemudian yang digarisbawahi sama Prof. Nasir tadi kalau dilihat dari sisi tujuan penelitian itu sepertinya ada pengembangan pertanyaannya apakah memang seperti itu karena penggambarannya ada di dalam laporan tidak menunjukkan aspek pengembangan yang dilakukan karena kalau kita bicara pengembangan tentu ada tahapan-tahapan sampai kemudian menghasilkan sesuatu kemudian penyempurnaan pelaporan penyempurnaan pelaporan karena mungkin dimaklumi juga seperti Pak Mumtaz tadi dari sisi waktu dan sebagainya karena nanti kan sebagaimana dalam business ada output-output yang perlu kita hasilkan dan biasanya output itu muncul dari kualitas data analisis dari data tersebut yang kemudian menjadi basis untuk adanya sebuah luaran yang berkualitas pula barangkali itu saja Pak Hafiz mungkin kalau mau ditanggapkan dengan promosif pertanyaan saya terkait konsep secara berkelanjutan itu tadi dalam konteks ini apakah spesifik atau sebenarnya itu secara umum yang juga digunakan dalam ilmu-ilmu yang lain baik terima kasih Prof semasukannya yang sangat berharga pertama kenapa saya memajukan model dalam penelitian ini karena disitu kita ingin nanti membangun model akadnya maksud disitu modelnya jadi akad pembiayaan yang ditawarkan itu ketika nanti SRG ini akan dilaksanakan memang sudah dilaksanakan di Bank Aceh Syariah dan BSI kita ada tawaran akadnya hybrid akad yang nanti bisa dikembangkan berdasarkan dari hasil identifikasi kebutuhan petani industri penggilingan padi dan juga aspek bankable dari Bank Syariah itu sendiri makanya saya memunculkan terminologi model dan strategi di dua dan tiga tetapi nantinya saya akan boleh kalau nanti akan disesuaikan apabila terminologi ini keliru tapi pada intinya yang ingin dikembangkan itu adalah analisis pembiayaannya jadi tata kelola ISRG ini lebih lanjut dikaitkan dengan keuangan syariah jadi produk akad dan produk keuangan syariah yang cocok untuk petani yang akan nantinya menyimpan itu apa itu mungkin jawaban dari saya yang kedua berkelanjutan memang kalau dalam beberapa istilah berkelanjutan itu lebih banyak ke aspek lingkungan prof ya nantinya adanya aktivitas usaha yang mengkaitkan antara sosial dan lingkungan di berkelanjutan ini saya mengkaitkan dengan terminologi helirisasi jadi harapannya harapannya dari proses sistem resi gudang yang akan nantinya dikembangkan lebih lanjut secara islami dimungkinkan atau tidak beras eh maaf maksud saya gabah Aceh itu tidak lari ke Sumatera Utara atau lari ke DR lainnya jadi aspek helirisasinya itu muncul jadi konektivitas antara petani industri penggilingan padi dan pembiayaan syariah itu bisa terkoneksi satu sama lain jadi maksud berkelanjutan itu disitu tapi nanti kita akan berkuat lagi prof dengan sejumlah teori supaya nanti memang relevansi antara berkelanjutan dan helirisasi ini memang punya kaitan itu ya saya juga setuju prof tentang monopoli monopoli pemerintah pasar pasar tani jadi disini memang pemerintah Aceh atau dinas terkait itu perlu berkoneksi dengan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah supaya aktivitas usaha di sektor pertanian itu juga bisa ditangkap oleh Bank Aceh oleh PT Pema memang menjalankan aneka usaha di sektor pertanian juga jadi dalam perkembangannya memang saya setuju kalau pemerintah juga disini tidak masuk terlalu jauh dalam aktivitas pasar tetapi dia sebagai regulator atau pengambil kebijakan dalam perlindungan dan pemberdayaan yang petani terima kasih mungkin itu ketanggapan dari saya terima kasih Pak Hafiz Prof. VK dan Prof. Nasir juga tidak terjadi permohonan baru maka kita lanjut saja kepada yang nomor 2 dari rutan yaitu Pak Dr. Azhar boleh kepada Bapak kami silahkan Bismillah Bismillah Assalamualaikum 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 Yang saya menghormati Bapak reviewer sudah hadir Pak Prof. Dr. Mahmud Abdul Nasir MA dan Prof. Eka Singumdiani MA PST juga pada moderator Pak Spriyadi terima kasih Pak baik ini langsung saja karena waktu ini saya share dulu ya share screen Oke ini judul penelitian implementasi MBKM Merdeka Belajar dan Kulul Merdeka dan implikasi terhadap kompetensi mahasiswa pada program studi PAI UIN Arenery dan UIN Banten Berita ini merupakan penelitian kolaborasi bukan saja kolaborasi tempat dan lokasi juga kolaborasi peneliti kami juga memanggil dan mengundang salah seorang dosen dari UIN Banten untuk bergabung dalam penelitian ini yaitu Dr. Hernanelis MPD dia juga bergabung dalam Zoom ini baik penelitian ini dijasari pada bahwasannya MBKM ini sudah ditetapkan oleh Dirjen Dependis untuk menang sejak tahun 2020 mungkin peruan tinggi sejak tahun 2021 telah melaksanakan atau memulai menerapkan MBKM ini namun ingin melihat sampai sekarang sudah sejumana pelaksanaan MBKM ini pada kedua institusi ini yaitu WIN Arenery dan WIN Banten dan penelitian ini bukan penelitian perbandingan hanya kita mengkolaborasi saja data antara kedua WIN ini yang diusah masalah dalam penelitian ini yaitu ada tiga pertama bagaimanakah implementasi kurikulum MBKM pada program Sudi PAI FTK WIN Banten dan WIN Banten kedua bagaimanakah kompetensi mahasiswa dalam implementasi kurikulum MBKM pada prodi PAI kemudian juga bagaimana implikasi implementasi terhadap kompetensi mahasiswa kompetensi mahasiswa metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis pada kedua prodi tersebut kompetensi mahasiswa data lapangan dikumpulkan melalui teknik wawancara observasi dan FGD FGD ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi MBKM pada kedua lokasi penelitian ini dengan mengundang itu ada tiri peserta iaitu pimpinan fakultas kemudian juga dosen prodi termasuk juga beberapa orang mahasiswa kemudian dokumentasi digunakan untuk melihat bagaimana kompetensi mahasiswa terutama negatif-negatif mahasiswa yang mengikuti program MBKM ini yaitu kami mengambil mahasiswa yang masuk 2022 karena MBKM ini baru mulai 2021 kemudian hasil sementara ini yang pertama dalam segi perkuliahan ini belum kedua program sendiri belum terlaksana yaitu perkuliahan 20 SKS pada prodi yang berbeza di dalam PT Peruan Tinggi yang kedua juga perkuliahan 20 SKS pada prodi yang sama di luar Peruan Tinggi juga yang ketiga perkuliahan 20 SKS pada prodi yang berbeda di luar Peruan Tinggi jadi yang yang telah terlaksana ini ada 6 6 program MBKM di luar program studi dan di luar Perukuran Tinggi yang pertama Perukuran Mahasiswa ini ada beberapa kegiatan termasuk program mahasiswa dengan Malaysia dengan Thailand dengan Singapura ini yang dibuat oleh yang dilakukan oleh prodi MPHI dan juga dengan mahasiswa Turki yang kedua mengenai pelaksanaannya karena kita lihat mengenai implementasinya pemaiswa itu dilaksanakan dengan cara program studi menyusun menetapkan daftar matahul kuliah yang lepan kemudian mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil matahul kuliah tersebut mana yang cocok dengan mereka yang ketiga program studi menetapkan SKS dengan kompersi matahul kuliah berapa kemudian dilaksanakan program itu nanti prodi akan mengkompersi nilai ke dalam SKS yang kedua program magang melaksanakan cara yang dilakukan oleh kedua pekerjaan tinggi itu ada sedikit beda di sana sini yang pertama prodi menetapkan kerjasama dengan lembaga mitra kedua prodi melakukan pendaftaran calon magang yang ketiga prodi menetapkan mahasiswa dan lokasi magang ini kalau itu mitranya sekolah kerana ini merupakan prodi pendidikan agama islam kemudian mahasiswa menyiapkan desain program magang mahasiswa melaksanakan kegiatan magang kemudian mitra dan melakukan evaluasi memberi nilai kemudian prodi mengkompersinya nilai ke dalam SKS kemudian yang ketiga asisten mengajar ini praktek mengajar di sekolah juga ini seperti ini kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran kemudian prodi melakukan verifikasi mahasiswa mengikuti pembekalan program asisten kemudian prodi berkopulasi dengan satuan tempat mereka melakukan mengajar kemudian prodi menetapkan dosen pembimbing atau grup ameng mahasiswa menetapkan program kemudian mahasiswa menyusul laporan dan selanjutnya prodi memberi nilai nanti ada mahasiswa nilai ke dalam siakat kemudian yang keempat membangun desa ini ataupun KPM tematik ini cara dilakukan oleh perempuan tinggi itu atas perjualan dosen pembimbing akademik dikori prodi mahasiswa mendaftar program tersebut ke LP2M LP2M melakukan permintaan calon mahasiswa kemudian menetapkan dosen pembimbing mahasiswa melaksanakan kegiatan program tersebut mahasiswa mengisi logbook kemudian mahasiswa menyusun presentasi lapor kegiatan mahasiswa pembimbing dan mentor memberi nilai kemudian prodi memusulkan nilai dalam aplikasi yang terakhir moderasi beragama ini yang dilakukan oleh melalui perkuliahan ada kegiatan seminar ada kegiatan workshop dan juga dalam bentuk penelitian penelitian kemudian yang kedua kompetensi mahasiswa program PAI Wienari dan Wien Banten ini ada tiga bentuk kompetensi yang diportret dalam penelitian ini pertama kompetensi kognitif nanti dilihat dari IPK rata-rata yang diproyek oleh mahasiswa tersebut ini ada untuk Wien Araniri 3,48 Wien Banten 3,35 kompetensi afektif ini yang diproyek oleh kedua prodi tersebut yaitu dari segi kejujuran kasih sayang keadilan tanggung jawab diperoleh dari data hasil wawancara dengan mahasiswa kemudian yang ketiga ini ketampilan dan ketampilan berpikir kritis berpikir berkomunikasi informasi retrasi retrasi media retrasi teknologi retrasi belita kepinan inisiatif produktif dan ketampilan sosial kemudian yang terakhir ini implikasi implikasi implementasi kurikulian BKM terhadap kompetensi mahasiswa pertama mahasiswa memiliki kompetensi komunikasi masa depan kedua mahasiswa memiliki kompetensi sesuai dengan kondisi masyarakat ketiga mahasiswa memiliki minat belajar yang tinggi sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki keempat meningkatnya kompetensi komunikasi kerjasama penelitian dan penggunaan masyarakat sistem mengajar dan juga membangun desa kini-kini untuk sementara hasil penelitian mungkin masih banyak kekurangan dan mohon bimbingan arahan dari Bapak Ibu reviewer terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum terima kasih Pak Zahar sebelum Bapak Ibu reviewer menanggapi kami ingatkan kembali kepada masing-masing yang belum presentasi mohon nanti tidak melebihi 10 menit masa presentasinya di bawah 10 boleh Alhamdulillah Pak Zahar ini pas-pas lebih kurang terima kasih Pak Zahar silahkan Prof. Nasir dan Prof. Eka saya dulu Prof. Eka atau Prof. Eka oke baik terima kasih Pak Dr. Azhar yang sudah memasihkan hasil penelitiannya ya tentang MBKM dengan studi komporatif di UIN Araniri dan UIN Sultan Hassanuddin ya baik dokumen-dokumen yang di-upload sudah lengkap ya saya lihat logbooknya sudah ada kemudian juga laporan antara juga sudah ada kemudian juga narasi dari pengumpulan data juga sudah lengkap di situ terima kasih baik kemudian saya lihat dari apa yang disampaikan tadi sangat lengkap ya terutama terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang pertama bagaimana implementasinya ya dalam berbagai macam bidang ya dalam berbagai macam kegiatan kurikulum itu direalisasikan yang itu menjelaskan bagaimana MBKM di dua tempat itu dilaksanakan dengan baik kalau itu tidak ada persoalan dan luar biasa bagus ya nah yang agak belum jelas ini yang rumusan masalah kedua dan ketiga jawabannya masih agak normatif begitu ya misalnya apakah kita bisa mengukur kompetensi mahasiswa itu dari IPK nah ini ini perlu dianud juga pastikan bahwa mahasiswa yang dijadikan sampel 40 orang itu memang yang sudah mengikuti MBKM ya sehingga itu relevan meskipun demikian ukuran alasan menggunakan IPK saya kira perlu dicek ulang karena IPK ini bisa saja sih kalau kita bisa membuktikan secara real bahwa yang 40 ini mengikuti MBKM dan itu ada perubahan dengan dengan IPKnya tetapi kalau itu tidak bisa dibuktikan mungkin perlu ditambah dengan bukti yang lain Pak Doktor ya biar agak jelas lagi kemudian begitu juga dengan yang ketiga itu bagaimana implikasinya penerapan implementasi terhadap kompetensi nah kompetensi yang disampaikan juga saya kira masih agak umum ya kognisi kemudian afeksi dan juga psikomotorik itu saya kira kompetensi pendidikan secara umum tetapi dengan mengikuti MBKM pasti ada kompetensi yang sifatnya lebih spesifik begitu ya lebih spesifik apa yang disampaikan tadi sepertinya berlaku bagi semua mahasiswa meskipun dia tidak MBKM lalu apa bedanya dengan yang sudah melakukan MBKM dengan yang tidak pastilah ada satu dua hal yang itu membedakan kompetensi yang dicapai dengan mereka yang tidak misalnya saja gambaran saya ini asumsi saya yang bisa saja salah bahwa mahasiswa sudah mengikuti MBKM itu tentu berpikirnya lebih komporaktif misalnya karena dia sudah keluar kampus misalnya kuliah di perguruan tinggi sebelah atau beda fakultas saja itu pasti akan memiliki dampak yang lebih baik kalau itu disurvey dengan menyertakan pertanyaan semacam itu mungkin akan kelihatan hasilnya dengan mereka yang tidak mengikuti MBKM kemudian catatan yang lain saya kira beberapa kajian tentang MBKM sudah banyak dan mohon nanti ditambahkan juga perujukan untuk artikel-artikel jurnal terkait dengan MBKM lagi Pak biar update biar klaim kebaruannya muncul disitu nanti lebih jelas saya kira itu catatan saya terima kasih ya terima kasih Pak saya melanjutkan Pak Azhar ya pertama beberapa hal sama barangkali ya karena kalau dilihat dari tiga rumusan masalah yang sudah jelas itu yang pertama sementara yang kedua yang ketiga tentang kompetensi dan implement implikasi itu belum cukup tergambar dari laporan yang sudah diajukan oleh sistem LITMAS kemudian kalau saya lihat laporan juga ini kan MBKM Prodipay tapi dia Prodipay ini adalah bahagian dari FTK atau FITK bahagian dari kampus kita langsung dengan sajian apa namanya itu Prodipay akan lebih baik menurut saya kalau ada pemetaan sebenarnya UIN Aramiri sendiri itu beberapa orang yang melaksanakan MBKM data statistik awal seperti itu akan sangat membantu kita untuk memetakan dimana posisi Prodipay itu termasuk di UIN Banten jadi data-data awal seperti itu pengayaan kemudian juga gap disparitas yang menjadi masalahnya itu apa sehingga Pai dan adakah konteks yang spesifik yang kemudian fokusnya itu di sana kalau saya lihat sebenarnya bicara MBKM itu juga bicara sesuatu untuk UIN Aramiri khususnya bicara sesuatu yang belum selesai diskusinya jadi sebenarnya ada tantangannya pertanyaan saya kenapa dalam penelitian ini aspek tantangan itu tidak muncul untuk dikaji tetapi malah ke arah implikasi yang dalam riset dalam laporan terutama itu belum muncul saya sepakat dengan Proh Nasir bagaimana mengukur kompetensi itu hanya dari IPK dan apa IPK itu merefleksikan apa dari cerita MBKM kita itu relevansi itu belum tergambar juga jadi bagaimana mengukur kompetensi terkait MBKM itu masih perlu dilihat kembali secara umum laporannya masih sangat singkat masih banyak aspek yang perlu di eksplor dan belum muncul potensi ke arah novelty temuannya apa karena masih sangat deskriptif karena biasanya kalau untuk riset kalau bisa novelty-nya itu mempunyai implikasi teoretis memang ada temuan penjelidikan terakhir tadi tentang referensi saya pikir ada banyak kajian-kajian terkini terkait MBKM yang perlu dirujuk untuk memperkaya baik secara informasi substansi maupun metodologi dalam melihat ini sebenarnya yang yang dibutuhkan ini mungkin di luar kontek ini adalah evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini atau di Inbanten itu sudah sesuai tidak itu mungkin yang menarik juga tapi kalau memang mau melihat implikasi implikasi kan akibat yang ditimbulkan implikasi itu kalau mau di-breakdown apanya dari implikasi itu yang kemudian jadi tema-tema yang mau dilihat itu masih agak blur belum begitu jelas itu beberapa catatan dari saya untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Nasir tadi terima kasih Prof. BK Prof. Nasir dan Pak Azhar yang telah menggunakan waktu yang sangat efesien sebab kita mohon kita harapkannya sebelum duhur kita sudah bisa selesai insyaallah Bu Ena silahkan kalau boleh waktu di bawah 9 menit silahkan baik terima kasih Pak S. Bredi ini sudah dibaca waktu mudah-mudahan tidak tertinggal informasinya tadi sudah dipersiapkan panjang lebar tapi mudah-mudahan tidak tertinggal yang menghormatan saya kepada dua reviewer Ibu Prof. Eka dan Bapak Muhammad Nasir yang saya share dulu perpoin yang baik judul penelitian saya kali ini adalah internalisasi internalitas saud dan relevancenya terhadap tantangan modernitas studi penelitian di daya-daya salafia di Aceh dan kategori penelitian saya ini adalah PPK dan kapasitas ini latar belakangnya akan saya bersingkat kena 10 menit jadi penelitian ini dilatar belakangnya oleh bagaimana nilai-nilai tasawuf yang dikenal sebagai aspek spiritual dalam Islam di internalisasikan di internalisasikan di lingkungan daya-daya salafia di Aceh dan bagaimana relevansinya terhadap tuntunan modernitas saat ini karena yang kita tahu daya-daya salafia ini adalah sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam di Aceh yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang murni termasuk salah satunya adalah tasawuf namun dengan adanya arus modernitas yang semakin kuat munculnya pertanyaan mengenai sejauh manakah nilai-nilai tasawuf ini dapat bertahan dan beradaptasi tanpa kehilangan SSM nah disini ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana daya-daya salafia ini memadukan pemahaman nilai-nilai tasawuf dengan tuntutan dan nilai modernitas kemudian yang kedua bagaimana dampak dan tantangan yang dihadapi oleh daya-daya salafia dalam menginternisasikan nilai-nilai tasawuf kepada masyarakat mungkin metode penelitian tetap sama dengan penelitian kualitatif namun disini ada beberapa kendala dari lokasi penelitian ada satu lokasi penelitian yang sampai hari ini kita masih belum ada informasi apakah kita boleh turun yaitu di Darul Ulum Abu Lung Yace Besar karena kemarin ketika kita sudah mendapat informasi boleh ke lapangan tapi ternyata ketika di lapangan kita harus berjumpa dengan pimpinannya dan kebetulan pimpinannya sedang mengikuti tarekat dan suluk jadi kita tidak bisa berjumpa yang akhirnya kita tidak bisa melakukan wawancara di sana tapi untuk yang lain sudah kita ke lokasi dan kita sudah mendapatkan informasi di sana Bapak apakah powerpoint saya nampak karena ada beberapa yang komen tidak nampak powerpointnya Bapak tidak nampak 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 Pak ya belum belum Oh sama saya sudah nampak sih Pak muntar Pak stop dulu Pak ada Pak dan ini rumusan belum dapat informasi dan mudah-mudahan mungkin nanti dalam minggu ini kalau memang pun dapat bisa kita tambahkan data-data yang sepat kemudian hasil temuan disini saya bagi beberapa poin yang pertama itu adalah penerapan nilai-nilai tasawuf pada daya-daya Salafia di Aceh yang pertama itu ada daya Mudimas Dalamno disini mereka terdapat tiga metode pengajaran nilai-nilai tasawuf terhadap Santri di daya ini yang pertama itu adalah pengajian kitab turas atau kitab kuning kitab klasik sesuai dengan tingkatan kelas Santri mengacu pada silabus pembelajaran yang telah ditetapkan yang kedua Santri melakukan mutahlah pendalaman kajian bersama guru ataupun kakak kelas mereka di waktu-waktu tertentu kemudian para guru memberikan teladan dalam bentuk amalan ibadah atau zikir kemudian ada akhlak dan bentuk praktik-praktik nilai-nilai tasawuf lainnya sehingga para Santri dapat melihat sendiri bagaimana praktik tasawuf yang baik yang kemudian dapat mencontohkannya kemudian daya Budi Mas dia ini secara resmi juga mengajarkan tarekat nasyabandiyah yang juga terkandung di dalam amalan samadiyah dan bacaan yasin yang kemudian juga mengadakan amalan suluk setiap bulan Ramadan kemudian yang kedua ada daya darumunawarah kutagru nah daya ini mengajarkan dua jenis tarikat kepada Santri yaitu tarikat syatariah dan tarikat kaluatiyah nah tarikat kaluatiyah ini diwajibkan untuk diambil oleh santri kelas 5 sementara tarikat syatariah itu dapat diikuti oleh santri dari kelas rendah dengan izin khusus nah aktivitas tarikat berlangsung penuh selama bulan puasa dan izin tarikatnya mencakup amalan-amalan seperti samadiyah nah selain belajar kitab-kitab tasawuf santri juga diarekan kitab-kitab akhlak dari kelas 1 hingga kelas 2 sebelum belajar di kitab tasawuf di kelas 3 kemudian daya rufl fatah acib besar penerapan nilai-nilai tasawuf sana dimulai dari ajaran tarikat yang diajarkan kepada santri mulai dari kelas 4 nah tarikat yang diamalkan adalah tarikat syatariah nah aktivitas tarikat ini meliputi tarikat samadiyah kemudian tarikat uri lima waktu yang dilakukan oleh santri kelas 4 ketika pengajian dilimurkan selama bulan puasa nah selain itu juga ada suluk yang biasa dilakukan oleh para guru namun santri yang layak dan mendapatkan izin dari abu yang mereka sebut kepala dayanya juga diperbolehkan mengambil suluk nah metode pembelajaran tasawuf menggunakan kitab-kitab turas ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkatan kelas-kelas masing-masing santri kemudian rutinitas daya juga mencakup kegiatan berjamaah dan wiris setelah salah berjamaah yang merupakan bagian dari penarapan nilai tasawuf kemudian ada daya modi mesra samalanga disini juga sama nilai-nilai tasawuf di daya ini diajarkan melalui kitab-kitab tasawuf dengan tingkatan kelas yang terstruktur selain pembelajaran teoritis para guru juga mempraktikan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari misalnya mereka mengajarkan pentingnya bersiwa memakai surban kemudian semua amalan tasawuf seperti zikir dan wirik diambil dari kitab-kitab klasik dan menjadi bagian dari rutinitas santri melalui peraturan-peraturan yang wajib mereka ikuti kemudian tujuannya adalah untuk membiasakan santri dengan amalan-amalan tasawuf sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka kemudian poin yang kedua adalah peran mengajar dalam peran pengajar atau ustazah atau ustaz dalam menerapkan nilai-nilai tasawuf pada santri dan pengaruhnya terhadap karakter anak dan ahlak santri nah para guru-guru di daya mudi masjidah ini mereka menerapkan nilai-nilai tasawuf kepada santri dan mengajarkan serta mencontohkan adab-adab dalam hubungan antara murid dan guru hal ini juga didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan pada daya seperti adab-adab ketika belajar di dalam kelas kemudian adab ketika hendak izin keluar meninggalkan kelas atau izin tidak dapat mengikuti pembelajaran di kelas kemudian adab ketika bertanya kepada guru dan lain-lainnya yang berhubungan dengan antara guru dan santri kemudian para guru juga kerap kali memberikan ekspresiasi kepada para santri yang memiliki adab dan akhlak yang baik kemudian di sisi lain para guru tentunya tidak mungkin dapat bersamai mereka selama 24 jam terus mengawasi mereka jadi aktivitas hari-hari mereka mereka juga dibantu oleh kakak-kakak kelas yang lebih lama menuntut ilmu di daya tersebut kemudian pada daya Darumunawarah dimana para pengajar berperan sebagai pendamping dan pengawas santri di setiap dengan setiap empat orang guru mengawasi empat puluh santri mereka bertanggung jawab atas mengontrol ibadah dan akhlak santri selama 24 jam bukan hanya selama jam pembelajaran di kelas kemudian guru memberikan sanksi kepada santri yang melanggar peraturan dan memberikan nasihat kepada bimbingan pribadi kepada santri yang bermasalah dalam berperlaku akhlak kemudian evaluasi terhadap pemahaman santri dilakukan secara berkala dan evaluasi mingguan, bulanan, dan tahunan kemudian pada daya mudi mesra para pengajar perperan penting dalam menerapkan nilai-nilai tesawuf mereka tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga memberikan contoh langsung kepada santri guru-guru mempraktikan amalan-amalan tesawuf dalam kehidupan sehari sehingga santri dapat mengikuti langkah-langkah yang mereka lihat nah dengan demikian santri terbiasa dengan praktik-praktik tesawuf dan mampu menerapkan dalam kehidupan mereka serta mengajarkan kepada santri baru di kemudian harinya kemudian yang terakhir ada daya ruhl patah dimana para pengajar memainkan peran penting dalam menerapkan nilai-nilai tesawuf mereka mengajarkan tarikat syatariah dan kitab-kitab turat kepada santri sesuai dengan tingkatan kelasnya pengajar juga memberikan nasihat langsung dan pemahaman dari kitab kepada santri dan menanyakan pertanyaan yang bertentangan dengan ajaran didaya kemudian yang ketiga ini adalah pemaduan nilai-nilai tesawuf dengan tutupan masa kini ini yang menjadi poinnya Bapak nah yang pertama itu adalah daya mudi masjid alamno Aceh Jaya jadi setiap pembelajaran itu masih menggunakan metode tradisional mereka membaca kitab kemudian kurikulum didaya tidak banyak berubah tetap sama mereka tidak terpengaruh dengan adanya modernitas ataupun teknologi-teknologi terbaru mereka tetap kembali kepada kitab kemudian mereka menggabungkan nilai-nilai tesawuf dengan nilai modernitas dayah hanya melihat apakah persoalan-persoalan yang terjadi hari ini yang mereka kaitkan dengan kitab-kitab yang mereka pelajari kemudian pada dayah Darumunawarah Kutakurum juga sama mereka memandukan nilai-nilai tesawuf dengan tutupan masa kini mengelalui kurikulum yang mencakup ajaran tarikat dan kitab-kitab tesawuf walaupun kita lihat kitab-kitab tesawuf itu ajarannya tidak pernah berubah dari berdirinya dayah sampai dengan sekarang jadi mereka tidak mengubah apapun model belajar maupun kurikulum tapi mereka mencoba melihat persoalan-persoalan tersebut kembali kepada kitab kemudian ada dayah mudi mesrasa malangan nah mungkin ini yang sedikit berbeda dari daya-daya yang lain daya mudi mesrasa malangan ini ada sesuatu yang baru dalam segi pendidikan dimana mereka tidak hanya membangun pendidikan daya pengajian tetapi sudah ada pendidikan umum yaitu mereka sudah membangun kampus yang kampusnya itu sudah sampai ke level pasca sardiana jadi santri-santrinya diberikan izin diberikan kebebasan untuk melanjutkan sampai ke pendidikan yang paling tinggi kemudian yang ketiga ada daya rukul patah selimut masih besar nah daya ini berusaha memandukan nilai-nilai tasawuh dengan tutupan masih kini melalui kurikulum yang menyangkut ajaran tarikat syantariyah dan kitab turas meskipun di pembelajaran tafsurnya masih mengikuti cara tradisional namun mereka mencoba mengkaitkan persoalan-persoalan itu dengan kitab-kitab bisa dipercepat Bu Rina oke itu saja jadi secara garis besar memang beberapa daya-daya tersebut mereka tidak mempengaruhi teknologi-teknologi tersebut terhadap kurikulum tapi ada persoalan-persoalan masa kini itu yang mereka mencoba menyelesaikannya itu kembali kepada kitab-kitab yang mereka belajari mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terima kasih terima kasih saya dulu atau gimana Prof? boleh saya dulu boleh terima kasih Ibu peneliti siapa tadi Ibu Raina Ibu Raina dan Ibu Raina tim yang sudah mempresentasikan nasib penelitiannya ini topiknya tentang tasawuf dan dernitas sebelum ke substansi saya lihat di dokumen yang di-upload sudah lengkap logo catatan perjalanan resetnya terus kemudian juga laporan antara terus kemudian juga catatan terkait dengan pengumpulan data baik oke oke terima kasih saya mengirim tadi penjelasannya ini kalau melihat tujuan dari penelitiannya sepertinya deskriptif semua Bu ya belum ada yang mencoba yang menganalisis atau yang lebih dalam interogasi kalau mendeskripsikan saya kira sudah deskripsi di tiap-tiap pesantren dengan berbagai macam aktivitasnya dan persindungannya dengan kelompok tarekat yang diikuti sudah ada tadi beberapa pesantren kecuali satu pesantren yang belum tapi dari yang dijelaskan sudah sangat clear ya bahwa pesantren-pesantren salaf ini memang masih menjalankan tarekat dengan berbagai macam apa namanya pola dan afiliasi yang berbeda ada yang nasabah bandiyah ada yang syatariah dan lain sebagainya sehingga apa yang disampaikan tadi sudah cukup menjelaskan dan menjawab pertanyaan bagaimana sepertinya suara terputus-putus oke mohon maaf ini angin jadi mungkin juga tidak lancar masih jelaskan tutup terdengar terdengar tapi terputus-putus begitu bro atau saya ini sebentar saya ambil alih ya boleh pak supriyadi saya boleh nanti pak perahu hari protes pertama Bu Reina tadi kalau yang aspek teknis pelaporan sudah disampaikan komentarnya oleh Toh Masir ketika kita bicara internalisasi dalam konteks pendidikan Islam karena ini bicara lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren atau daya itu bagian dari internalisasi itu seperti apa saja karena gini kalau kita bicara daya sama seperti pesantren itu kan ada lima unsur ada Kiai ada pengajaran kitab unik ada santri ada masjid ada pondok internalisasi ini dilihat dari mana apakah dari pembelajaran kitab unik atau termasuk hidden curriculum dari sosoknya pimpinan pesantren itu sendiri karena terkadang ada sesuatu yang tidak tertulis dalam textbook dan diajarkan tetapi menjadi role model sesuatu yang diikuti oleh santri di sebuah konteks pendidikan Islam pesantren atau daya nah hal seperti itu saya pikir akan lebih mempertajam analisis kalau misalnya ini adalah internalisasi dalam konteks pendidikan dan pendidikan daya itu punya karakteristik tersendiri tidak sama dengan sekolah kalau kita belajar pesantren studies itu ada lima unsur pendidikan pesantren atau daya ada 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 kitab kuning pengajaran kitab kuning ada santri dan ada apakah kemudian elemen atau unsur unsur daya ini bisa dilihat sebagai sebuah medium internalisasi nah itu itu yang terpikir kemudian kalau bicara modernitas itu modernitas apa nih yang sedang kita maksud karena kadang-kadang saat ini orang juga bicara postmodernitas jadi sudah lewat modernitasnya sudah lewat nah kajian-kajian tasawuf itu kan ada banyak ya seperti Julia Howell yang urban suizem tasawuf perkotaan atau mungkin sebelumnya tulisan yang juga sering kita baca mencoba memadukan tasawuf dan modernitas jadi tasawuf modern tulisannya hamka nah tetapi yang jangan kita lupakan bahwa tasawuf yang sedang kita bicarakan itu adalah dalam konteks pendidikan atau lembaga pendidikan jadi apa namanya itu alat analisis alat analisis yang kita yang kita gunakan tentu dalam konteks pendidikan misalnya gini ada banyak tulisan tentang tentang internalisasi nilai tasawuf dalam pendidikan islam ya yang kalau tadi saya coba sebentar oh mungkin beberapa termasuk yang dari Wien Aramiri salah satunya misalnya melalui kurikulum nah pertanyaan saya yang mungkin nanti kalau bisa dijawab ya kira-kira dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang lain yang sudah relatif beberapa ya terkait dengan internalisasi nilai pendidikan tasawuf itu atau nilai nilai tasawuf dalam pendidikan islam termasuk pesantren atau daya apa yang berbeda meseliti apa dari penelitiannya Bu Reina dan Tim saya ingin kalau misalnya bisa diberikan jawaban dan termasuk pertanyaan saya mengapa dampak dan tantangan itu menjadi fokus apakah ada aspek lain yang sebenarnya bisa juga dimunculkan untuk menjadi fokus dalam sebuah riset tentang tasawuf baik saya coba menanggapi memang selama ini kita lihat fenomena daya-daya salavia ini atau daya-daya tradisional ini dia enggak terlalu terlalu tradisional terlalu kuno dengan apalagi dia lihat dengan perkembangan zaman sekarang kita lihat mulai munculnya daya-daya modern yang mereka kadang-kadang menjualnya bukan hanya dari segi pendidikan keislamiahnya tapi seperti misalnya tafizul quran mereka bisa menghafal 30 al-quran sedangkan di daya-daya salavia ini yang sempat kita 30 juz yang sempat kita tanyakan ke para pengajar di sana mereka itu tidak mewajibkan mereka untuk bisa menghafal 30 juz karena mereka inginkan ketika santri itu belajar mengaji itu yang dilihat adalah makratnya kemudian bagaimana panjang pendeknya bagaimana mereka memahami makna dari ayat-ayat tersebut jadi tidak berbeda dengan yang hari ini banyak dijual oleh lembaga-lembaga daya-daya modern yang mereka lebih menjual dengan bahwa ini akan menghasilkan hafizul al-quran 30 juz jadi sehingga kita lihat sekarang fenomenanya adalah daya-daya tradisional ini seperti kalau kita mau buat tingkatannya itu seperti tingkatan orang-orang dari menengah ke bawah yang masuk ke sekolah di daya-daya tradisional padahal kalau kita lihat pembelajaran agama di daya-daya tradisional ini justru mereka sangat bagus sangat ortodok mereka belajar agama itu mulai dari kitab kemudian ada pembahasan hadis segala macam kemudian dari pengadiannya juga mereka memang dari anak-anak daya sendiri bukan bukan dari guru agama PAI atau segala macam itu fenomena yang pertama yang kedua yang saya ingin lihat adalah mungkin penelitian-penelitian orang terdahulu mereka lebih kepada kurikulumnya kalau disini saya tidak hanya kurikulum tapi bagaimana penerapan kurikulum itu pada santri karena yang kita lihat kadang-kadang tradisional ini kan sangat keras dalam segi pendidikannya dari segi hukumannya kalau kita lihat sehingga menjadi fenomena ini kalau masuk daya nanti anak kita seperti ini seperti ini seperti ini yang kita tahu persoalan dari ini kan banyak persoalan-persoalan yang terjadi di daya itu kan seperti pemukulan segala macam itu nah dari fenomena-fenomena itulah saya coba melihat bagaimana nih daya-daya tradisional ini mereka juga masih bisa loh dalam modernitas ini menampilkan bahwa lembaga mereka itu tidak seperti lembaga-lembaga yang mereka lihat yang selama ini dianggap kuno gitu ya sebelum ke prognasi sedikit saja jadikan kalau dari laporannya masih relatif singkat dan banyak yang belum bisa tergambarkan misalnya gini dalam salah satu laporan dikatakan bahwa pendekatan tasawuf itu atau internalisasi dari tasawuf membuat santri bisa menyelesaikan persoalan masa kini nah saran saya kalau bisa itu ada memang kuat dari santri dan belum jelas persoalan masa kini itu seperti apa apa yang terjadi apakah depresi apakah stres ya kan nah jadi itu dalam laporannya masih sangat sangat umum kalau bisa nanti didetailkan diperkuat dengan data-data yang bentuknya itu kalau misalnya bisa ketipan langsung akan sangat bagus karena itu menunjukkan kekayaan ya kekayaan dan kualitas data yang kita miliki kemudian penggunaan penggunaan istilah karakter dan akhlak nah mungkin kalau misalnya dari peneliti sendiri itu clear ya mau menggunakan karakter atau akhlak apakah bicara karakter itu kompetibel dengan konsep tasawuf jangan-jangan tasawuf punya konsep sendiri karena tasawuf itu kan bicara spiritualitas jadi akhlak dalam bentuk spiritualitas kan seperti itu nah kalau ini bisa dimunculkan dan difokuskan mungkin akan menjadi temuan penting ya yang berbeda yang mungkin baru untuk riset mengenai internalisasi tasawuf di dalam pendidikan tradisional saya pikir itu program nasib kayaknya sudah ada mungkin bisa ya mudah-mudahan tidak terlempar lagi mohon maaf ada dua tambahan catatan saja dari saya yang pertama model analisis atau pembahasannya saya melihat dari presentasi yang disampaikan itu cenderung mendeskripsikan masing-masing pesantren dengan karakterik seperti ini apakah itu nanti dalam pembahasannya juga seperti itu babnya kalau saya boleh usul nanti analisisnya itu berdasarkan temuan misalnya isu besar apa yang diangkat dan dilihat di masing-masing pesantren jadi masing-masing pesantren itu ya sebagai apa naik penguat dari apa yang kita temukan kalau misalnya analisisnya itu dari pesantren terpisah satu pesantren ini dua ini nanti temuan besarnya tidak muncul di situ apa isu yang mungkin ada isu yang sama satu pesantren dan pesantren tidak akan muncul itu saran saya dan kesannya menjadi menjadi semacam ensiklopedi pesantren nah tentu kita tidak begitu kan ensiklopedi daya kita tidak ingin begitu jadi pembahasannya menurut saya dilihat dari tantangan modernitasnya itu apa itu yang belum dirimuskan misalnya tantangan modernitas yang dimaksud disini adalah integrasi kurikulum dengan pendidikan umum nah itu misalnya lalu dilihat di pesantren mana yang menggunakan itu pesantren mana yang tidak itu akan menjelaskan secara tidak langsung bahwa aspek sufisme atau afiliasi tarekat yang mereka bangun itu ya mempengaruhi terhadap penerimaan pengetahuan di luar pengetahuan yang islamistadis konvensional misalnya tantangan kedua integrasi IT dalam pembelajaran apakah pesantren ini juga seperti itu apakah semuanya masih melarang siswanya menggunakan media dan sebagainya saya kira tantangan modernitas perlu dimunculkan dan bisa saja menggunakan bukunya Pak Zul Rahman Islam dan tantangan modernitas atau referensi-referensi yang lebih maju lagi untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan modernitas di sini karena modernitas itu konsep yang luas dan abstrak yang masing-masing orang bisa beda-beda jadi perlu ada rujukan yang konkret ketika itu sudah ditemukan yang dimaksud modernitas ini baru dilihat bagaimana respon pesantren dengan isu-isu modernitas itu nah kalau seperti itu saya kira akan lebih kritikal begitu ya dan tidak deskriptif semata-mata menjelaskan pesantren dan kegiatannya apilasi torekatnya dan sebagainya tapi benang merah modernitas yang menemukan dan mempersatukan atau mungkin juga yang memisahkan dan memindahkan sama-sama pesantren Salafia satu dengan yang lain akan ditemukan di sana itu saja terima kasih terima kasih Prof ini kalau kita lihat daftar sekarang ini giliran Pak Termizi Jakfar beliau sudah di sini Pak Pak Termizi izin Pak saya ingin menyampaikan sedikit ini Pak maaf sebelumnya beliau dalam kondisi kurang sehat Pak seharusnya yang presentasi ambita ambita satu Ibu Mahda ya tadi sudah bergabung cuman beliau kembali ke ruang untuk menerima asosiasi dosen HPI nasional di Fakulta Syariah apa bisa kami menggantikan beliau sebagai akuta mahasiswa terlebih kami nanti ada keperluan untuk ke depan mahasiswa tidak perlu sidang karena ada ikut penelitian dengan dosen bagaimana Pak apakah diizinkan atau bagaimana karena kebetulan kami juga yang turun ke lapangan oh gitu ya gimana Prof ya ya izinkan ini sesuai dengan rekomendasi dari Prodi karena terkait dengan pengembangan program studi juga kan klasternya ya kayaknya kedua Prof kita mengizinkan ini sebab tidak ada yang yang originalnya silahkan silahkan bismillah baik bismillahirrahmanirrahim selamat waktunya 9 menit ya Pak baik Pak izin saya share screen Pak ya silahkan oke baik assalamualaikum sudah nampak Pak screen ya sudah oke baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Allah SWT berbual saya dan saya dan saya sebelumnya kami mohon maaf karena salam dari ketua beliau sedang dalam keadaan dan juga dari anggota satu kami dari tim mahasiswa ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah kami ketahui di lapangan karena kebetulan kami semua ke lapangan dan ikut serta dalam setiap kegiatan pelaksanaan penelitian ini karena kami diminta oleh Brodi untuk menjadikan hasil dari riset ini nanti sebagai tugas akhir kami dan bebas dari skripsi pertama latar belakang masalah penelitian ini bahwa terjadi gap terkait dengan corak perumusan fikih oleh tempu dan ustad di Kabupaten Aceh Jaya Aceh Barat dan Aceh Selatan terkait apa terkait dengan penembusan kaparat atau pidiah menggunakan emas nah di satu sisi telah menjadi kebiasaan di masyarakat Barat Selatan Aceh nanti kita akan tampilkan petanya bahwa pembayaran kaparat itu dilakukan dengan emas kalau di Aceh Besar malah tidak mengenal itu ada telah telah kaparat dengan emas atau bayar kaparat dengan emas sedangkan di satu sisi yang lain di dalam fikih itu kan cara atau denda penelitian kaparat dilakukan oleh kemerdekaan muda berkuasa dan mendirikan kepada purkir muslim salah satunya adalah hadis tentang berkuasa nah berikut ini adalah kerangka penelitian kami awalnya kami berasumsi dan berhipotesa bahwa ada keterkaitan tradisi sehingga disana muncul keinginan untuk merumuskan denda kaparat dengan emas nah disini letaknya di paling ujung hipotesa kami bahwa diduga kuat ulama di daerah itu untuk menggunakan emas itu menggunakan corak analogi kias atau ilhak untuk memberikan kaparat dengan uang yang tolaknya itu dikiaskan kepada kurma gandum beras dan binar nanti akan kita jelaskan bagaimana pendapat para ulama terkait ini nah ini adalah model perumusan fikih ulama Aceh yang secara umum yang menjadi kerangka dari penelitian kami kemudian kami lanjutkan yang menjadi rumusan masalah penelitian kami pertama bagaimana sih praktek fikih yang ada dalam penelitian kaparat dengan emas bagi maik di tiga kabupaten pertama kabupaten Aceh Jaya selanjutnya kabupaten Aceh Barat dan kabupaten Aceh Selatan yang kedua bagaimana tengku-tenku itu memahami fikih atau merumuskan fikih pada awalnya kami khawatir ini agak kesulitan ditemukan tapi pada akhirnya tengku-tenku itu menyampaikan ada beberapa cara atau corak dalam memahami fikih terkait ini dan kedua rumusan masalah ini hanya saja yang rumusan masalah terkait bagaimana analisa terhadap corak penelitian emas sebagai dendam nah ini adalah metode penelitian yang kami lakukan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan cara turun ke lapangan test case-nya adalah bayar kaparat dengan emas dan kami memilih tiga lokasi yang pertama ada Aceh Jaya Aceh Barat dan Aceh Selatan lokasinya seperti ini ini biasa kita sebut dengan Barat Selatan Aceh kenapa yang dipilih hanya ini karena hanya di wilayah ini penggunaan bayar kaparat atau bayar pidiah menggunakan emas di wilayah lain kami tidak menemukan bahkan kami bertanya ke salah satu Dewan Guru di Ulai Titi ya Cik Besar mereka bahkan tidak mengetahui ada praktek penggunaan emas dalam denda kaparat di Indonesia yang sudah kami kaji literaturnya itu pertama di Cirebon Dewa Barat ada praktek dengan emas dan juga yang satu lagi di Banjarmasin Kalimantan kami tidak tahu apakah ada nasab keilmuan ke sana atau tidak nah apa hasil yang sudah kami dapatkan Bapak Ibu semua pertama terkait rumusan masalah satu nah ini rumusan masalah satu bahwa waktu pelaksanaan pembayaran kaparat ini saya deskripsikan terlebih dahulu bahwa pembayaran kaparat dengan emas ini adalah satu proses pelaksanaan penebusan terhadap meninggalkan perbuatan ibadah atau melanggar suatu perbuatan yang pernah diucapkannya itu sehingga si mait atau ahli waris yang mengetahui si mait pernah melakukan itu wajib memberikan sesuatu dalam bentuk vidiah atau kaparat agar hutang yang ada pada mait itu dapat terpenting maka kapan itu dilaksanakan pelaksanaannya ini lumayan dinamis tidak terikat bahkan ada orang yang meninggal waktu tsunami orang tuanya dilaksanakan sekarang itu ada ada juga ditenom misalnya kami melakukan lapangan ditenom itu terkadang masyarakatnya itu meminta pembayarannya itu dilaksanakan sebelum mait disolatkan sebelum mait disolatkan maka harus dilaksanakan maka tunggu-tunggu itu bergerak dengan prosesnya melaksanakan setelah mait dekatankan sebelum disolatkan itu terkait dengan waktu kemudian apa sih motivasi pelaksanaan motivasi pelaksanaan itu karena ingin menolong orang tua dalam melunasi hutang-hutang ibadahnya nah dalam hal ini tunggu-tunggu menyampaikan pendapatnya lewat penjelasan badal haji dalam hadis badal haji ada satu teks dari nabi disebutkan bahwa hutang kepada manusia saja wajib dibayar apalagi hutang kepada Allah ini pendapat dari tentu-tentu terkait dengan motivasi pelaksanaan itu terlebih bagi orang tuanya apa sih sebab dalam melaksanakan kaparat ini pertama ada beberapa hal yang kalau kita meninggalkan atau melakukan suatu perbatan maka itu menjadi sebab melaksanakan dari kaparat pertama ada yang dari segi meninggalkan yang nanti kemudian disebut dengan vidyah yaitu meninggalkan ibadah pertama orang meninggalkan sholat wajib yang kedua meninggalkan puasa wajib misalnya ada orang tua sakit tidak sanggup berpuasa tidak membayarkan vidyah ketika beliau masih hidup akan terapi anak mengetahui bahwa beliau pernah meninggalkan puasa wajib maka anak itu menjadi wajib membayarkan kaparat orang tuanya menurut pendapat tentu-tentu di lokasi penyikian dan juga masyarakat kemudian ada kaparat melanggar perbuatan atau melanggar larangan misalnya ada seseorang bersumpah kemudian sumpahnya itu dilanggar maka juga wajib dibayar kaparat dan ini fokus pada orang yang telah meninggal kemudian ada tak akhir kata puasa perempuan yang sedang halangan kemudian meninggalkan puasa sampai tahun depan tidak melaksanakan puasa kata maka wajib membayar kaparat kemudian ada dihar menyamakan bagian tubuh istri dengan mahram kemudian ada witir nah uniknya witir ini hanya ada di kasus Aceh Selatan ini tabelnya kalau di kasus Aceh Selatan ini jumlah temuan kami bahwa disana sudah ada model seperti ini malah sudah teratur pelaksanaan kaparatnya kemudian ada yang keempat pelaksanaannya itu nah ini yang juga lumayan menarik perhatian kami ketika di lapangan bahwa ternyata jika ahli waris tidak mempunyai cukup harta untuk membayarkan sebab-sebab kaparat tadi maka ahli waris itu berhutang emas kepada tengku sejumlah 100 mayang kemudian itu akad pertama akad hutang kemudian dari ahli waris emas yang sudah ada itu diwakilahkan lagi kepada tengku tadi untuk melaksanakan pembayaran kaparat ini jadi emas tadi sudah diberhutang hutang ini bebas kepada siapapun boleh kemudian emas yang 100 mayang ini diserahkan dengan akad akad kurang lebih seperti ini hijab dari orang rumah saya serahkan emas ini kepada tengku untuk melaksanakan pembayaran kaparat dan pidiyah atas nama orang tua saya atau saudara atau siapapun pulan bin pulan karena Allah ta'ala kemudian tengku menjawab saya terima emas ini untuk bayar kaparat pulan bin pulan sebagai wakil dari pembayarannya nah kemudian ini jenis tebusannya emas di barat selatan Aceh izin pak ya sebentar lagi ini di biasanya biar cepat pelaksanaannya tadi karena setelah sebelum sholat jenazah maka digunakan emas agar lebih cepat dan efektif maka digunakanlah seratus mayang emas yang disedekahkan kepada orang fakir miskin walaupun ini menarik walaupun pada akhirnya emas itu dikembalikan lagi ke asalnya dan praktik itu dianggap telah selesai makanya kami menamakannya itu tulak emas ada proses tolak tarik emas di sana nah dari sana kami menyimpulkan ada beberapa jenis akad yang ditemukan ada akad tutang ada akad wakilah dan akad sedekah kaparat nah terkait dengan metodologi ini pak metodologi perumusan fikir ada kata kunci yang kami temukan pertama terkait dengan hukum pelaksanaan hukum pelaksanaannya itu tidak wajib hanya anjuran kecuali jika si maiz berwasiat satu kemudian ada kata kunci yang kedua khillah ini hanya khillah yang diberikan kepada orang miskin yang dirumuskan oleh para ulama semisal Imam Suki dan beberapa pendapat Imam Baydawi misalnya itu disampaikan oleh tengku-tengku ketika kami melaksanakan wawancara kemudian terakhir pak metodologi yang kemungkinan digunakan dan ini tersebut dalam kalimat wawancara bahwa ada metode takhrij fikih disana ada upaya untuk Pak Gifari mohon maaf cepat boleh pak karena waktu sudah lewat boleh boleh ini yang terakhir pak ini yang terakhir bahwa secara umum kami menyimpulkan sederhana untuk sampai rumusan masalah kedua bahwa penggunaan yang digunakan oleh tengku-tengku disana itu adalah analogi mungkin saja akan digunakan takhrij ilhak atau bahkan kias tapi paling besar kemungkinannya adalah takhrij hipotesa awal kami bahwa mereka menggunakan ilhak yaitu mempiaskannya kepada keterangan dalam kita pikir Bapak Ibu kami rumusan masalah ketiga belum sempat kami analisi masih sedang berjalan kami tertarik ingin memasukkan teori yang pernah Bapak reviewer sampaikan dulu ketika proposal penelitian Bapak Maha Nasir untuk menggunakan teori pluralisme hukum di Aceh cuman saya butuh bimbingan lebih lanjut bagaimana ini bisa dimoderasi agar sesuai dengan teori-teori yang telah demikian demikian Bapak nanti segala komentar reviewer akan kami sampaikan kepada ketua dan anggota terima kasih Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum silahkan ya baik terima kasih Pak Tim peneliti Bu Prof Eka dan semuanya terima kasih atas presentasinya tentang kafarat pembayaran kafarat dari apa namanya orang meninggal ritual kematian dengan pembayaran bahwa rumusan masalah yang terakhir belum jawab ya dan ya ingat saya dulu saya menyarankan agar mencoba memotret dari aspek pluralisme hukum kalau buku-bukunya saya kira banyak ya Prof Arskal Salim yang juga banyak meneliti tentang Aceh itu beliau punya keahlian saya kira salah satunya dalam bidang pluralisme hukum jadi bisa membaca buku-buku beliau termasuk beliau juga sering berkolaborasi dengan Prof Eka juga ya nanti Prof Eka mungkin bisa memberikan masukan yang lebih dalam lagi ya karena kayak di Aceh di di mana Mataram di Lombok itu relasi antara fikih sama adat itu sangat kuat dalam beberapa hal termasuk dalam perkawinan dan sebagainya nah dalam kasus Aceh ini menariknya adalah para tunggu atau ngetopo agama ulama di sana mencari cara pembayaran apa namanya kakarat dengan emas ternyata setelah ditemukan itu metode yang dipakai kemungkinan besar adalah kias dalam kita pikir dan hukumnya tidak wajib ya hanya sekedar anjuran kecuali kecuali jika itu dinazarkan oleh si maket misalnya nanti dibayar dengan emas makanya itu menjadi wajib saya kira itu temuan penting namun demikian beberapa hal yang perlu dipertegas dan diperdalam lagi adalah asal mula penggunaan emas ini apa disitu kan masyarakatnya kan dikatakan miskin apakah ini tidak kontradiktif ya kalau misalnya kemudian keluarga masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu kemudian harus membayar kafar dengan emas ini apakah tidak memberatkan kalau di Jawa misalnya sebagai perbandingan saja saya belum pernah mendengar kecuali tadi di Cirebon sama Banjarmasin tapi di Jawa Tengah Jawa Timur sepertinya tidak ada dan pelanggaran terhadap syarat Islam yang dilakukan meninggal misalnya meninggalkan sholat atau apa itu ya membayar kafara dengan makanan pokok atau misalnya kalau tidak sholat biasanya selain makanan pokok dengan bidhiyah itu ya mereka juga ada mengganti dengan baca kulwawlah kul al-ikhlas itu seratus ribu kali seratus ribu kali dibaca sebagai pelengkap bidhiyah namanya fidaan mengganti sholat yang ditinggalkan meskipun itu sebenarnya tidak ada kejelasannya dalam FIQ tapi itu sebagai sebuah kearifan lokal nah di FIQ di Aceh saya kira itu ya sama cuman mengapa kemudian emas ini saya menduga awalnya di daerah Aceh Jaya Aceh Bahasa dan Aceh Selatan ini orangnya kaya-kaya maksudnya ya mereka emas bukan hal yang istimewa sehingga ketika itu menjadi syarat atau yang dihancurkan oleh ulama lokal sebagai pengganti kapalat maka tidak ada permasalahan tapi dari penjelasannya dan dari raporan sementara saya baca kebanyakan miskin nah ini FIQ menjadi membebani menurut saya menurut saya tapi barangkali ada penjelasan yang lain yang lebih make sense ini yang perlu dikritik dari itu di bagian laporannya saya kira juga ada apa yang harus dikritik di dalamnya kemudian hal yang lain adalah tentang ini emas itu nanti diberikan kepada siapa kok tidak jelas hanya kepada tokoh agama tokoh ulama atau kemudian distribusinya kemana itu tolong untuk diskripsinya lebih konkret praktek yang sangat konkret mungkin ada satu dua kasus yang diikuti oleh peneliti yang itu lengkap dari mulai sejarahnya orang itu keluarganya bagaimana ekonominya bagaimana kemudian penyerahannya bagaimana dan distribusinya bagaimana artinya sampai tuntas sehingga penggambarannya ini menjadi lebih komprehensif kalau seperti itu maka kita akan mudah menganalisis dari aspek FIQ sekali lagi kalau FIQ ulama lokalnya menggunakan tahris atau hikiyas atau apapun menurut saya itu bukan menjadi isu yang esensial karena FIQ itu sebenarnya penafsiran sehingga bisa saja ulama lokal Aceh Cirebon Jawa Sumbawa Bima itu menggunakan pendekatan yang berbeda intinya biasanya selama ini maslahah selama tidak menimbulkan beban selama tidak bertentangan dengan syariat maka itu akan dipakai tapi fakta bahwa masyarakat di situ miskin itu menjadi menarik mengapa kemudian emas menjadikan sebagai pembayaran kapanat ini yang perlu dirajak lebih dalam lagi baik saya kira itu catatannya terima kasih saya lanjut kalau Prof. Nasir memang bidang beliau fikih hukum Islam jadi beliau cukup mampu memotret dari kor keilmuannya saya mungkin menambahkan saja pertama tadi karena di komentari terkait penelitiannya Prof. Askal betul ada setidaknya yang memang langsung terkait dengan pluralisme hukum dan yang lebih spesifik Aceh itu ada publikasinya tahun 2010 yang satu lagi tahun 2015 yang diterbitkan oleh Edinburgh University Press jadi nanti itu saya pikir sangat perlu untuk dilihat kalau seandainya ada kebingungan melihatnya dari perspektif pluralisme hukum nah pertanyaan saya begini sama dengan pertanyaan Pak Muntas tadi berapa lama di lapangan tim menggali data yang pertama saya memang berasal dari Tenom jadi praktiknya saya memang tahu bahwa di sana kemudian di Waila di Aceh Barat saya juga lumayan lama yaitu bukan lama sekali tapi tahu ada praktiknya di sana di sana dalam kegiatan khusus penelitian wajar ini satu hari full full karena Waila itu 30 menit dari Tenom jadi tidak terlalu jauh bisa bolak-balik dan keluarga juga ada berasal dari Waila sehingga informasi yang kami temukan sangat banyak terkait dengan di lokasi penelitian begitu karena tadi terkait dengan pertanyaan Proh Nasir ada banyak missing link ketika itu diserahkan itu kemudian ke siapa lagi dimanfaatkan seperti apa nah saya pikir mungkin perlu dibedakan antara kita warga di situ dengan antara kita sebagai peneliti sebagai peneliti tentu ada tahapan-tahapan pengumpulan informasi termasuk ketika kita hadir di sana hadirnya dalam kapasitas sebagai peneliti mengobservasi itu akan menghasilkan data yang berbeda ketimbang kita adalah bagian dari warga di sana karena apa yang disampaikan tadi itu kan sebenarnya menarik apa yang menjadi praktik karena itu rumusan masalah yang terlama praktiknya nah itu yang belum cukup terelaborasi tergambar dengan baik dalam laporan setidaknya saat ini mungkin ke depan akan lebih sempurna lagi kalau bicara Viki tadi sudah dijelaskan panjang lebar ada konsep Viki lokalitas nah sebenarnya apa yang ingin disampaikan dari penelitian ini dari apakah dari praktik-praktik yang ada yang ada dari yang terjadi kemudian menjadi sebuah temuan sebagai bentuk bronid research atau bagaimana mungkin karena analisis untuk pertanyaan penelitian nomor dua itu belum selesai sehingga belum muncul tapi mungkin kalau mau dijawab boleh apa yang ingin disampaikan dari penelitian ini secara secara umum sesuai dengan tujuan penelitian terlebih ketika seminar bahwa ingin menemukan ada relasi antara permusan Viki dengan tradisi dan keunikan di suatu wilayah itu tujuan akhirnya sebetulnya makanya tadi sangat perlu kepada teori pluralisme itu untuk menemukan apa ada tidak keterkaitan permusan dengan emas di Aceh Daya di Aceh Barat dan Aceh Selatan dengan permusan Viki itu sendiri terlebih tadi terkait dengan tulak beruh tadi eh tulak beruh tadi pada akhirnya emas itu tidak diserahkan kepada orang miskin tidak diserahkan karena praktik prosesnya itu persis seperti yang dilaksanakan di wilayah lain di Aceh Barat namanya tulak beruh tulak beruh hanya saja emas itu kemudian dia hanya sekedar akad yang kemudian bendanya itu tidak diserahkan lagi kepada si fakir miskin balik kepada yang memberikan hutang tadi itu yang memang kerancuan yang kami temukan di lapangan atau keanehan atau apa nah itu penjelasan seperti itu perlu di apa dijadikan sebagai data karena nanti kan kalau saya lihat ini kan semacam grounded research ya temuan-temuan di lapangan yang kemudian membuat peneliti bisa memunculkan itu sebagai dalam tanda kutip apa ya teori dalam tanda kutip karena kalau kita bicara relasi fikih dan adat sangat dekat itu kayaknya sudah tidak terbantahkan lagi untuk kontek Aceh Sumatera Barat dan daerah-daerah lain hampir semua lah seperti kata Prof. Nasir tadi kan tapi yang konkretnya dalam kontek tulak kafarat emas ini dan mengapa emas kalau misalnya kita mau perbandingkan dengan mahar mahar di Aceh itu kan juga selalu emas belum pernah kita dapatkan mahar itu misalnya dulu dibayar itu dengan mahar kalau kita baca beberapa tulisan tapi kemudian diganti dengan emas alasannya bukan karena orang Aceh kaya-kaya karena harga emas itu stabil jadi kalau misalnya dibayar sekarang dengan dibayar nanti mahar ini ke depan itu sama orang menikah sekarang dengan menikah ke depan itu ketika diberikan mahar dengan ukuran standar yang yang sama dulu uang sebenarnya tapi kalau misalnya perangkat alat-salat belum pernah kecuali setelah emas ada tambahan-tambahan yang lain tapi tetap emas apakah ini sama sebenarnya banyak hal masih bisa dieksplore kalau misalnya riset ini nanti mau disempurnakan beberapa masukan tadi barangkali layak untuk dipertimbangkan termasuk membaca kembali buku atau tulisannya Prof. Askal yang memang banyak sekali menulis tentang riset-riset di Aceh karena base dari risetnya antropologi hukum tapi banyak sekali kontek-kontek Aceh yang melihat dan dijadikan kes untuk tulisannya saya pikir itu sebagai tambahan terima kasih baik Bapak terima kasih banyak gimana sudah ini Prof Nasir masih ada Pak cukup cukup ya baik terima kasih Pak Jabar mewakili daripada Pak Darmidzi Jabar baik waktu kita sudah menunjukkan 11.30 kita harapkan beberapa orang lagi bisa tembus sebelum Salat Duhur InsyaAllah Pak mau di ini Prof. Nasir Pak Supriyadi mau di dua orang kita komentari sekali untuk menghemat beberapa menit kalau 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 promenasi bersedia siap 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 baik kalau begitu saya umumkan terus ini sekarang ini Pak Saifudin Pak Saifudin Rasid kemudian Ibu Siti Nurzalika kemudian Pak Saifu Kemang kemudian Pak Dirham Syah dan Pak Jerjani Usman terakhir Pak Bukhari dan Pak Marzuki mungkin kalau 8 menit satu orang mungkin tembus sebelum Salat Duhur baik untuk sekarang ini kita persilahkan Ustaz Saifudin Bismillah Pak komentari setelah dua orang betul betul dari per dua orang ya langsung dua orang kita komentari oh dua per dua orang baik-baik silahkan Pak Saifudin baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi dari tadi saya ikuti banyak dapat ilmu dari Prof Nasir dari Prof Eka Alhamdulillah dari teman-teman Alhamdulillah ini penelitian kami ini adalah implementasi program moderasi beragama di apa itu di PTKN di Aceh jadi itu sebagaimana yang kami presentasi sebelumnya ini latar belakang masalahnya untuk melihat bahwa program moderasi beragama di Kementerian Agama itu menjadi program prioritas salah satu program prioritas yang sangat digarisbawahi didekankan oleh Kementerian Agama kemudian bahkan sudah diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 jadi kita ingin memotret bagaimana peran apa itu PTKI khususnya PTKN yang ada di Aceh dalam menjalankan program prioritas Kementerian Agama yang itu juga mungkin akan berkembang dengan nanti kita kita harapkan peran PTKI itu bisa berperan lebih luas kepada stakeholder di lembaga-lembaga atau masyarakat di sekitar PTKN kita di Aceh ini khususnya dalam menjalankan program atau kegiatan moderasi berada kemudian penelitian ini metode penelitian seperti yang ini kami melakukan data apa namanya metodenya kualitatif studi kasus pada tempat tempat pada lima PTKI di Aceh yaitu UIN Araniri sendiri kemudian Sten Tengkudi Rundeng di Melabuh kemudian YIN Langsa YIN Loksume dan YIN Takewang pendekatannya adalah observasi wawancara fusioner dan dokumentasi selanjutnya kami sampaikan secara ringkas hasil sementara dari penelitian ini sebelum kami masuk ke itu kami hanya sampaikan bahwa disini ada lima lokasi yang kami teliti tetapi dalam penelitian dalam hasil ringkasan sementara ini kami baru munculkan tiga dari UIN Araniri sendiri kemudian dari YIN Tengkudi Rundeng Melabuh dan YIN Langsa kita bisa melihat ini hasil ringkasan implementasi program moderasi beragama di UIN Araniri kelihatannya ini sedang berjalan baik kita terus berjalan ini seperti jeruk makan jeruk karena kami sendiri yang mempresentasi tapi ini bisa dibuktikan dengan data-data yang nanti bisa dilihat di dalam laporan hasil penelitian ini kemudian karena ini di UIN Araniri kita mendapatkan dukungan yang sangat baik dari pimpinan universitas itu juga dari berbagai komponen yang ada di UIN Araniri beberapa kegiatan kami sudah lakukan sesuai dengan juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yaitu orientasi pelopor bagi dosen itu kita sudah lakukan di beberapa kali angkatan 2023 dan 2024 kita sudah melakukan lima angkatan per tiga per empat puluh orang jadi kira-kira sudah untuk para dosen dan tenaga kependidikan itu sudah mengikuti pelatihan ini dan akan terus kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang penulisan buku untuk para dosen untuk khususnya yang temanku mata kuliah yang terkait dengan moderasi beragama dan buku apa itu mahasiswa panduan mahasiswa sudah kita lakukan workshop pada tahun lalu dan akan diteruskan nanti pelaksananya pada tahun ini diklatpin pelopor pelopor moderasi beragama bagi mahasiswa sudah kita lakukan dua kali kemudian fokus group discussion juga sudah kita lakukan beberapa kali ini seperti yang ini bisa dilihat di sini beberapa fokus group discussion kaitan dengan ekonomi syariah dan moderasi beragama ini juga kaitan dengan harmoni tahun politik sudah kita lakukan kemudian program subuh moderasi setiap hari jumat subuh prof nasir itu di sini kita lakukan untuk pembinaan mahasiswa ini yang kita terus jalankan bersama program kolaborasi dengan mahat kuliah umum beberapa kali sudah kita lakukan antaranya adalah dengan wakil kementerian wakil menteri kominfo Pak Nezar Patria sudah dua kali hadir di sini kemudian juga dengan ini yang belum dicantumkan di dalam laporan ini adalah kuliah umum dengan dengan KIAI Ustaz Saifuddin apa itu Lukman Hakim Saifuddin beberapa workshop juga sudah kita lakukan nah ini jadi kemudian selanjutnya bisa dilihat di IIN Langsa ini rumah moderasi beragama sudah dibentuk pada tahun 2022 dengan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan mengirim dosen TOT melaksanakan diskusi-diskusi di kampus podcast tema moderasi beragama mahasiswa kemudian juga sosialisasi moderasi beragama dan mengirim dosen KUIN IIN Langsa menjadi apa itu di FKUB workshop dan diseminasi mereka lakukan kemudian mereka juga mengikuti sindikasi membuat sindikasi media website dan sebagainya dan beberapa kegiatan yang lain seperti kegiatan seminar membuat program kampung moderasi dan sebagainya ini di IIN Langsa kemudian di Stein Stein Tengku di Runding Melabo moderasi rumah moderasi beragama sudah terbentuk sejak tahun 2020 gitu jadi apa namanya program ini juga berjalan tapi masih lambat masih lambat dengan dukungan pimpinan 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 tingginya dengan peran para dosen dan sebagainya beberapa program yang bisa kami paparkan di sini itu beberapa apa itu mereka sudah melonsing program sharing session moderasi beragama dalam bentuk diskusi-diskusi sudah mereka lakukan webinar beberapa seminar dan sudah mereka lakukan tetapi yang apa namanya sesuai dengan juknis kementerian agama pendidikan atau pelatihan untuk dosen belum mereka lakukan jadi saya kira mungkin itu yang dapat secara singkat kami sampaikan selebihnya apa itu kesimpulan yang dapat kami buparkan sementara ini adalah di PTKN khususnya di Aceh di 5 atau 3 yang kami sudah tuliskan di dalam laporan ini itu sudah berjalan program moderasi beragama itu sudah dijalankan tetapi masih kurang dalam bentuk program-program moderasi beragama yang perlu ditingkatkan kemudian barangkali sementara singkatnya seperti itu kami sampaikan terima kasih berikutnya kita tunggu satu lagi Pak Supriyadi baru kita oh iya betul-betul berikutnya berikutnya adalah Ibu Siti Ibu Siti Nur silakan Ibu Bismillah mana Ibu Siti oh ini silakan Ibu baik izin share screen mohon bantuannya Ibu ibu screen share screen di iya oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana temuan kami pada seminar antara liter dimas dengan judul analisis partisipasi pemangguk kepentingan dalam implementasi kebijakan protektif anak di daya modern dan daya salafi Provinsi Aceh latar belakang penelitian ini berawal dari bluktuasi kasus kekerasan yang terhadap anak di Provinsi Aceh yang kemudian membuktikan bahwa solusi alternatif dari kebijakan yang dalam hal ini itu berbentuk kanun belum memberikan implikasi positif dalam menurunkan langkah kekerasan terhadap anak di Aceh dan kemudian fenomenanya ini mewabah di lingkungan daya kalau bicara kasus-kasus apa saja kita bisa melihat adanya temuan pelecehan seksual sodomi bahkan pemeriksaan yang terjadi di lingkungan daya yang ini sangat memperhatinkan namun kemudian ada fenomena lain yang juga tidak kalah mengkhawatirkan adalah mana silent epidemic ini menjadi bentuk lain dari kasus kekerasan yang tidak bisa terekspos karena ada pendekaan yang kurang baik itu sendiri bisa dilihat dari tingginya prevalensi dan rendahnya tingkat laporan nah silent epidemic ini kan kalau kita lihat adalah satu bentuk hal yang kalau bisa ditoleransi ketika pengetahuan itu baik tapi kemudian tidak bisa ditoleransi ketika ternyata pengetahuannya itu terhadap jenis kasus seperti ini sudah bisa dilaporkan padahal pengetahuan itu pada dasarnya dimiliki oleh sandri atau bahkan orang tua namun budaya memaafkan terhadap kasus-kasus kekerasan yang sebelumnya sudah saya sebutkan itu juga jadi masalah itu sendiri rumusan dari penelitian kami adalah bagaimana implementasi kebijakan protektif anak di lingkungan daya modern dan daya salafi serta bagaimana partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan protektif anak di lingkungan daya modern dan daya salafi di Provinsi Aceh metodenya sama seperti yang kami rencanakan sebelumnya dia ada dikualitatif dengan pendekatan penelitian multiple case instrument dan teknik analisisnya sama triangulasi data dan stakeholder analis metode ini kumpulan data yang kami gunakan jadi ada primer dan sekunder baik menggunakan studi pustaka maupun kemudian juga menggunakan questionnaire sebagai argumentasi data awal dan questionnaire yang kami coba lemparkan menemukan bahwa pemukulan itu adalah kasus atau bentuk kekerasan yang sering terjadi jadi ada banyak bentuknya kecubitan hukuman kontak fisik yang sodomi tadi tapi ternyata pemukulan itu bentuk kekerasan yang sering terjadi sangat sering terjadi dan kalau berdasarkan questionnaire yang coba kami lemparkan itu hampir keseluruhan kalau bicara pemukulan itu adalah hal yang pasti ditemukan di daya-daya yang coba kami sebarkan questionnaire itu nah kalau bicara pelakunya sebetulnya questionnaire yang kami coba lemparkan juga tidak memuat data-data pribadi yang memungkinkan si respondennya itu juga khawatiran untuk mengisi tapi ternyata kalau bicara pelaku pelaku yang masih sering terjadi dalam kasus kekerasan ini masih tinggi di sesama santri karena ada beberapa diskusi yang kemudian juga menyatakan bahwa pelaku kekerasan itu tidak jarang itu senior memang cukup tinggi juga tapi kalau sama santri itu justru cenderung kalau berdasarkan kursi yang kami lempar itu menjadi alasan atau penyebab dari pelaku kekerasan utama oke selanjutnya hasil temuannya nah ternyata kalau bicara kebijakan kebijakan protektif yang mengacu pada kanun itu kanun 8 nomor 2019 tentang penyelenggaran penangan kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki beberapa dinamika dan tantangan dalam pelaksanaannya ya baik bersumber dari internal ataupun eksternal nah kalau bicara identifikasi berdasarkan regulasi itu tadi stakeholder yang kemudian terlibat dalam upaya penegakan lingkungan protektif anak dida itu tidak kurang dari Dewan Perwakiran Rakyat Aceh Dinas Pendidikan Jelus Permasyaratan Ulama ini juga ada bidang Pendidikan Dinia dan Pondok Pusantra itu di bawah Kementerian Agama terus ada juga Dinas Pendidikan Dayah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada Huda Himpunan Ulama Dayah Aceh Yayasan yang menawangi Dayah itu sendiri kemudian Tenaga Pendidik Santri orang tua Santri dan masyarakat umum hasil temuan lain yang bisa kita lihat adalah bahwa proses pembentukan Dayah yang ramahan ini juga disiniasiasi dengan adanya program Dayah Ramahan Terintegrasi yang dikeluarkan dengan Surat Edaran Gubernur nomor 45 titik 44 tahun garing 2931 tentang Himbawan pembentukan penguasaan Dayah yang dalam hal ini untuk dalam upaya mengatasi kekerasan dayah itu nah dalam Surat Edaran tersebut lembaga-lembaga yang tadinya saya sebutkan sebelumnya juga terlibat nah ditambah ini ada UNICEF dan keikut sertaan dari BSM Yayasan Aceh Hijau nah kalau bicara tantangan tantangan terbesar dari perwujudan PRODA itu program Dayah Ramahan Terintegrasi adalah sulitnya DPDA itu untuk mencoba masuk ke wilayah Dayah Selafi nah ini tidak dipukiri dengan adanya kenyataan bahwa sumber dana dari operasional Dayah Selafi itu bukan dari pemerintah sehingga juga berpengaruh terhadap intervensi yang bisa diberikan nah kalau bicara tindakan lain kekerasan itu yang disampaikan ke Dinas Dayah ataupun kemudian DP3A itu masih dengan mekanisme pembinaan dengan konsep ini pendekatan dengan hati sebetulnya tujuannya sangat positif agar permasalahan itu bisa selesai dengan asas kekeluargaan namun demikian intervensi lain itu juga diperlukan untuk kemudian bisa memberikan efek jera nah kalau bicara DPDA sendiri yang sebagai sample ini untuk mengatasi masalah kerasan antar pendidikan santri sedangkan kalau kekerasan antar santri santri itu tidak bisa diintervensi karena biasanya itu diselesaikan di tingkat daya Bu Siti maaf di waktunya Bu jadi ini dipercepat baik itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mohon bantuannya untuk kemudian mengkonfirmasi kembali kira-kira apa yang bisa kami lengkapi sebagai kekurangan sehingga nanti di akhir penelitian ini bisa menjadi rekomendasi yang baik untuk bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasi kebijakan protektif anak yang di daya modern dan daya selapi dan bukan tidak mungkin bisa menjadi role mode untuk penerapannya di pesantren baik silahkan Prof silahkan ya baik terima kasih Pak Supriyadi baik yang pertama dari Pak Saifuddin tentang moderasi di PTKi data data dan dokumen seminar lengkap saya kira ya kemudian tadi presentasinya jika jelas sekali program-program apa yang sudah dilakukan di beberapa PTKi di Aceh itu ya mulai dari seminar mulai dari pendirian apa namanya pendirian rumah moderasi kemudian kegiatan-kegiatan lain yang relevan kemudian itu sekaligus menjawab rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua apakah berjalan dengan lancar is the moderation program running well ya running well lah saya kira itu jawabannya karena deskripsinya sudah jelas namun yang pertanyaan ketiga ini bagaimana peran PTKi Aceh dalam melawan intoleransi ini belum dijawab atau memang bagaimana saya ini mengharapkan jawaban ini karena itu lebih real dalam pengertian begini kalau program-program moderasi itu kan ya kita tahu itu program top down lah mau nggak mau pasti semua PTKi NWIN mau melaksanakan itu kan anggaranya disediakan dan kemudian support dari lembaga dan lain sebagainya pasti ada dan akan kelihatan mana PTKiN yang tidak support itu sehingga pendekatan itu menjadikan program moderasi ini marak di mana-mana tetapi yang belum kita lihat itu menurut saya dua hal yang pertama dari penelitian ini itu khususnya adalah peran PTKi dalam melawan intoleransi apa bentuknya apakah sekedar moderasi itu atau ada yang lain di Aceh itu yang saya kira perlu dijawab kemudian yang kedua ini mungkin tambahan ya boleh dilakukan boleh tidak saran saja tapi menurut saya saran ini sangat penting untuk menguji sejauh mana program moderasi itu memang bukan sekedar program on the top level bukan program dari sifatnya top down tapi juga berangkat dari kesadaran dan pemahaman yang baik dari sifitas akademika di PTKiN pada umumnya di Indonesia nah yang saya maksud disini adalah coba disurvei ya setelah kita ada program moderasi sekian kali ada kegiatan ini itu apakah ini berpengaruh atau sejauh mana pengaruhnya terhadap pemahaman sifat akademika tentang moderasi jangan-jangan itu program ya yang berlangsung di tingkat atas begitu tetapi sebenarnya tidak banyak mempengaruhi tidak banyak mengubah pola pandangan tidak banyak mengubah sikap moderasi itu sendiri nah kalau ini disurvei dan hasilnya nanti kalau misalnya hasilnya mengubah berarti program itu sukses tidak hanya pada level implementasinya tapi juga dampaknya dalam apa namanya membentuk pola pikir sikap yang moderat kalau itu bisa ditambahkan Pak saya butuhin saya kira riset ini akan banyak hal yang baru yang ditampilkan bukan sekedar program-program seminar atau apapun yang terkait dengan tema moderasi beragama kalau itu sudah sangat cukup dan baik sekali datanya tapi tentang peran PTKI melawan intoleransi dan dampak program moderasi terhadap perubahan pola sikap pola pikir yang moderat sepertinya belum tergambarkan itu saran yang kedua tadi tapi kalau dilakukan akan sangat baik kemudian untuk penelitian yang kedua tentang proteksi terhadap anak di pesantre di daya modern dan salafiyah 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 atau salafiyah itu dua hal yang berbeda kalau salafiyah itu pesantren tradisional tapi kalau salafiyah itu ya salafiyah yang berbau wahabi itu saya kira dua pola pesantren yang sangat berbeda mohon mohon nanti diperjelas maksudnya salafiyah atau salafiyah baik nah dua rumusan masalahnya disitu adalah bagaimana kebijakan tentang bagaimana kebijakan dan implementasinya menurut saya perlu juga dipotret adalah bentuk kebijakan yang sudah dilakukan bagaimana bentuk kebijakan proteksi dan implementasinya artinya bisa saja setiap perguruan setiap daya itu memiliki kebijakan yang berbeda tentang perlindungan terhadap pekerasan terhadap anak santri atau perempuan dan anak itu akan berbeda misalnya masalah pemukulan pemukulan itu tidak pernah menjadi isu di pesantren pendek yang saya tahu karena pesantren salafiyah itu apa ya pesantren salafiyah itu di Jawa ini saya kira juga ada di Aceh itu pendekatannya sangat mirip dengan militaristik dalam mendisiplinkan siswa dalam mendisiplinkan santri misalnya santri kalau melanggar aturan tidak ikut sholat berjamaah bisa saja dipukul bisa saja diguyur dengan air somberan itu dulu hal yang biasa karena belum ada isu KDRT atau kekerasan itu tidak pernah jadi isu dan ketika ini muncul saya kira tidak otomatis menghilangkan itu tetapi isu perlindungan yang lain saya kira itu akan bervariasi pesantren yang akan mengambil sikap itu misalnya terhadap pelecehan seksual kemudian terhadap isu-isu yang lain sehingga variasi dari masing-masing pesantren modern dan apa namanya tradisional atau salafiah dalam respon persoalan perlindungan anak itu berbeda itu harus dimunculkan misalnya pesantren A polosinya begini bentuknya bagaimana polosinya pesantren daya B seperti apa tentu semuanya mengacu pada polosinya yang diberikan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota dimana pesantren itu ada jadi pada intinya ditambahkan bentuknya bagaimana dan serta implementasinya nah yang kedua juga partisipasinya jangan-jangan ini memang hanya sekedar lip service aturan-aturan yang dibuat itu untuk menunjukkan pesantren ini anti kekerasan tapi pada prinsipnya keberpihakan yang yang mendalam yang total dari pengelola belum belum terwujud itu bisa diuji dengan ada satu kasus lihat gimana reaksi dari pengelola dari para stakeholder apakah melindungi atau memberikan menyerahkan kasusnya sepenuhnya kepada rana hukum itu bisa membuka satu pintu untuk menjawab partisipasi daripada stakeholder terhadap persoalan kekerasan terhadap anak udah yang terakhir data yang ditampilkan saya kira perlu ditambahkan sampai tahun 2023 ya Pak Ibu tadi saya lihat tabelnya itu 2018 2019 2020 sampai 2022 aja 23 kan sudah lewat nah itu ditambahkan biar update itu ya saya kira ada itu data itu di mungkin di lembaga perlindungan anak atau LSM lainnya yang concern dengan masalah ini saya kira itu respon saya terima kasih itu baik saya melanjutkan yang disampaikan oleh Prof. Nasir pertama ke Pak Saifuddin dulu ya Pak Saifuddin kalau dilihat judul kan fokusnya ke mahasiswanya kan implementasi implementasi moderasi beragama di kalangan PTKI Students of Aceh gitu jadi ini yang saya lihat menjadi kurang fokus di sini artinya nah misalnya kalau riset apa namanya tujuan risetnya itu kan find out the extent of PTKI Students understanding of religious moderation tapi datanya di laporan itu tidak ada nah misalnya menurut riset ini berdasarkan questionnaire mahasiswa PTKI itu mau dikategorikan apa kan kita tahu ada beberapa riset PPIM yang mengatakan bahwa guru-guru sekolah itu misalnya intoleran dan sebagainya nah itu itu tidak kita temukan kalau memang fokusnya ke mahasiswa maka itu yang perlu menjadi teman-teman penting yang muncul di dalam laporan kemudian pertanyaan nomor dua itu apakah moderasi beragama running well at PTKI in Aceh saya pikir itu tidak perlu jadi pertanyaan sendiri ya karena kalau jadi pertanyaan sendiri sebenarnya secara tidak langsung sudah terjawab di pertanyaan nomor satu sehingga pertanyaan nomor dua itu di dalam laporan juga tidak ada jawabannya secara khusus paling jawabannya yes or no tetapi apakah yes or no itu untuk sebuah laporan itu memadai seperti itu karena setiap menjadi rumusan masalah pasti ada jawaban dari rumusan masalah yang pembahasannya itu relatif ekstensif seperti itu jadi itu coba dipertimbangkan lagi kecuali memang ada hal tertentu yang ingin dikejar dari pertanyaan apakah moderasi beragama di PTKID aja itu running well nah terus yang ketiga data-data dari teknik pengumpulan data yang dipakai misalnya sisi observasi apa yang dilihat yang memang nanti kaitannya memperkuat memperkuat temuan terkait pemahaman mahasiswa dalam hal moderasi beragama misalnya itu juga masih relatif belum begitu muncul di dalam laporan kemudian sama dengan dengan salah satu penelitian sebelumnya terkait internasionalisasi tadi ya yang perusul apakah apakah program moderasi beragama ini sesuatu yang memang sudah sudah diturunkan dengan bagi ada Rensra kemudian dalam RKAKL kalau itu misalnya ada mungkin riset ini juga bisa melihat sejauh mana mahasiswa ini masuk dalam program-program itu yang ditargetkan dan kalau sudah apakah itu efektif jadi semacam mengevaluasi apakah itu berpengaruh kepada pemahaman religious moderation atau moderasi beragama mereka karena kalau saya tidak salah memahami dari judul kemudian dari pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian fokus yang sesungguhnya dari penelitian ini itu adalah mahasiswa termasuk tadi Proh Nasir menunggu-nunggu yang ketiga itu ya peran mahasiswa karena itu juga sesuatu yang digali what is the rule of PTKI Aceh students gitu kan peran mahasiswa dari PTKI di Aceh dalam menyikapi intolerans dan isu diversity dalam masyarakat tapi itu juga belum muncul di dalam laporan jadi barangkali aspek-aspek yang memang menjadi core dan itu muncul di judul penelitian kita idealnya menjadi perhatian ketika kita membuat laporan dan pastinya juga dari data-data yang dikumpulkan juga fokus pada mahasiswanya pemahaman mahasiswanya kalau tadi penjelasannya lebih banyak pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kalau saya tidak salah memahaminya kemudian yang kedua Ibu Siti menurut Salifah sama mungkin komentar saya dengan Pak Saifudin Rasip ini judulnya kan analisis partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan protektif anak didayah modern dan salafi ase jadi apa analisis partisipasinya karena dari presentasi tadi banyak hal yang di cover dan itu memang menarik penting tetapi yang substansi utamanya hasil analisis tentang partisipasi itu apa yang bisa dikatakan untuk menjadi temuan dari riset ini nah secara elaborasi narasi laporan itu masih sangat terbatas mohon diperkaya lagi kalau bicara implementasi pertanyaan pertama kan dari penulit teknik implementasi pertanyaan kedua partisipasi nah bicara implementasi kebijakan saya membayangkan tadi akan ada penjelasan tentang apakah ada unit layanan teknis ya seperti yang di UIN Araniri oleh PSGA baru dibentuk tapi informasi itu juga tidak ada nah apakah turunan dari kebijakan itu tadi ketika itu apa namanya dalam kontek daya modern dan daya salafiah itu seperti apa gitu itu juga elaborasinya itu tidak muncul di laporan begitu juga partisipasi yang yang sebenarnya adalah inti dari riset ini karena sesuai dengan bidang ilmunya kayaknya jadi analisis partisipasi tidak bicara kekerasan yang dalam konteks general tapi aspek bagaimana partisipasi pemangku kepentingan siapa-siapa pemangku kepentingan bagaimana partisipasinya dan bagaimana kemudian analisis dari partisipasi itu menghasilkan sesuatu temuan dari riset ini itu yang sebenarnya menurut saya kalau bisa disampaikan ke pembaca atau diperdengarkan itu akan sangat menarik saya pikir itu Pak Supriyadi bagaimana Prof saya sudah perunasi juga sudah ya ya sudah Alhamdulillah baik kita persilakan dua orang lagi supaya sekaligus dikomentari nanti yaitu Pak Saiful Akmal dan Pak Muhammad dirham silakan Pak Saiful Akmal dulu baik mohon maaf Pak saya mewakili Pak Saiful Akmal ya ya oke silakan Bu Meli silakan Bu Meli ya baik Pak ada kendala Bu Meli ya ada kendala ini Pak share screen kenapa screennya nggak bisa saya share Pak oh gitu atas nama Pak Saiful ya iya Pak Saiful bisa Bu sebenarnya sedang dicoba ini siapa Pak bukan ini ya mungkin saya bukan ini Pak bukan ya mana mana punya Pak sudah bisa Pak ya oh saya juga lagi cari paling sudah bisa Pak sudah bisa Pak oke silakan Bu baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kami hormati Bapak Ibu reviewer dan juga moderator saya mewakili Pak Saiful Akmal untuk mempresentasikan temuan sementara kami dalam sejarah antara ini adapun judul penelitian kami yaitu Language Identity and Conflict Resolution The Case of Aceh and Patani jadi ada sedikit perubahan kecil dari judul ini yang sebelumnya kami menggunakan Patani dengan dua T yang sekarang kami merubahnya menjadi Patani dengan satu T jadi Patani dengan dua T itu ternyata hanya merujuk kepada satu provinsi kecil yang ada di selatan Thailand nah berdasarkan informasi yang kami dapatkan selama penelitian berlangsung ada pun upaya-upaya terkait dengan rekognisi bahasa dan identitas itu ternyata dilakukan oleh regional Patani dengan satu T dimana di regional tersebut terdiri dari tiga provinsi yaitu Patani dua T dan naratiwa dan protokol seperti itu kemudian ada pun anggota peneliti kami salah satunya itu berasal dari Prince of Songkla University Pak Anikap jadi kami sudah melakukan penelitian lapangan di Banda Aceh Aceh Tengah sebelumnya dan insya Allah minggu depan akan melakukan penelitian yang dipatani ada pun background penelitian kami yang pertama tentunya kami ingin melihat hubungan antara bahasa dengan identitas dan resolusi konflik kami melihat ada gap penelitian di sini karena mungkin untuk bahasa dan identitas itu sudah sering dilakukan penelitian sementara untuk melihat hubungannya dengan resolusi konflik ini akan mungkin menghasilkan sesuatu yang baru dan kami juga memilih Aceh dan Patani karena kedua area ini sama-sama memiliki struggles yang lebih kurang mirip terkait dengan identitas seperti itu ada pun pertanyaan penelitian kami yang pertama itu apa dampak penggunaan bahasa lokal di Aceh dan Patani terhadap pembentukan identitas lokal dan nasional yang kedua bagaimana pengalaman di Aceh dan Patani dibandingkan dalam upaya-upaya mereka untuk mencapai pengakuan dan kelestarian bahasa lokal dan yang ketiga adalah bagaimana concern terhadap penggunaan bahasa lokal itu mempengaruhi strategi resolusi konflik di Aceh dan Patani nah metode penelitian yang kami gunakan yaitu kualitatif menggunakan in-depth interviews dan document analysis jadi sebelumnya kami meletakkan menambah satu metode lagi yaitu FGD namun pada kenyataan di lapangan hal ini sulit dilakukan karena beberapa faktor yang pertama adalah terkait dengan ketersediaan para informan kami melakukan wawancara dengan para informan kunci yang notabene mereka merupakan elit dan juga akademisi yang memiliki kesibukan yang padat yang kedua adalah informan-informan kami ini tersebar di beberapa wilayah di Aceh misalnya ada yang dari Semauwe Aceh Tengah Banda Aceh seperti itu begitu juga nanti di Patani informan kami itu akan berasal dari provinsi-provinsi yang berbeda dari Naratiwat Yala dan Patani sehingga kami mengandalkan in-depth interview dan dokumen analysis saja dan untuk wawancaranya sendiri kami menggunakan purposive dan snowball sampling di Aceh sendiri kami sudah melakukan wawancara terhadap 12 orang informan kunci yang berasal dari Majelis Adat Aceh kemudian Majelis Pendidikan Aceh ada juga dari budayawan kemudian ada para akademisi yang pernah terlibat dalam penyusunan kanun bahasa Aceh juga politisi seperti itu ada pun temuan kami temuan sementara kami berdasarkan apa yang kami temukan dari pelitian lapangan di Aceh yang pertama mungkin terkait dengan pertanyaan rumusan masalah pertama yaitu dampak penggunaan bahasa lokal terhadap pembentukan identitas nah kami menemukan bahwa sebagian besar informan itu menyatakan bahwa ketika bahasa mereka bahasa Aceh terutama itu diakui oleh pemerintah Indonesia misalkan maka itu justru akan meningkatkan identitas nasional mereka kecintaan mereka ataupun nasionalisme mereka terhadap negara Indonesia nah ini adalah satu hal yang menurut saya cukup menarik melihat selama ini nasionalisme itu selalu dipahami sebagai satu loyalitas kepada satu single entity gitu entah itu loyalitas kepada negara ataupun loyalitas kepada suku saja misalkan nah dari penemuan-penemuan dari wancara yang kami lakukan itu justru para informan itu bersepakat bahwa ketika bahasa Aceh kemudian diakui diizinkan digunakan gitu ya maka itu justru akan meningkatkan nasionalisme mereka terhadap apa namanya identitas mereka sebagai bangsa Indonesia seperti itu dan ini juga berdasarkan informasi dari peneliti kami yang berasal dari Thailand itu dia juga apa ya merasa mungkin surprise ya melihat temuan ini gitu karena di Thailand sendiri ya sebelumnya pemerintah itu menerapkan policy of assimilation gitu dimana minoritas itu dipaksa untuk menyerap identitas dominan yang ada di negara tersebut gitu sehingga secara perlahan mereka bisa mengadopsi identitas yang dominan dan kemudian bisa menghilangkan identitas asalnya nah yang kedua adalah terkait dengan bagaimana pengalaman di Aceh dan Patani ya terkait dengan upaya-upaya mencapai pengakuan bahasa Aceh bahasa lokal gitu di Aceh dalam MOU Helsinki misalnya meskipun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa bahasa itu menjadi salah satu poin gitu yang dibicarakan dalam MOU gitu tapi ada poin adat dan budaya gitu yang dimana para informan ini bersepakat bahwa itu berarti bahasa termasuk di dalamnya nah oleh karena itu kita melihat ada upaya pengakuan terhadap bahasa juga di sana dan kemudian juga di Aceh sekarang sudah ada kanun bahasa Aceh kanun nomor 10 tahun 2022 yang mendorong penggunaan bahasa Aceh dalam ruang-ruang publik gitu nah sekali lagi kita melihat ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh gitu untuk pengakuan bahasa Aceh namun uniknya ya ini justru mendapatkan satu apa ya mungkin objection dari suku lain yang ada di Aceh sendiri gitu suku lain yang bukan suku dominan di Aceh misalnya seperti suku Gayo gitu dimana mereka melihat ada bias nih dalam pembuatan kanun bahasa Aceh kenapa kanun tersebut disebut sebagai kanun bahasa Aceh gitu sedangkan bahasa yang ada di Aceh itu bukan hanya bahasa Aceh tapi juga banyak bahasa lainnya ada 13 bahasa lainnya seperti itu dan untuk penerapannya sendiri ya di pemerintahan itu didorong untuk menggunakan bahasa Aceh setiap hari Kamis namun pada implementasinya itu masih sangat jarang dilakukan dan kemudian juga melihat dampak dari modernisasi dan globalisasi terhadap anak-anak muda Aceh hari ini banyak dari mereka itu justru malu menggunakan bahasa Aceh dan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia karena dianggap lebih menunjukkan level sosial yang lebih baik dan juga memfasilitasi mereka untuk mendapatkan akses-akses tertentu dengan lebih mudah seperti itu nah yang ketiga adalah terkait dengan konsen terhadap penggunaan bahasa lokal dan pengaruhnya terhadap strategi resolusi konflik nah kami menemukan beberapa hal-hal yang unik selama penelitian kami yang pertama kami melihat ada upaya dari pemerintah Indonesia misalnya menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Aceh ketika melakukan perundingan pada saat ingin mencapai MOU Helsinki tahun 2005 misalnya ketika Hamid Awaludin sebagai negosiator dari pihak pemerintah Indonesia itu menggunakan satu term dalam bahasa Aceh yang saya lupa termnya apa tapi dia gunakan seperti itu untuk memberikan sinyal bahwa Aceh ini adalah bagian dari Indonesia kemudian yang unik lagi ketika proses apa namanya pencapaian kesepakatan itu berlangsung negosiator dari Aceh misalnya tidak mau menggunakan bahasa Indonesia sama sekali pada waktu itu nah apa yang dilakukan kemudian adalah mereka pemerintah Indonesia akhirnya menyediakan translators agar tetap bisa berkomunikasi dengan negosiator dari Aceh dan setelah itu setelah MOU itu berhasil ditanda tangan ini itu terdapat eforia dari para mantan anggota Gerakan Aceh Verdeka misalnya dalam menggunakan bahasa Aceh di berbagai forum misalkan ketika rapat di DPR di parlement mereka menggunakan bahasa Aceh namun hal ini kemudian mendapatkan tantangannya dari suku lain yang ada di Aceh misalnya suku Gayo jadi informan kami bercerita bahwa pada satu ketika anggota mantan Gam itu kemudian menggunakan bahasa Aceh dalam rapat DPR dan setelah itu anggota DPR yang berasal dari suku Gayo kemudian berbicara dengan bahasa Gayo yang pada akhirnya menimbulkan miskomunikasi sehingga tidak mendapatkan esensi dari rapat itu sendiri sehingga pada akhirnya tetap kembali kepada penggunaan bahasa Indonesia lagi seperti itu jadi lebih kurang seperti itu temuan-teman kami sementara ini bercerita yang kami lakukan di Aceh Bapak Ibu baik Ibu waktu kita sudah ini silahkan Prof satu lagi satu lagi sorry karena kita jadi dewa tadi silahkan Pak Dirham Bismillah Pak baik Bismillahirrahmanirrahim saya coba share dulu Pak Pak Sudah kelihatan Pak? Sudah kelihatan? Sudah Pak Sudah Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Prof Nasir dan Prof Pekas sebagai reviewer hari ini saya mempresentasikan tentang riset kooperasi internasional dengan judul Science dan Teknologi dalam mata rantai peradaban Aceh Turki paskat pemulihan saya saya langsung pada kenapa kita membuat penelitian ini sini kita lihat adalah bagaimana sebenarnya perbedaan kualitas hubungan Aceh Turki Turki sekarang ini mengalami kemajuan segala bidang sementara Aceh mendapatkan kebunduran dan lenyap sebagai bangsa penelitian ini sudah banyak dilakukan dimana-mana tentang Aceh Turki tapi sejauh ini kami belum mendapatkan penelitian tentang apa itu Science dan Teknologi dengan peradaban mata rantai Aceh dan Turki kita melihat ada beberapa hal ini dari peradaban kita lihat eksistensi Science dan Teknologi pada mata rantai peradaban di Aceh pada saat itu adalah Samudra Pasai di abad ke-13 dan 16 kemudian mata rantai peradaban Aceh Turki kita lihat dimana Istanbul menjadi salah satu kota peradaban yang disitu ada Rodi Seljuk dan Kursmania kemudian kita lihat tinggal lapangan jadi kita melakukan konserti hubungan Aceh Turki dimana kita melihat peranan Masjid Jenderal RI di Istanbul dan kita melihat bagaimana perkembangan yang ada dan itu kembali kita melihat bagaimana kontribusi UIN Araniri kemudian ada Tafis suaminya dan IRED Foundation dimana mereka melakukan tentang konsep Aceh Turki di dalam riset ilmu pengetahuan Islam kemudian kita melihat tentang kontribusi bas badan nasib tsunami di Aceh disini kita juga melihat diperkisakan sejarah sign dan di Istanbul dan kita melihat beberapa hal ini di nyalapan kami kita diterima oleh resmi oleh Bapak Yang Mulia Daryanto Arsono Bapak Konsul Jenderal Indonesia undi Yadita kita melakukan pertemuan dengan kepala peskistakan Prof Dr. Puan Zezin dan juga Musim Sejarah Sain Penologi dan kita melakukan penerahan tanganan dengan MOU atau MOU dengan Uskundar Universiti terutama bagaimana kita menyiapkan tentang neuroscience di Plain Hospital Uskundar kemudian kita melihat juga bagaimana Hagia Sofia dimana pada saat itu ada gereja artodok di tahun 360 hingga penaklukan konsum Nobel ini masa Ismanya 1943 dan 1935 dan sekarang kembali ke juga kita melihat bagaimana ukuran beliau disini kita disamping terlewatkan disini kita lihat di Meskid Hedip Kusutana Usmania sebagai simbol peneruan Kusutana Usmania kemudian kita lihat juga bagaimana relasi kita antara Scientology pada Matara Tai dan juga kita melihat tentang sosial minori dan banyak sekali kita lihat tentang beberapa hal paradigma yang ada dan kita akan lihat bagaimana paradigma Scientology itu fokus pada hidupan seri dan pendidikan sedangkan Turki berubah menjadi modernisasi dan sekularisasi kita lihat Maturki semakin kuat kekuatan global termasuk inovasi teknologi terutama dengan informasi pertanian dan ruang kasa perusahaan masalah kita lakukan ada tiga hal pertama eksistensi Scientology Keturki kita lihat bagaimana Science Ternolini pada mata paradigma Keturki dan juga relasinya terakhir kita lihat tentang social engineering pada lantai produk Keturki dan untuk menyebutkan jawaban menggunakan teori Spurley dan berbicara tentang dua relasi dan lebih bangsa menggunakan karakteristiknya ini metode penelitian yang kita lakukan kita lakukan tentang pengumpulan data dan simbol peradaban inovasi dan hubungan internasional juga temuan sementara kita lihat bagaimana integrasi sein memulai dalam peradaban kita lihat tadi Turki semakin cepat dengan kontribusat pada antikastronomi matematik dan dokteran social engineering aja mencerminikan perlumbangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan banyak hal dengan BPJS dan lain-lain kemudian kita lihat bagaimana rumah Turki yang dibangun oleh pasca kemulian kemudian ada pendidikan ada spiritual ada engineering ada keukuran untuk pendidikan dan bagaimana kekuatan logistik yang pada saat pemulihan juga kita lihat potensi dan dampak ini adalah bagaimana sain teknologi sudah berdampak signifikan pada kesejahteraan dan ketahanan negara sementara Aceh terima kasih kita lihat kita pendidikan di bidang masyarakat bagaimana mencapai suatu kesejahteraan lebih baik kesimpulan kita lihat bahwa kejadian daripada sain teknologi Wiena Render melakukan respon konkret terhadap pilar peradaban masyarakat dan mungkin dari saya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam silakan Prof oke baik Sumpri Adi ada dua ya jadi yang pertama tentang language identity and conflict resolution ini saya suka topiknya ini dan berat ini pembahasannya saya berharap tadi sudah ada hasil yang ingin saya pahami itu ya tapi masih ada berapa yang belum dijawab sepertinya kemudian yang kedua tentang relasi peradaban Aceh dan Dulu baik yang pertama ini tadi ada penjelasan bahwa ada satu metode atau mungkin obyek dari penelitian yang tidak jadi dilakukan di proposal itu memang saya baca pendekatannya integrasi antara kualitatif dan kuantitatif di proposal nah tadi dijelaskan salah satunya tidak dipakai dan ini perlu dalam laporan nanti menjelaskan alasan saintifiknya mengapa itu tidak bisa dilaksanakan dan itu pasti berimplikasi kepada rumusan masalah karena ada rumusan masalah yang bisa dijawab dengan metode tertentu misalnya dengan wawancara in-depth interview focus group discussion tapi juga ada pula rumusan masalah yang tidak bisa dijawab dengan semata-mata itu misalnya pengaruh dampak atau ukuran besar kecilnya kuantitasnya itu tidak bisa dijawab hanya segedar dengan itu mohon disampaikan sehingga nanti ada keterbatasan teknikal yang menghalangi sehingga penelitian ini tidak bisa semuanya dilaksanakan dengan sebagaimana direncanakan baik yang kedua ini riset lapangan detailnya belum dilaksanakan ya bisa dijawab sebentar saja iya belum Pak oke baik jadi selama ini pengerjaan laporannya baru pada aspek yang di satu sisi di Aceh ya meskipun itu sudah menjawab pertanyaan satu dua dan tiga nah ini untuk yang Thailand yang Thailand Selatan Patani yang tadi sudah diidentifikasi wilayahnya perlu segera dilakukan karena kita tidak bisa menyimpulkan di awal kalau hanya dapat satu wilayah saja karena boleh jadi di sana tadi dikatakan mereka kaget dengan pola yang dipakai oleh Aceh misalnya berarti ini ada dua fenomena yang berbeda misalnya di Aceh menggunakan pola penggunaan bahasa lokal sementara di sana lebih menggunakan bahasa Thailand agar proses rekonsiliasi dan konfliknya itu disupport oleh Central State sehingga akan mudah untuk itu sementara di Aceh pasca penandatangan MUY Helsinki justru para mantan peti menggunakan bahasa lokal dan itu ternyata dampaknya juga tidak baik tidak begitu bagus ya karena etnis lain yang ada di sana terutama dari Gayo merasa seperti ditinggalkan padahal Gayo itu bagian dari Aceh nah ini dua fenomena itu tentu berimplikasi terhadap kesimpulan yang akan diambil oleh karena itu segera data yang di Thailand ini diperoleh untuk memastikan sebenarnya di sana itu bagaimana how how language local languages compare tadi belum bisa dijawab kalau belum mendapatkan gambaran yang ada di sana nah terkait dengan penggunaan bahasa lokal ini saya kira tidak khas di Aceh ya barangkali Aceh yang khas itu karena ada konflik yang panjang tetapi bahwa orang lokal itu kadang juga sering menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya lebih nasional atau bahkan internasional untuk mendapatkan rekognisi yang lebih tinggi saya tuh heran juga mahasiswa saya di kelas itu ada yang namanya Monika Lewinsky saya kaget juga itu loh ini Anda dapat dari mana penggunaan nama Monika Lewinsky itu kan staffnya Bill Clinton dia tahu ya artinya apa dia meskipun sebagai orang sasa orang lombok pulau kecil tapi dia tidak ingin dilihat sebagai orang dari wilayah begitu ya dengan mengupgrade atau menguplif lokality-nya itu dengan simbol-simbol dan bahasa yang sifatnya internasional yang rekognisi nah itu fenomena yang biasa bukan hanya itu kadang kita temukan juga banyak nama-nama yang itu tidak lagi seperti nama orang orang-orang sasa di sini jadi namanya sudah nasional banget jadi generasi-generasi baru di sasa ini namanya yang mencerminkan nama lokal itu sedikit kecuali nama itu yang memang menempel dengan status sosial di sini seperti lalu itu pasti orang sasa lalu yang orang dari keturunan bangsawan begitu kemudian perempuannya baik tapi kalau tidak ada nama itu kita tidak bisa membedakan ini orang sasa orang sumbawa atau orang apa dari segi nama nah dan istilah-istilah yang jika muncul nah ini yang yang barangkali bisa di 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 bahkan di di Mataram ini kalau ibu pernah kesini itu nama-nama jalan itu ada menggunakan bahasa Arab kemudian menggunakan bahasa Hanacaraka bahasa Sasa dan Bali kemudian ada satu lagi bahasa jadi tiga language disitu dipakainya nah saya tidak ngerti apakah ini bagian dari strategi untuk akomodasi sosial atau apa tapi saya melihatnya kesana nah sehingga dari sini asumsi bahwa penggunaan bahasa lokal itu tidak kondusif bagi penesan konflik mungkin benar tapi saya tidak tahu sampai data dari mana tadi itu dari Thailand bisa didapatkan secara utuh itu jadi itu bisa jadi pertimbangan penting untuk laporan akhirnya kemudian untuk yang Pak Doktor dirham Shah ini di judulnya itu masih Pasca Orde Baru tetapi di laporannya ini Pasca Pemulihan nah mana yang benar itu di laporan itu menggunakan Pasca Pemulihan sementara di judul peniten masih menggunakan Pasca Orde Baru mana yang benar Pak? Sekarang Pak Kenap kemarin usulan Pak pada seminar Pasca Pemulihan Oke Pasca Pemulihan ya baik nah saya melihat sebenarnya ada dua sisi yang mau ditriti ini kalau melihat laporan jika pertama aspek sejarah aspek sejarah relasi antara Aceh Samudera Pasai dengan Turki Usmani mungkin bahasanya begitu Aceh sebagai sebuah kerajaan waktu itu dan Turki Usmani kalau itu yang dimaksudkan maka menaruh Aceh dan Turki itu relevan tapi kalau Pasca Orde Baru atau kekinian Aceh dan Turki itu dua hal yang berbeda Aceh merujuk pada satu provinsi sementara Turki itu negara nah coba ini kalau tadi saya sampaikan kalau ini judul itu mengacu pada kajian historis yang aspek pertama saya kira oke tapi kalau itu kajian yang kedua mungkin perlu ada penjelasan kajian kedua itu maksudnya lebih pada era kekinian tadi ada MOU antara UIN dengan kampus di sana dengan pusat teknologi di sana itu kan kekinian nah sepertinya belum ada link yang menghubungkan mengapa satunya sejarah kekinian kalau saya mengusulkan mungkin di sini maksudnya adalah melihat relasi zaman dulu dalam konteks pengembangan sain itu bagaimana dan sekarang bagaimana apakah ada ada keterlanjutan relasi yang dulu pernah dibangun pada masa lama dengan era kekinian atau itu terputus sama sekali sehingga sejarah pengembangan sain yang baru era pasca morde baru atau era pemulihan itu berbeda sama sekali dengan pada masa sebelumnya dan mengapa itu berbeda itu bisa menjadi kajian yang sangat penting dalam penelitian baik saya kira itu catatan saya terima kasih dan mudah selesai dengan baik saya lanjut yang penelitian Pak Seiful Akmal dan tim tadi saya juga bertanya-tanya sepertinya ini datanya belum komplit tapi sudah terjelaskan bahwa memang riset lapangan di Patani belum dilakukan karena saya pikir ini kan seperti sebuah perbandingan apa yang sama apa yang berbeda dan mengapa berbeda misalnya kalau masalah penggunaan bahasa Aceh dan Patani pasti beda karena bahasa Aceh itu bahasa ilmu pengetahuan sebelumnya itu bahasa Melayu bahasa Melayu itu hampir mirip-mirip dengan bahasa Indonesia sementara juga penulisannya kecuali yang Arab Jawi tapi yang umumnya kan sama sementara di Patani itu betul-betul berbeda jadi kalau misalnya kita lihat sekarang memang medium of language di sekolah-sekolah di Patani setahu saya dalam beberapa kali kunjungan itu sudah bahasa Thai dan tulisannya pun di apa namanya di toko-toko dan sebagainya itu juga bahasa Thailand seperti itu artinya memang kalau misalnya tidak ada data poinnya sama seperti tidak ada data dari Patani agak sulit untuk kita katakan ada sebuah temuan walaupun itu adalah temuan sementara kemudian yang kedua tematik analisisnya mungkin juga karena laporannya masih sangat singkat jadi belum ketemu tematik analisis yang bisa diturunkan dari penelitian ini itu kalau bisa perlu mendapat perhatian kemudian ketika misalnya mencoba untuk melihat yang pertanyaan nomor dua itu apakah upaya untuk menjaga bahasa lokal itu bahagian yang terkait dengan upaya strategi dalam resolusi konflik atau perdamaian mungkin kalau misalnya ada cerita seperti yang disampaikan tadi bahwa di dalam negosiasi perdamaian itu pihak ACI tidak mau menggunakan bahasa Indonesia dan sebagainya itu adalah dokumen-dokumen yang bisa dijadikan analisis dan akan memperkaya jadi kalau misalnya ada referensi referensi berita atau dokumen-dokumen yang terkait yang bisa dijadikan data untuk penelitian ini just take it ambil karena itu itu juga akan sangat memperkaya karena ini juga bukan hanya berdasarkan data dari informan luancara tetapi juga catatan-catatan dokumentasi yang terkait yang perlu menjadi perhatian kemudian Pak Dirham sama seperti Prof Nasir saya melihat range waktunya ini panjang sekali kalau kita bicara sejarah dan bicara masa kini sehingga harus dipilih apakah memang bicara sejarah itu oke tapi kalau bicara masa kini ya kesannya memang tidak mungkin kita membandingkan Turki dan Aceh karena Turki entitasnya negara Aceh itu entitasnya provinsi dua hal yang berbeda nah jadi kalau misalnya melihat dari data tadi dan berkunjung ke Turki sekarang dalam konteks sekarang mungkin masa kini cuman dari mananya ya apakah salah satu provinsi di Turki yang difokuskan sehingga kompetibel untuk dibandingkan dengan Aceh atau kalau misalnya mengambil konteks masa lalu maka data-data yang Pak Dirham ambil sekarang menjadi tidak bisa dipakai itu agak sedikit dilema mungkin mungkin nanti bisa didiskusikan dengan tim bagaimana solusinya kemudian pertanyaan penelitian nomor tiga social engineering menurut saya tidak tidak usah dilihat karena fokus saja kepada saya dan teknologi kalau social engineering itu kan hal yang lainnya lagi social engineering itu adalah sebuah upaya mau dibawa kemana masyarakat secara sosial politik oleh sebuah kebijakan-kebijakan aturan negara dan sebagainya jadi itu nanti memperluas ke aspek yang lainnya lagi jadi saran saya fokus desain dan teknologi tapi terkait durasi waktu itu yang menurut saya masih dilematis kemudian di bahagian tertentu di laporan juga bicara estetika menurut saya itu juga tidak perlu fokus saja kepada sain dan teknologi cuma durasi waktu sekali lagi nanti yang perlu dipertimbangkan nah karena ini kolaborasi tidak ada salahnya di dalam bahagian latar belakang disampaikan berkolaborasi dengan kampus mana dan peran mereka untuk kolaborasi riset ini seperti apa sehingga nanti aspek kolaborasinya itu juga tergambar di dalam laporan kemudian beberapa referensi saya pikir masih bisa ditambahkan lagi tapi sangat tergantung kepada kepada durasi waktu yang akan menjadi fokus dari penelitian ini saya pikir itu Pak Supriyadi baik Prof Prof Nasir ada tambahan Prof Nasir ada tambahan saya kira cukup sementara baik beda waktu ya Prof kita disini sudah 27 di tempat Prof ini ada tiga orang lagi sisanya sekalian aja tampil tiga-tiga nanti baru diberi boleh baik kepada Prof Jerjani Usman nanti berikutnya Pak Prof Bukhari dan terakhir Pak Marukidi silahkan Bismillah ada Pak Jerjani Pak Jerjani nampaknya belum terkoneksi suaranya Sepertinya ada kendala suara Pak Jerjani kami belum bisa dengarkan suara sambil menunggu Pak Jerjani saya habis waktu Bagaimana Prof lanjut yang sudah siap Pak Jerjani mohon izin kita lanjut ke yang ini dulu sambil Bapak memperbaiki yang sudah siap saja dulu boleh Pak ya izin Pak ini boleh tidak respon saya Pak 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 Jerjani mohon izin kita tampil Pak Bukhari dulu boleh ya karena Pak Jani tidak nyambung suaranya tidak kedengaran tidak kedengaran silahkan Pak Bukhari itu memang waktu oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Alhamdulillah ini Pak yang tampilin zoomnya saya atau Pak Su boleh boleh mau di sharing sendiri juga boleh Pak boleh saya jawab oke Pak Bukhari Pak Jarjani sedang ada masalah suara Assalamualaikum terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mohon maaf juga mungkin tadi lari-lari tadi kegiatan juga sedang di Takengon Alhamdulillah sudah selesai perhargaan kami kepada pertama kepada Pak Pak Revier Pak Prof Nasir Pak Igo Eka dan Pak Sukri Adi ini akan kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan penelitian sementara kami walaupun kami sampaikan bahwa di lapangan kami belum selesai penuh karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh sekolah yang saat itu masih dalam proses ujian jadi memang waktu yang diberikan kami itu agak terbatas sehingga nanti insyaallah setelah ini juga setelah menerima rapor di bulan Juli juga kami akan turun kembali untuk memastikan semua informasi itu juga kekurangan data akan kami penuhi sebagaimana saya sampaikan bahwa pemelitian ini juga datar bagiannya dengan kebijakan pemerintah dengan adanya penerapan kerikulum merdekam yang saat itu masih terbatas kepada sekolah-sekolah yang dilakukan analisis oleh pemerintah mana sekolah yang dijadikan sebagai pilot project dalam penerapan kurikulum merdeka tersebut sehingga sekolah-sekolah yang dianggap mereka itu menjadi pilot project itu dilakukan analisis melalui evaluasi terhadap penilaian terhadap sekolah tersebut maka muncullah sekolah-sekolah yang dianggap layak untuk dijadikan sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka ketika sekolah-sekolah tersebut dijadikan layak oleh pemerintah melalui evaluasi dan analisis yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kemedikbudristek maka pemerintah juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa sekolah penggerak itu melaksanakan kurikulum merdeka itu dengan bagus dan standar sesuai dengan standar ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini kemedikbudristek untuk itu maka pemerintah memberikan melakukan sebuah melakukan pendampingan yang namanya program pendampingan terhadap sekolah-sekolah tersebut maka dibentuklah sebuah sebuah program namanya adalah program fasilitator sekolah penggerak yang fasilitator ini diberikan tugas oleh pemerintah itu adalah untuk mendampingi sekolah selama kurang lebih tiga tahun yang dikontraknya tiga tahun tetapi dilakukan evaluasi per tahun yang tugas mereka adalah penuh untuk mendampingi sekolah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka tersebut jadi karena konsekuensi-konsekuensi itulah maka pemerintah bertanggung jawab memastikan sekolah penggerak itu melaksanakan kurikulum merdeka itu adalah secara sempurna sesuai dengan tahapan-tahapan yang disusun oleh pemerintah maka diberikanlah program namanya pendampingan fasilitator sekolah penggerak terhadap sekolah tersebut tetapi dalam proses rekulumannya sebenarnya adalah bahwa fasilitator itu tidak semuanya itu berlatar belakang pendidikan jadi ada yang berlatar belakang dosen tapi dosennya juga adalah bukan memiliki latar belakang yang sifatnya pendidikan ada yang dosen teknik ada yang kesehatan ada yang praktisi dan sebagainya sehingga walaupun para fasilitator itu sudah dilakukan semacam pelatihan tetapi juga karena pelatihan itu tidak memiliki waktunya juga terbatas maka dalam proses di lapangan pun terjadi perbedaan-perbedaan terjadi pemahaman yang berbeda dan juga posisinya juga di lapangan juga sangat ditentukan mungkin dengan aktivitas fasil tersebut baik dari pengetahuan dasar mereka makupun terhadap keseriusan fasil tersebut untuk itu maka dalam hal ini kita coba mencari menemukan seberapa jauh peran yang dimainkan oleh fasil tersebut dalam akselerasi penerapan implementasi kurikulum mereka di sekolah itu apakah peran mereka memang sesuai diharapkan oleh pemerintah ketika melakukan proses rekrutmen dan pelatihan itu atau mungkin peran mereka itu belum memberikan nilai tambah terhadap akselerasi penerapan IKM di sekolah tersebut maka dalam hal ini kita coba menelah pada tiga aspek pertama adalah kita ingin lihat dulu sejauh mana implementasi IKM IKM tersebut implementasi kurikulum mereka tersebut di sekolah tersebut itu kita ambil pada empat sekolah itu di Bandar Aceh di Aceh Timpur di Padang Sidimput dan di Medan sejauh mana setelah itu nanti kita lihat bagaimana peran dari fasilitator itu dalam membantu atau mengelola atau memanage atau mendampingi sekolah tersebut dalam melaksanakan IKM tadi apakah memang kontribusi mereka itu sangat berperan sekali atau memang sama sekali fasilitatornya itu hanya sebagai penonton saja tidak memiliki nilai tambah apa-apa dalam percepatan akselerasi IKM tersebut kemudian juga kita akan tanyakan bagaimana dalam pelaksanaan pendampingan tersebut apakah para fasilitator tersebut memiliki kendala dan hambatan dalam proses itu lalu bagaimana kendala dan hambatan itu dilakukan solusi atau penyelesaian terhadap apa-apa yang mereka dapatkan yang nantinya solusi dan solusi terhadap apa yang terjadi di lapangan terhadap hambatan dan tangan yang hadapi fasilitator itu kita jadikan sebuah sebuah analisis sebuah rekomendasi yang itu dijadikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah BGP atau kemudian atau dinas di masing-masing provinsi untuk dijadikan sebuah masukan agar pada tahun selanjutnya karena ini prosesnya adalah kontrak per tahun untuk dijadikan masukan bagaimana merekonstruksi kembali nanti atau memberikan sebuah arahan yang yang bisa memberikan bantuan agar proses percepatan itu berjalan dengan bagus dan peran yang dimainkan IKM itu juga peran yang dimainkan fasilitator itu juga memberikan nilai kontribusi dalam percepatan proses IKM di sekolah soal penggara tersebut ini ada beberapa hal kita sudah melakukan wawancara FGD di sekolah tetapi keterbatasan kita karena waktunya juga dibatasi terbatas di sekolah karena tadi itu juga jadi dokumen-dokumen pun belum selesai kita analisis dokumen-dokumen pendukung dalam proses implementasi kurikulum merdekar dan dokumen-dokumen yang menjadi bahan dampingan yang dikatakan oleh IKM oleh fasilitator tersebut di sekolah tersebut tetapi dalam hal-hal wawancara dan FGD yang kita lakukan itu kita dapatkan beberapa informasi dan temuan adalah bahwa ada empat item sebenarnya yang menjelaskan IKM tersebut terlaksana yang pertama adalah tentang kepemilikan KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan yang berkaitan yang itu kita temukan bahwa dari wawancara dan FGD tersebut mereka sudah memiliki dan informasi yang disampaikan oleh mereka bahwa KOSP yang mereka miliki itu sudah istilahnya dalam konsep kurikulum merdeka itu mereka sudah pada tingkat mahir artinya mereka sudah bisa menentukan membuat sendiri KOSP mereka berdasarkan pada distingsi yang dimiliki oleh sekolah tersebut selanjutnya itu adalah juga bahwa guru-guru dari informasi yang kita dapatkan di lapangan bahwa guru-guru sudah memanfaatkan dan memiliki dokumen-dokumen pendukung IKM tersebut baik dari modul ajar kemudian dalam bentuk modul dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan kurikulum dalam pelaksanaan P5 penguatan profil Pancasila dan juga berkaitan dengan dokumen-dokumen dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi jadi itu yang baru kita dapatkan dari wacara dan diskusi dan berkaitan mereka sementara dokumen-dokumen yang diberikan itu belum semua diserahkan jadi kita belum sempat analisis secara mendalam terkait itu sampai nanti kita akan menemukan batasan atau mungkin dalam bentuk informasi yang lebih kompris sejauh mana mereka IKM itu terlaksana dengan bagus yang terakhir yang terakhir itu adalah yang terakhir itu adalah tentang perannya tentang peran yang dilaksanakan oleh mereka itu bahwa MSB itu pelaksanaan peran mereka itu ada dua dibagi dua peran dalam bentuk daring dan luring keduanya itu memang dilaksanakan secara terpisah dan memiliki peran masing-masing dan yang terakhir alhambatannya juga ada yang alhambatan dalam bentuk internal dan eksternal baik internal itu adalah terkait dengan apa yang dihalami oleh pasil eksternal itu adalah pengaruhnya pada kegiatan-kegiatan yang atau pemahaman mereka yang berbeda terhadap materi-materi dalam proses perlaksanaan IKM tersebut tapi gitu ya mungkin nanti diperdalam lagi dengan saya pikir para sudah membaca mungkin nanti kita mohon masukan-masukan agar nanti lebih dalam lagi dan insya Allah mungkin di bulan Juli akan turun lagi ke lapangan untuk memperdalam hasil yang kita peroleh sekian masuk terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum kita lanjut dengan Pak Marzuki dan terakhir nanti Pak Jarjani Pak Marzuki siap Pak Marzuki ya oke oke silahkan Mbak baik terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum 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 Padang Padang dan Depo nah penelitian ini kami perangkat dari beberapa kasus yang terjadi yang mungkin ada yang viral juga ya di sekolah-sekolah kemarin di Bali juga ada larangan penggunaan jilbab kemudian di Padang juga pernah ada yang infonya ya itu disuruh pakai jilbab untuk non-muslim kemudian beberapa hasil riset lain juga menunjukkan bahwa generasi Z itu rentan terpapal perilaku interrelan ya terutama dari kegiatan-kegiatan yang ekstra curricular ya itu beberapa penelitian dari teman-teman di UIN Jakarta juga menunjukkan hal itu kemudian generasi Z adalah remaja yang lahir pada kisaran 1996 sampai 2012 dengan usia saat ini mungkin 10 sampai 26 tahun ya secara psikologis generasi Z berada dalam fase perkembangan remaja yang masih labil ya dan konformitas selain itu ada riset dari setara institut yang merilis 10 kota intoleran ya termasuk Bandar Aceh Depok Cilegon Sabang Pariaman Padang dan sebagainya menariknya seluruh kota intoleran yang disebutkan dalam publikasi setara institut adalah kota mayoritas muslim seperti Aceh Padang dan juga Depok mengapa generasi Z sekarang ini rentan papa sikap intoleran dan padahal salah satu mata pelajaran di sekolah itu di SMU adalah PAI pendidikan agama islam dan karakter hal ini untuk membekali siswa ilmu agama islam dan karakter yang sesuai dengan islam dan pacarsila guru PAI memiliki tanggung jawab dalam hal ini terhadap efektivitas penggaraan PAI di sekolah termasuk penguatan moderasi beragama bagi siswa oleh karena itu sangat penting dikaji mendalam bagaimana sikap dan perilaku moderasi beragama generasi Z pada SMA di Aceh Padang dan Depok bagaimana strategi guru PAI dalam penguatan moderasi beragama generasi Z pada SMA di kota Padang di kota Bandar Aceh Padang dan Depok di rumusan masalahnya ada dua seperti saya sampaikan tadi yang pertama kita ingin melihat bagaimana sikap dan perilaku moderasi beragama generasi Z pada SMA di kota Bandar Aceh Padang dan Depok yang kedua bagaimana strategi guru PAI dalam penguatan moderasi beragama pada generasi Z di kota Depok Padang dan Aceh menuduh penelitian kita gunakan menuduh penelitian deskriptif kualitatif saya akan studi kasus penelitian ini dilakukan di tiga kota yang tadi saya sampaikan yang pertama di kota Bandar Aceh Padang dan Depok ya tentunya pemilihan ini sesuai dengan tadi hasil-hasil riset tadi dan juga ada julukan intolerannya ya di kota Bandar Aceh Padang dan juga Depok Depok yang menjadi subjek penelitian di sini adalah sekolah menengah atas atau SMA yang dipilih berdasarkan keragaman peserta didik pintas agama di sekolah kita pilih ini di sana ada non-muslimnya juga yang menjadi sumber data penelitiannya adalah kepala sekolah guru dan siswa pada sekolah yang kita pilih tadi baik di kota Bandar Aceh Padang dan juga Depok data lapangan digumpulkan dengan wawancara konservasi dan juga FGD serta dokumentasi kemudian temuan yang ingin kami sampaikan sesuai dengan dua pertanyaan penelitian tadi yang pertama sekali berdasarkan hasil wawancara kami juga observasi yang kami lakukan bahwa generasi Z di tiga kota yang menjadi lokasi penelitian tadi di SMA baik di Bandar Aceh Padang dan Depok menunjukkan sikap dan perilaku yang sangat moderat dibutuhkan dengan adanya jawaban yang moderat berdasarkan instrumen moderasi beragama yang kami ambil dari kemenak yaitu komitmen adanya komitmen kebangsaan toleransi anti-kerasan penerimaan terhadap tradisi lokal ada beberapa item ini yang kita gunakan sebagai instrumen untuk melihat tingkat moderatnya siswa di sikap dan juga perilaku dari siswa tadi seperti komitmen kebangsaan kita juga menanyakan beberapa pertaian terkait dengan komitmen kebangsaan seperti undang-undang sikap mereka perilaku mereka kemudian terkait dengan toleransi terhadap non-muslim yang ada di kelas mereka makanya tadi kita pilih sekolah yang disana ada non-muslim kemudian terkait dengan anti-kekerasan juga kita tanyakan terkait dengan sikap dan juga perilaku mereka dan juga dengan penerimaan terhadap tradisi lokal kita tanyakan sikap dan perilaku mereka misalnya seperti perayaan maulid bagaimana sikap mereka dan juga perilaku mereka jika terhadap tradisi-tadisi lokal yang ada kemudian untuk guru PAI-nya kita berdasarkan hasil wawancara yang kita lakukan penguatan melalui program dilakukan oleh guru PAI melakukan beberapa strategi yang pertama mengintegrasikan dalam rencana pembelajaran atau RPP kemudian yang kedua memasukkan dalam kegiatan P5 projek penguatan populer pelajar dalam kuku mereka kemudian melalui kegiatan ekstra populer kemudian yang keempat melalui keteladanan dari guru kemudian yang kelima melalui pembiasaan di lingkungan sekolah beberapa strategi yang dilakukan oleh guru PAI untuk penguatan moderasi bergama terhadap siswa yang ada di SMA baik di Wanda Aceh Padang maupun Depok ini beberapa ini apa perjalanan pengumpulan data yang kami lakukan di Padang dan juga Depok Wanda Aceh demikian yang kami sampaikan selamat mohon masukkan Pak Ibu reviewer Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Maduki kita lanjut kepada yang terakhir Bapak Prof. Jarjani jadi karena anu fasilitas belia agak masalah kita persilakan saja dengan fasilitas yang tempat saya duduk ini silahkan Pak Jarjani yang dipikirkan karena itu kepia mulai selamat menikmati sebentar Prof kita bantu Pak Jarjani beliau ada kendala sedikit di apa Pak Jarjani maaf Prof ini ada kendala sedikit Seminar Pak Jarjani oke jadi ini adalah saya sementara yang masih tentunya masih yang pentingnya adalah mengeksplore integrasi dari Sustainability atau Contest DG itu Sustainable Sustainable Deployment Goal dalam bahasa Inggris di dua universitas di empat universitas di Indonesia dan di Malaysia yaitu di Aceh Azhar Malaysia ada dua namun di Malaysia di UM itu belum sempat saya ini karena kemarin ada bermain ada yang tiket waktu saya sebenarnya mau datang ke sana rupanya tiket saya harus dekat dengan lebaran oke ini ini berkaitan dengan apa namanya Sustainability issue yaitu isu yang berkaitan dengan bagaimana penyelamatkan bumi ya dari dampak dari sejumlah dampak seperti perubahan iklim deforestation social conflict energi krisis dan sebagainya jadi ada sejumlah pandangan para pihak untuk memasukkan isu tersebut dalam curriculum karena itu melakukan perubahan tentunya memerlukan apa namanya gerakan anak-anak muda kesetaraan anak-anak muda sehingga curriculum semua mata kuliah itu perlu atau semua mata pelajaran itu perlu dimasukkan ke 17 isu tersebut itu ada 17 Sustainable Diploman Goal salah satu adalah 0 50 0 hunger ya macam-macam termasuk quality application gender equality dan sebagainya jadi makanya saya ingin melihat bagaimana isu-isu tersebut direpresentasikan dalam curriculum bahasa Inggris di empat universitas tersebut itu yang pertama yang kedua saya ingin melihat bagaimana persepsi dari para dosenya terhadap integrasi dari sustainable isu SDG tersebut dalam curriculum yang ketiga bagaimana implementasinya bagaimana mereka mengimplementasitannya jadi dari sejumlah apa penelitian yang saya lakukan sementara jadi memang apa namanya masih ada sejumlah pendapat tentang apakah perlu dimasukkan isu-isu tersebut dalam bahasa Inggris sebagian memang masih melihat itu tidak perlu sebagian yang lain melihat itu bermasalah dengan mata kuliah misalnya sebagian yang lain melihat itu sangat perlu jadi ini pentingnya kalau kita lihat kenapa perlu diintegrasi kemudian ketika kita lihat di tiga universitas tersebut memang ada beragam cara mereka telah memasukkan walaupun memang tidak semua dosen itu sadar akan pentingnya isu-isu tersebut salah satunya kalau di UIN Araniri khususnya di PBI ada untuk untuk student dan staff itu yang disediakan makanan tapi itu sedekah para dosen untuk para mahasiswa yang membutuhkan yang kedua ada misalnya memasukkan ide-ide apa namanya environmental issue dalam mata kuliah translation yang ketiga ada mata kuliah entrepreneurship yang keempat ada mengintegrasikan isu-isu gender dalam mata kuliah literature di WIN cari fidayatullah juga ada sejumlah hal yang dilakukan seperti education for homeless children kemudian juga ada mengintegrasikan isu-isu SDG dalam mata kuliah assisting media kemudian yang menarik juga di Universiti Selangor itu mereka itu punya minggu-minggu yang khusus untuk belajar di luar learn in nature mereka pada minggu-minggu tersebut mereka ruang kelas itu ditutup sehingga para dosen dan mahasiswa itu belajar di alam terbuka mereka punya semacam park yang disediakan oleh pihak kampus yang disana mereka bisa mengembangkan low cost material jadi misalnya dari sejumlah apa namanya bahan-bahan alami tersebut dikembangkan menjadi bahan pembelajaran kemudian juga mereka menyediakan lemari makanan ya lemari makanan bagi mahasiswa yang membutuhkan mereka bisa ada di situ ada beras ada makanan yang sudah dimasak dan sebagainya kemudian juga mereka menerapkan ini parking mereka itu tidak boleh di asrama mereka harus parkirnya harus di luar asrama itu merupakan salah satu upaya mereka untuk menjaga agar udara itu tetap segar dan ada sejumlah program-program lain yang memang sebelum saya masukkan di sini kalau kita lihat secara kurhan itu pemasukan apa namanya integrasi dari isu-isu SDG tersebut tidak semuanya sudah diintegrasikan tapi masih ada sejumlah yang masih terabaikan masih ada sejumlah isu yang terabaikan dan kemudian ini membutuhkan kesadaran dari para dosen yang selama ini mungkin sebagian dosen melihat itu tidak bisa dimasukkan dalam mata kuliah tentu makanya perlu ada semacam pemikiran dari pihak kampus untuk memikirkan bagaimana isu-isu tersebut masuk dalam sejumlah mata kuliah sehingga para mahasiswa itu betul-betul sadar bahwa mereka perlu aware juga perlu bertindak sendiri saya sendiri dimasukkan orang yang aware tentang itu dan memasukkan dalam mata kuliah salah satunya itu dengan menyuruh mahasiswa untuk memotret sejumlah apa namanya ketimpangan di masyarakat seperti permasalahan sampah permasalahan apa namanya sejumlah rotoar yang dimanfaatkan secara sumbarangan oleh sejumlah pihak sampah memberikan lagi kesempatan untuk perjalanan kaki untuk menggunakannya dan kemudian ada sejumlah permasalahan lain termasuk aksesibilitas terhadap para disabled people yang di sebagian kampus tidak menyediakan hal itu sehingga hanya bisa diakses oleh orang normal ini juga ada sejumlah cara metode yang digunakan untuk melaksanakan hal itu salah satunya adalah classroom ada juga semacam ini yang meng-capture environmental issue ada yang menjawab ini berbagai metode dan kemudian ini juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan berdiskusi dan sebagainya ini metode yang digunakan memberikan feedback tanya-jawab quiz homework report dan exam jadi saya pikir ini merupakan sebuah hasil sementara yang masih sangat rap yang datanya terus bergulir dan saya harus melakukan apa namanya kembali ke Malaysia juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terutama berkaitan dengan apa yang dilakukan di Malayan saya rasa demikian sementara terima kasih mudah-mudahan ada banyak info untuk saya terima kasih terima kasih Pak Nergiani baik terima kasih kepada semua yang telah berkenan menunggu sebegitu lama baik kepada Prof Nasir dan Prof VK dipersilakan untuk memberi tanggapan oke baik terima kasih Prof ya ya Pak Bapak Ibu sekalian yang saya hormati terima kasih atas presentasi tiga orang yang terakhir tadi ya tentang implementasi kurikur modeka pada fasilitator koran penggerak kemudian tentang apa namanya moderasi di tiga kota Aceh Padang dan Depok dan terakhir tentang sustainability dalam kurikulum di Prodi Bahasa Inggris ya baik yang pertama yang pertama temanya adalah tentang implementasi kurikulum merdeka melalui pendampingan fasilitator ini pertanyaan-pertanyaan singkat saja mungkin perlu dijawab segera ini tidak ada yang dilibatkan ya Madrasah Sanawiyah atau Aliyah atau memang belum ada setelah penggeraknya di sana ini untuk di-boot ini riset ini hasilnya halo Pak Bukhari Pak Bukhari Pak Bukhari oke baik saya lanjutkan saja saya hanya penasaran mengapa ini risetnya semuanya di di-boot gini ya kalau tidak ada di kemenang kecuali kalau memang di di-boot itu belum ada sekolah penggerak nah itu oke ya tapi kalau sudah ada menurut saya perlu diribatkan jangan hanya di sebelah yang dinilai yang di-research tapi juga di kita itu yang pertama kemudian yang kedua Pak Ruknasir tidak ada Pak di kemenang oh di kemenang tidak ada oke baik terima kasih oke baik saya sampaikan saja yang kedua di kemenang tidak ada sekolah penggerak Pak tidak ada sekolah penggerak di kemenang oke oke baik terima kasih kemudian terima kasih kemudian yang kedua saya kira dari judul ini kan belum kelihatan ada pembatasan ya sebenarnya ini kan fokus lokusnya di Aceh dan di Sumatera Utara mungkin itu bisa ditampilkan atau bagaimana ataupun kalau pun tidak nanti di awal sekali dalam latar belakang itu harus muncul duluan supaya orang tidak berekspektasi ini nasional gitu ya tapi ya nasional cuma terbatas di dua provinsi itu menurut saya perlu dimunculkan segera di awal kalaupun tidak di judul di latar belakang biar kita tidak mengharap lebih misalnya ini mungkin masuk di Jawa di Sumatera di Kalimantan dan sebagainya kemudian yang lain lagi adalah dari beberapa rumusan masalah yang dia juga tentang bagaimana implementasi kemudian bagaimana peran fasilitator dan apa saja kendala yang dihadapi saya kira ini semuanya akan mengerucut pada sebuah deskripsi deskripsi mungkin deskripsi kritis atau deskripsi yang lain tetapi sepertinya belum ada orientasi teoritis yang hendak dicapai dari tulisan ini maksudnya begini setelah itu semuanya terpotret lalu apa penelitian ini itu mau mengkritik kebijakan atau mau mengembangkan satu perspektif tentang kurikulum berbasis kurikulum merdeka atau apa sehingga kalau saya boleh usul mungkin ada satu tambahan pertanyaan yang sifatnya kita sendiri yang menjawab untuk merefleksikan dari data dan masalah yang kita temukan di lapangan kalau pertanyaan pertama bagaimana mutasi kita wawancara observasi terjawab artinya datanya di lapangan cuma kita mengambil kemudian kita sistematisasikan begitu pula dengan yang kedua bagaimana peran operannya tadi sudah diselesaikan cara daring cara online dan seterusnya kemudian kendala juga begitu tetapi what is the big question isu besar yang tidak ditunjuk dari penelitian ini apa saya kira sayang kalau kemudian data yang begitu kaya ini melengkapi dua provinsi kemudian kurang ada pertanyaan yang sifatnya kritis maksud saya kontribusi yang bersifat teoretikal terkait dengan kurikulum mungkin ya atau terkait dengan isu-isu kependidikan lain yang lebih relevan saya kira itu perlu dimunculkan sehingga nanti tujuannya ya tidak hanya mengetahui tapi menganalisis kemudian memperkuat perspektif teoretis terkait dengan kurikulum atau yang lainnya yang itu jawabannya memang dari kita sendiri berdasarkan refleksi atas masalah dan teori yang kita pakai kemudian catatan yang lain saya kira kalau memang tujuan tiga itu ini sudah oke ya tinggal nanti dilengkapi aja kekurangannya tetapi kalau seperti yang saya boleh usulkan tadi ada percayaan teoretis mungkin itu satu yang harus dikerjakan di bagian akhir ketika penelitian ini selesai biar lebih mendalam gitu ya sehingga data-data yang terkumpul begitu banyak itu akan memberikan kontribusi yang meng-grounded yang betul-betul induktif menghasilkan kajian berdasarkan data-data dilakukan baik kemudian yang kedua untuk Pak Marjuki jadi kajian ini jelas bermaksud menolak anggapan riset-riset sebelumnya yang mensurvey beberapa daerah masuk kategori intoleran seperti Aceh, Padang dan juga Depok tetapi Pak Marjuki ini penelitiannya ingin menolak anggapan itu karena setelah dilakukan kajian ternyata memang ya itu tidak terbukti kira-kira begitu ya survei-survei yang dilakukan menunjukkan bahwa baik guru ataupun siswa memiliki perspektif yang sangat moderat terkait dengan kriteria moderasi yang diajukan oleh kementerian agama misalnya cinta tanah air toleransi menerima orang luar dalam kelas ada siswa yang agamanya berbeda yang diajukan di situ kalau itu memang oke tetapi mungkin perlu dicerna lebih lanjut Pak moderasi yang dipakai atau toleransi atau toleransi yang dipakai oleh lembaga survei semacam setara atau PWIM itu sepertinya lebih lebih jauh ya dibanding dengan yang digunakan oleh kemenang kalau ini standarnya kemenang saya kira sudah moderat itu beberapa daerah yang dicari tadi tetapi ada pertanyaan lain yang sepertinya juga menjadi kriteria toleransi dan intoleransi yang dipakai oleh setara dan PWIM misalnya pertanyaan tentang tempat ini yang selalu menjadi kunci utama apakah toleran dan tidak itu sebenarnya di sini penderian tempat ibadah dan juga pertanyaan tentang sekte Ahmadiyah nah kalau sudah dua ini itu sepertinya ya nanti jawabannya mungkin akan akan lain itu ada di penelitian yang dihasilkan oleh setara atau PWIM itu ada pertanyaan begini survei kepada responden apakah Anda menerima orang lain berbeda agama di lokasi Anda jawabannya menerima apakah Anda menerima tapi ketika ditanya apakah Anda setuju tempat ibadah berdiri di lokasi Anda nah itu rata-rata mereka menjawab tidak nah ini mungkin perlu di komunikasi menerima kasihkan konteks atau kriteria moderasi yang dipakai dalam penelitian ini dengan dengan alat ukur atau kriteria moderasi atau toleransi yang dipakai oleh setara atau PWM sehingga nanti ada dialog di situ bahwa memahami konsep moderasi memahami konsep toleransi dan intoleransi ternyata juga memiliki varian yang berbeda-beda sehingga kalau menggunakan varian kemenak ya jelas penelitian sebelumnya yang menganggap Aceh, Padang dan Depok itu tidak toleran intoleran itu terbataskan tetapi kalau menggunakan kriteria yang dipakai oleh LSM itu sepertinya penelitian ini belum mengarah ke sana misalnya begitu ya itu ada dialog jadi biar tidak sekedar membantah tapi juga menyambung isu penting yang ternyata belum dikomunikasikan dengan proyek di situ kemudian yang ketiga dari Pak Prof. Durjani saya berharap di penelitian ini Pak itu ada tabel data konkret yang menjelaskan yang menggambarkan komponen sustainability dalam kurikulum yang dipakai di masing-masing PTKI jurusan bahasa Inggris yang diteliti tadi tentu kriteria kurikulum itu sangat luas mungkin bisa diambil satu atau dua isu utama dalam kurikulum kemudian dilihat di situ sejauh mana isu sustainability itu diakomodasi atau tidak diakomodasi karena tadi ternyata dari hasil penelitian sementara ada juga dosen yang tidak setuju tidak setuju ada yang setuju ada yang mungkin netra ada yang tidak setuju jadi pertanyaan kedua bagaimana pandangan yang setuju dan bagaimana pandangan terhadap itu terhadap itu yang sudah disampaikan oleh Pak Rauh Nasir pertama tadi ketika Aceh dan Sumut yang dipilih itu kan perlu ada alasannya juga bukan hanya di statement di latar belakang tetapi kenapa Aceh dan Sumut itu satu dan juga pemilihan sekolah-sekolahnya kalau dalam kualitatif mungkin kita mengenal istilah karakteristik karakteristiknya apa sehingga sekolah-sekolah itu yang dipilih saya pikir informasi seperti ini sangat penting untuk menjadi rasional alasan kenapa secara geografis lokasi itu yang dipilih secara institusi sekolah tersebut yang dipilih kemudian saya tadi coba lihat di Google secara sekilas ternyata ada cukup banyak juga kajian-kajian terkait kurikulum merdeka jadi kalau boleh apa gap dari kajian-kajian riset sebelumnya yang kemudian kita bisa katakan riset Pak Buhari itu akan memberikan kontribusi tentang apa dari gap disparitas yang belum dilihat oleh peneliti-peneliti lain terkait kurikulum merdeka seperti itu jadi kalau bisa itu juga terpetakan karena kita tidak ingin redundan mengulangi apa yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain kalau saya lihat di laporan Pak Buhari masih sangat singkat sekali masih banyak informasi yang belum muncul di sana terutama untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian tentang implementasi kurikulum tentang paran fasilitator dan kemudian kendala dan hambatan jadi singkat sekali kalau yang dipresentasikan tadi sudah ada datanya tapi ketika kita lihat di laporan mungkin belum sempat dimasukkan Pak Buhari pertanyaan saya sebenarnya mungkin juga tidak perlu dijawab tapi perlu direfleksikan sebenarnya apa kalau saya ingin apa yang ingin ingin bilang apa nih tentang implementasi kurikulum merdeka dengan melihat di aseh dan sumur nah itu barangkali walaupun ini riset yang belum selesai tapi sudah membering-bering kalau dalam pasah ke kira-kira posisi kita temuan utama kita yang kita katakan kalau dalam konteks disertasi novelty itu apa kemudian Pak Marzuki Pak Marzuki beberapa hal saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nasir saya menyarankan begini kalau misalnya memang riset Pak Marzuki berlawanan dari temuan-temuan dari setara institut dan sebagainya maka perlu konteksualisasi termasuk tidak ada salahnya muncul pemikiran kritis bahwa riset setara itu punya limitasi misalnya kalau mau meyakini itu sebagai limitasi keterbatasan untuk daerah-daerah tertentu seperti Aceh dengan karakter masyarakatnya itu tidak mungkin misalnya pertanyaannya bolehkah menikah beda agama itu mau ditanya dari A sampai Z orang Aceh jawabannya itu tidak nah kalau itu ukuran toleransi menikah beda agama itu tidak mungkin karena itu diyakini oleh masyarakat di daerah seperti Aceh Sumatera Barat itu memang hal-hal yang almost impossible nah jadi konteksualisasi sehingga orang memahami kok bisa riset Pak Marzuki itu berbeda dengan sebuah riset yang sudah bikin heboh nah jadi dengan konteks yang dipresentasikan orang akan paham ini bukan masalah benar dan salah ini masalah angle yang diambil apalagi kalau secara kualitasi itu kan bukan maksudnya menjenalisasi tapi melepakkan dalam konteksnya itu seperti apa jadi akan sangat terbantu kalau menurut saya kalau misalnya itu bisa dijelaskan nah kemudian karakteristik generasi Z itu yang mungkin masih relatif kurang ya termasuk misalnya kita katakan mereka itu istilahnya itu native digital gitu ya jadi orang-orang dengan native digital ini kalau bicara toleransi itu seperti apa gitu ya nah kemudian yang satu lagi sama dengan Pak komen saya kepada Pak Buhari juga kalau dalam laporan misalnya kalau dipresentasikan ada berapa kalau dalam laporan itu masih terbatas sekali ya informasi yang tersampaikan termasuk misalnya ada dokumentasi nah dokumentasi itu perlu dilihat lagi dipilih foto yang betul-betul menjelaskan hal terkait secara substansi tapi kalau misalnya foto Pak Marzuki sedang wawancara sedang bersama salah satu narasumber itu masukkan saja ke lampiran tapi foto yang memperlihatkan aspek poletansi aspek non-violent atau apalah yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan utama dari penelitian maka itu ada di sana dan bisa menjadi data penting seperti itu ya kemudian Pak Peruh Jarjani saya pikirkan SDGs itu kan banyak sekali poinnya ya waktu dipresentasikan tadi sempat terpikir apakah kemudian perlu difokuskan pada aspek beberapa aspek saja karena ada hal-hal yang kayaknya tidak mungkin semuanya muncul dalam kurikulum apalagi pengajaran bahasa Inggris tapi why Inggris juga mungkin akan sangat bagus kalau di awal dijelaskan mengapa bahasa Inggris karena kurikulum yang lain sebenarnya kalau bicara inklusi itu kan juga perlu karena SDGs kan semangatnya no one life behind jadi sustainability di sini menjadi SDGs itu perlu terjelaskan di awal dan SDGs itu apakah ke-17-nya apakah ke-17 itu dilihat di ketiga kampus ini tiba-tiba saya juga teringat Pak Jarjani kalau bicara inklusi itu dibanding UIN Jakarta UIN Jogja kayaknya yang lebih ramah pada disabilitas yang itu adalah salah satu isu yang juga muncul dalam SDGs jadi sama seperti tadi pemilihan ketiga kampus ini juga perlu sehingga nanti saya tidak bertanya kenapa UIN Jogja UIN Jogja itu kan punya mereka kebijakan-kebijakan yang inklusif yang itu adalah semangat yang ada di SDGs contoh buku teksnya itu Pak Masil ini sudah pancing ya kalau bisa itu di dalam tabel contoh buku teksnya yang konkret itu memperlihatkan bagaimana konsep sustainability ini diintegrasikan itu saya pikir akan sangat membantu meyakinkan kita jadi dalam sisi ini saya pikir data-datanya masih sangat terbatas sekali baik data interview dan data-data yang lainnya seperti itu masih sangat terbatas sekali ada online questionnaire kita juga belum dapat datanya dari online questionnaire di dalam laporan sekali lagi dalam laporan mungkin Pak Jajan sudah tahu tapi basis apa namanya komentar saya itu dalam laporan yang disubmit di sistem LITMAS nah kemudian teachers perception itu sejauh mana perlu apakah teachers persepsi guru itu terkait dengan implementasinya seberapa jauh kita perlu memotret persepsi jangan-jangan ketika bicara implementasi itu sudah menunjukkan refleksi dari persepsi yang mereka miliki jadi itu saja beberapa catatan komentar mohon maaf sudah sampai jam setengah 2 Pak Prof Nasir sudah setengah 3 saya pikir itu ya mohon maaf bila ada keterbatasan saya kembalikan kepada Pak moderator terima kasih Prof. 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 Prof Nasir ada tambahan Prof. sedikit saja satu lagi satu saja untuk Prof. Sudjani untuk pertanyaan kedua sama ketiga itu mungkin perlu diselaraskan kembali karena ketika tertanya bagaimana pandangan para dosen misalnya dan juga apa namanya disitu kemudian pertanyaan ketiga bagaimana implementasinya sementara jawaban dari pertanyaan kedua itu kan ada yang tidak setuju sehingga kan tidak mungkin diimplementasikan ya tentang SDG di English curriculum kan ada yang tidak setuju sehingga itu sebenarnya ya tidak otomatis menjawab semua pertanyaan bagaimana tidak setuju tentu dia tidak akan bisa mengimplementasikan tercuali yang mereka yang setuju tentu mengimplementasikan artinya pertanyaan ketiga itu hanya relevan terhadap jawaban yang setuju dengan pertanyaan yang kedua bagi yang tidak setuju tidak relevan ini perlu dijembatan biar tidak terlalu gap antara pertanyaan satu dan pertanyaan kedua itu saja yang tambahan dari saya terima kasih semuanya sekali lagi mudah-mudahan sukses riset-risetnya ini luar biasa topik-topiknya dari pemikiran sampai kebijakan dan juga isu-isu yang sangat luas sekali terima kasih mohon maaf kalau ada mental yang kurang khas atau kurang bermutu dan sebagainya mohon maaf karena isunya begitu luas kadang kita paham kadang kurang baik saya tidak ada jadi mudah-mudahan beberapa catatan itu kan bukan kayak yang mesti bersih seperti itu tapi sebagai bahan refleksi untuk dikontemplasikan kembali mudah-mudahan memberi manfaat untuk tahap revisi berikutnya sebelum laporan final nanti masih atas waktunya atas kesabarannya semuanya ya kami juga minta maaf atas banyak pergisaran waktu ini seharusnya kita jam 12 lewat sikit tadi sudah selesai tapi karena banyak ya inilah proses seminar kita menunjukkan asik ini menunjukkan asik tidak terasa iya pak sekali lagi prof eka prof nasi terima kasih atas waktunya dan apa namanya bimbingannya kepada rekan-rekan peneliti ini mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik kepada kita semuanya amin amin mari kita tutup dengan hamdallah ada foto bersama sudah tadi ya oh ya itu sama Pak Anton kita boleh juga kalau masih ada ini oke yang masih ada silakan Pak Jarjani sini dekat saya Pak Jarjani terpaksa kita bantu agak ke depan Pak Sikit oke ya agak ke depan sikit Bu Putri Pak Bukhari gelap kali Pak Bukhari itu di blur karena itu Pak saya tidak pakai kamera 360 pakai kamera 360 bunuh diboles real dia ini oke Pak ya kita hitung satu Pak Jarni kurang apa satu dua terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih semuanya mohon maaf sukses selalu terima kasih semuanya terima kasih atas sarannya Prof Prof Eka terima kasih semua Pak ya silakan yang mau salat terima kasih terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa